Canyi, menurutmu apakah aku harus punya teman? Yunce tiba-tiba bertanya. Tidak, seharusnya tidak, Nanhuang Canyi menjawab tanpa sedikitpun keraguan. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengoreksi dirinya sendiri. Tapi, kamu ditakdirkan untuk menjadi penguasa jadi bukan masalah apakah kamu harus punya teman atau tidak. Karena dari sudut pandangku, tidak ada orang yang cocok menjadi temanmu. Petik 2. Oh benarkah? Yunce terkekeh sambil menatap tangannya sendiri. Setelah itu, dia berbicara dengan suara rendah. Kamu tidak salah, kamu tahu. Siapa di dunia ini yang memiliki kualifikasi untuk menjadi teman saya? Petik 2. Yunce baru saja mengatakan sesuatu yang sangat berani dan arogan, tetapi Nanhuang Canyi tidak menganggapnya tidak masuk akal. Terus jaga tempat ini. Yunce bersiap untuk pergi setelah memberikan perintah singkat itu. Alasan utama dia datang ke Snow Song Realm hari ini adalah untuk mengunjungi Musuan Yin. Dia hanya menyelesaikan situasi dengan Huo Poyun karena itu nyaman. Iya, kata Canyi sebelum bertanya, Yang Mulia, apakah Anda akan mengintegrasikan kekuatan wilayah Suci Timur dengan milik kami sekarang? Tidak, kata Yunce. Saya akan berurusan dengan Laut Selatan. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Canyi jelas terkejut dengan apa yang baru saja dia katakan. Alisnya sedikit berkerut saat dia menjawab, Bukankah ini terlalu terburu-buru? Kami masih belum tahu seberapa dalam kekuatan wilayah Surgawi Selatan, jadi kami harus memfokuskan semua upaya pada persiapan saat ini. Kita harus segera mengkonsolidasikan kekuatan di wilayah Suci Timur dan mengintegrasikan kekuatan mereka ke dalam pasukan kita. Setelah itu, kita dapat menguji kesetiaan mereka dalam pertempuran dan menggunakan tubuh mereka sebagai batu paving dalam penaklukan kita di wilayah Surgawi Selatan. Bukankah itu alternatif yang lebih baik? Petik 2. Namun, dia segera menindaklanjuti kata-kata itu dengan mengatakan, Yang Mulia pasti sudah memikirkan ini sendiri. Canyi hanya mengatakan beberapa hal yang tidak perlu. Petik 2. Yunce terkeke aneh. Kamu sebenarnya sangat benar. Jadi, itu juga berarti alam dewa Laut Selatan pasti memikirkan apa yang kamu pikirkan. Benar. Petik 2. Canyi sedikit terkejut dengan tanggapan itu. Apa yang ada di balik kesiapan penuh adalah penundaan yang lama dari rencana seseorang, penundaan yang sangat mungkin menyebabkan masalah yang tidak perlu. Karena Laut Selatan sangat ingin mengetahui sikap saya saat ini terhadap mereka, apalagi yang bisa saya lakukan selain mematuhinya. Petik 2. Saat dia terkeke dingin, sosok Yunce sudah menghilang di dalam salju yang beterbangan. Mengingat posisi wilayah Surgawi Utara, mereka harus memilih pertempuran yang akan menghasilkan keuntungan paling banyak dengan kerugian paling sedikit. Namun, posisinya berbeda dari wilayah Surgawi Utara dan itulah yang selalu terjadi. Meskipun dia tidak se-ekstrem di awal, pada akhirnya, segala sesuatu di wilayah Surgawi Utara hanyalah alat untuk dia gunakan. Itu tidak berubah. Dia telah menjadi penguasa iblis dari utara dengan tujuan untuk dapat mengontrol alat ini dengan lebih baik. Hal yang paling dia inginkan telah dan masih balas dendam. Itu tidak pernah menjadi kedaulatan atau supremasi. Pembalasannya sendiri, pembalasan healing. Kembali ke alam Song Salju hari ini telah menggali ingatan menyakitkan itu dalam-dalam. Sekarang Laut Selatan benar-benar mengundangnya ke tempat tinggal mereka. Praktis tidak mungkin baginya untuk menahan api kebenciannya. Garis bawah 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 garis bawah. Saat mereka kembali ke alam dewa surga abadi, Yunce tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Chi Uyao. Apakah menurutmu aku menghancurkan hidup Huo Poyun? Chi Uyao menatapnya dengan curiga sebelum bibirnya membentuk senyuman. Dia berkata, Hah, kamu terlihat begitu kejam dan tidak berperasaan di permukaan, tapi sepertinya dia masih mengomel padamu. Kau terlalu memikirkan ini, jawab Yunce dengan suara dingin dan tanpa ekspresi. Saya baru tahu hari ini bahwa saya akan mati di tangan Luo Changsheng saat itu jika bukan karena dia, dan saya tidak ingin berhutang satu hal kepada siapapun. Kamu menyelamatkan hidupnya hari ini, jadi tidak bisakah kamu menyebutnya impas? Chi Uyao berkata dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. Saya kira, Yunce memberikan jawaban yang hambar. Namanya tersebar jauh dan luas di masa mudanya dan dia memiliki keberuntungan untuk diubah di dalam alam surga-surga abadi. Hari ini, dia sudah menjadi Raja Realem Dewa Api, jadi hidupnya tidak akan pernah ditandai dengan kata, hancur. Chi Uyao melanjutkan, Tapi sayang sekali bahwa hidupnya berjalan dengan sangat baik. Dia belum pernah diterpabadai kehidupan dan telah melalui banyak pengalaman mendekati kematian seperti yang Anda alami. Kultifasinya tumbuh dengan pesat selama 3.000 tahun yang dihabiskan di alam surga-surga abadi, tetapi dia tidak pernah benar-benar diuji dan dibentuk oleh kesulitan atau kesengsaraan. Akibatnya, pikiran dan hatinya juga belum mengalami ujian yang benar, sembarang tempat penyaliban api. Namun dia hanya harus bertemu Anda pada periode terpenting dalam hidupnya. Petik 2 Saat dia menggelengkan kepalanya, Chi Uyao tersenyum dan berkata, Namun, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Orang akan tumbuh pada akhirnya. Dia tidak akan pernah menemukan titik pembanding lain sepertimu di dunia ini, jadi jika dia bisa keluar dari kesengsaraan hati ini, maka akan sulit bagi apapun untuk menghentikannya di masa depan. Petik 2 Ngomong-ngomong, nada suaranya tiba-tiba berubah. Sepertinya kamu tidak membawa Bing Yun bersamamu. Dia bilang tidak, jawab Yun Che, cahaya dingin berkedip di matanya. Selain itu, sebenarnya tidak terlalu mendesak untuk membawanya bersamaku. Itu hanya berlangsung sekejap, namun Chi Uyao masih bisa merasakan kebencian yang melintas di udara. Alisnya berkedut saat dia berkata, Aku akan menemanimu dalam perjalananmu yang akan datang ke Laut Selatan. Tidak perlu, Yun Che menolaknya tanpa ragu-ragu. Absennya Raja Naga adalah misteri yang tak terduga dan seluruh wilayah surgawi barat menjadi terlalu sunyi, sampai-sampai menjadi tidak normal. Aku hanya akan bisa meninggalkan semua kekhawatiranku jika kamu tinggal di wilayah suci timur. Petik 2 Apalagi, Yun Che berhenti sejenak saat cahaya aneh mulai bersinar di matanya. Semakin sedikit orang dalam perjalanan ini, semakin baik. Petik 2 Chi Uyao memikirkannya sejenak sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Baik. Garis bawah Setelah kembali ke alam dewa surga abadi, Yun Che akhirnya memutuskan untuk memanggil Dewa Bintang 6. Mereka telah menunggu di luar alam selama waktu yang dihabiskan Yun Che di alam Song Salju. Mereka bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Mereka juga tidak berani mengadu karena mereka sangat sadar akan apa yang mereka lakukan di masa lalu. Faktanya, mereka mengharapkan perawatan semacam ini sejak awal. Dengan Dewa Bintang Langit Surgawi Aster sebagai pemimpin mereka, kenam Dewa Bintang yang masih hidup, Diok Surgawi, Setan Surgawi, Api Surgawi, Pesona Surgawi, Matahari Surgawi, dan Jiwa Surgawi, berlutut di depan Yun Che. Mengingat status agung dari Dewa Bintang, mereka tidak pernah perlu berlutut di depan Sing Juekong, mereka hanya perlu membungkuk. Tapi karena mereka semua memutuskan untuk datang ke sini, mereka tahu sikap dan postur seperti apa yang harus mereka tunjukkan pada Yun Che mengingat keadaan mereka. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar punya nyali untuk muncul di depanku. Alis Yun Che tenggelam saat dia melihat ke bawah pada semuanya. Suaranya tanpa ekspresi dan dingin saat dia berkata, Bukankah lebih baik belajar dari anjing tua surga abadi itu dan lari ke wilayah Surgawi Barat seperti sekelompok anjing yang dikalahkan. Aster menundukkan kepalanya dan berkata, Akar dari alam Dewa Bintang terletak di wilayah Surgawi Timur. Tidak peduli apakah kita hidup atau mati, kita tidak akan meninggalkan rumah kita. Petik 2. Apakah itu berarti kalian semua datang ke sini untuk mati? Mata Yun Che bersinar dengan cahaya dingin. Aster menarik napas ringan sebelum berkata, Kami bersedia mencurahkan semua kekuatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan Iblis. Meskipun alam Dewa Bintang telah kehilangan sebagian besar kekuatannya dan kami bahkan tidak sebanding dengan kami di masa lalu, apapun yang tersisadarinya pasti dapat membantu Master Iblis di masa depan. Saya berharap bahwa Iblis Master akan membantu kami. Petik 2. Seekor unta yang sekarat masih lebih besar dari seekor kuda, jadi bahkan jika alam Dewa Bintang telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka, mereka masih memiliki enam Dewa Bintang dan tujuh belas tetua, semuanya berada di alam Guru Surgawi. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan atau diremehkan oleh siapapun. Faktanya, itu adalah satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan saat ini. Aster tidak menyebutkan apapun tentang mematuhi keinginan Kaisar Bintang Dewa untuk datang dan menyerah. Tidak ada orang lain di alam semesta yang menyadari bagaimana Yun Che meninggal atau bagaimana Jasmine menjadi bayi jahat di alam Dewa Bintang bertahun-tahun yang lalu kecuali mereka, dan itu adalah fakta yang terukir di hati mereka. Sebagai akibatnya, Yun Che sangat membenci Sing Jue Kong dan tidak mungkin dia benar-benar menerimanya. Pertunjukan ketaatan yang dilakukan Sing Jue Kong dalam proyeksi surga abadi tidak lebih dari pertunjukan anjing dan kuda poni yang dibuat oleh Yun Che. Aster juga tidak menanyakan tentang lokasi atau nasib Sing Jue Kong. Karena dia sudah berada di tangan Yun Che, mereka bisa membayangkan apa yang terjadi padanya. Kedengarannya tidak buruk, bukan. Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan alat yang dikirim langsung ke depan pintu Anda? Sudut bibir Yun Che mulai melengkung. Kata-kata yang dia ucapkan sangat kasar dan itu menyebabkan emosi di mata enam Dewa Bintang berfluktuasi sedikit, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Aster telah mempersiapkan mental mereka untuk kesempatan ini sebelum mereka membuat keputusan. Namun, sebelum aku melakukan ini, kata Yun Che saat nadanya mulai berubah, tidakkah menurutmu kau harus memberiku alasan untuk tidak membunuhmu? Gelombang niat membunuh menyelimuti enam Dewa Bintang bahkan sebelum dia selesai berbicara, langsung menyebabkan mereka gemetar saat hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Aster menjawab dengan suara tenang, sebagai Dewa Bintang, kami tidak punya pilihan selain menjalankan perintah Kaisar Dewa Bintang, tidak peduli apakah itu salah atau benar. Saat kami melayani di bawah Tuhan Iblis di masa depan, itu akan persis sama. Petik 2. Karena Anda tidak punya pilihan selain mematuhi perintah bawahan Anda, maka logis juga bahwa Anda harus bertanggung jawab atas kejahatan bawahan Anda, benar. Kata Yun Che sambil melirik mereka. Petik 2. Itu benar, jawab Aster dengan suara lembut. Jika Tuhan Iblis menginginkan kematian kita, kita tidak bisa berkata apa-apa. Kami bahkan tidak akan melawan. Namun, kami berharap bahwa kami dapat menggunakan hidup kami dan kekuatan Dewa Bintang untuk menebus diri kami sendiri. Petik 2. Ini bukan hanya untuk Master Iblis. Ini bahkan lebih demi Putri Jasmine dan Putri Chaisi, yang terlalu banyak kita berhutang. Mereka juga pasti tidak akan berharap kepunahan garis keturunan Dewa Bintang. Kami memohon kepada Iblis Master untuk membantu kami. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Aster perlahan menutup matanya, seolah-olah dia sedang menunggu keputusan akhir untuk dijatuhkan padanya. Setelah keheningan yang mengerikan dan berat, Yun Che akhirnya mulai berbicara, kalian semua sudah mati pada awalnya. Tahukah Anda siapa sebenarnya yang mengizinkan Anda untuk hidup sampai sekarang? Petik 2. Iya, jawab Aster. Setelah wilayah Surgawi Utara melancarkan invasi mereka, alam dewa surga abadi, alam dewa bulan, dan alam dewa kerajaan Brahma semuanya telah dilanda bencana neraka dan hanya alam dewa bintang, yang terlemah dari empat alam raja dan juga alam. Bahwa Yun Che sangat membenci, telah menghindari malapetaka jahat ini. Hanya setelah mereka secara pribadi menyaksikan kianyevantian membawa semua raja Brahma untuk memohon maaf kepada Yun Che, mereka mengerti bahwa pedang Chaisi dimaksudkan untuk menyelamatkan mereka, bukan menghancurkan mereka. Orang yang memiliki alasan terbesar untuk membenci dan membenci mereka malah telah menyelamatkan mereka. Inilah yang menyebabkan resolusi Aster hari ini. Meskipun mereka semua benar-benar mati di sini hari ini, dia tidak akan mengeluh. Saya harap Anda semua tidak pernah melupakan alasan saya meninggalkan Anda hidup-hidup hari ini. Dia juga orang yang harus kau jalani mulai sekarang. Apa kau mengerti? Petik 2. Kata-kata itu berarti mereka bisa mempertahankan hidup mereka, tetapi Aster tidak menunjukkan kegembiraan atau kegembiraan. Sebaliknya, dia bersujud di depan Yun Che dan berkata, saya berterima kasih kepada Guru Iblis karena telah membantu kami. Ratu Iblis, kata Yun Che, pilih seseorang yang cocok untuk memerintah alam Dewa Bintang. Tidak perlu itu, jawab Chi Wu Yao sambil menggelengkan kepalanya. Tunggu dia kembali. Dia adalah satu-satunya yang harus menjadi penguasa Dewa Bintang. Petik 2. Yun Che mengangkat kepalanya untuk menatap kekejauhan. Adegan pertemuan terakhirnya dengan Chaisi dimainkan di depan mata pikirannya. Chaisi, di mana kamu sekarang? Mengapa Anda tidak ingin melihat saya meskipun Anda sudah jelas kembali ke wilayah di Fintimur? Apakah kamu masih belum memaafkanku? Dia diam-diam mengakui kata-kata Chi Wu Yao dan berbalik. Setelah itu, dia tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, Tian Xiao, apakah semua persiapan sudah selesai? Yan Tian Xiao melangkah maju dan membungkus saat dia berkata, kami telah menyelesaikan persiapannya sejak lama. Ayo pergi. Yun Che melihat ke selatan saat dia memberikan perintah yang sederhana, tegas, dan agak tiba-tiba itu. Iya, Yan Tian Xiao menanggapi dengan tegas. Cahaya hitam yang keras tiba-tiba muncul di matanya. Dia bahkan merasakan darahnya sendiri mulai mendidih. Sebuah tangan tiba-tiba keluar untuk meraih pergelangan tangan Yun Che. Jari-jari dengan lembut mengencangkan lengannya saat suara Chi Wu Yao dengan lembut terdengar di telinganya. Saya tahu bahwa saya tidak dapat menghentikan Anda, tetapi Anda harus kembali dengan selamat. Apakah Anda mengerti? Tentu saja, kata Yun Che. Long Bai dan Zhou Susi masih hidup, jadi bagaimana mungkin aku tahan mati? Sebuah bahtera hitam pekat turun dari langit. Saat Yun Che memutar tubuhnya, dia menghilang di depan mereka dan muncul di dalam bahtera yang dalam. Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dengan hadirnya tiga leluhur yama, bahkan jika Yun Che lemah, dia masih bisa pergi kemanapun dia suka di alam semesta ini. Dia tidak memperingatkan baik Sui Mei Yun atau Kian Yeyinger tentang kepergiannya saat bahtera hitam yang dalam Yun Che sedang melaju ke kejauhan. Itu terbang ke arah selatan yang jauh, ke wilayah Suci Selatan yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Chi Wu Yao melihat Yun Che pergi saat dia pergi ke alam Dewa Laut Selatan tanpa keraguan. Dia dengan lembut bergumam pelan, Musuan Yin, Sekarang setelah aku memonopoli dia begitu lama, akhirnya giliranmu untuk berada di sisinya. Mengapa saya harus khawatir mengirim dia ke tempat yang sudah anda kunjungi? Petik 2 Apakah dia sudah pergi? Kian Yeyinger tiba-tiba muncul di sampingnya saat dia menatap ke arah Yun Che pergi dengan alis cekung. Bibirnya bergerak tapi dia tidak mengejarnya. Mahem, Chi Wu Yao mengangguk. Dia tidak membiarkan aku pergi bersamanya. Mungkin dia akan membalas dendam di Laut Selatan lebih cepat dari yang kita pikirkan. Petik 2 Petik 2 Setelah lama terdiam, Kian Yeyinger tiba-tiba melesat ke kejauhan. Kemana kamu pergi? Chi Wu Yao bertanya. Kembali ke alam Dewa Kerajaan Brahma, Kian Yeyinger dengan linglung menjawab sambil bergegas pergi bersama Kian Ye Wugu dan Kian Ye Bingsu. Bab 1772 Empat Kaisar dari Wilayah Divin Selatan Wilayah Divin Selatan adalah salah satu tempat tinggal para Dewa dahulu kala. Kemudian, itu menjadi medan perang tempat pertarungan putus asa antara para Dewa dan Iblis terjadi. Itulah mengapa wilayah Surgawi Selatan memiliki warisan kekuatan Dewa paling banyak, artefak Dewa, dan artefak Iblis yang terlupakan. Tempat tinggal tersembunyi Dewa Jahat Nisuan setelah dia menyerahkan gelarnya juga terletak di Wilayah Divin Selatan. Sama seperti wilayah Surgawi Timur, Wilayah Surgawi Selatan diperintah oleh empat kerajaan raja. Alam Laut Selatan adalah alam raja terkuat dari semuanya, diikuti oleh alam laut dalam sepuluh arah. Alam Mikro Ungu dan alam Suanyuan memiliki kekuatan yang kurang lebih sama. Meskipun mereka semua adalah kerajaan raja, alam Mikro Ungu dan alam Suanyuan mirip dengan alam Dewa Bintang dan alam Dewa Bulan dalam arti bahwa mereka relatif lebih lemah dibandingkan dengan alam laut selatan dan alam laut dalam sepuluh arah. Tapi tidak seperti mereka, alam Mikro Ungu dan alam Suanyuan bukanlah musuh sejak zaman dahulu. Faktanya, mereka telah bekerja satu sama lain selama bertahun-tahun dan memperkuat hubungan mereka melalui pernikahan politik antara anggota keluarga kerajaan untuk memperkuat kekuatan mereka di wilayah Divin Selatan. Mereka tidak pernah memiliki konflik besar satu sama lain, dan menyinggung salah satu wilayah berarti menyinggung satu sama lain juga. Bersama-sama, mereka masih kalah dengan alam laut selatan, tetapi lebih kuat dari alam laut dalam sepuluh arah. Itulah mengapa kerajaan raja di wilayah Surgawi Selatan jauh lebih stabil dan seimbang daripada wilayah Surgawi Timur. Setelah kebenaran bencana merah terungkap, semua orang dikejutkan oleh betapa cepatnya kerajaan di wilayah Surgawi Timur runtuh, dan betapa brutal metode Yunce. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya telah memengaruhi wilayah suci laut selatan yang relatif jauh dan banyak emosi yang rumit. Praktisi mendalam wilayah Divin Timur yang tak terhitung jumlahnya yang melarikan diri ke wilayah Divin Selatan juga tanpa disadari memperkuat ketakutan dan kepanikan yang terakhir juga. Dari semua alam di Primal Caos, kerajaan raja adalah yang paling terkejut ketika mereka mendengar tentang kematian kerajaan raja di wilayah Surgawi Selatan. Dan dari semua kerajaan raja di wilayah Surgawi Selatan, alam Laut Selatan tidak diragukan lagi adalah yang paling tenang dari semuanya. Kebanggaan dan kepercayaan diri mereka tidak akan membiarkan mereka diintimidasi. Hari ini adalah hari yang tidak biasa untuk alam Laut Selatan. Ibu kota mereka terutama ditutupi oleh semua jenis formasi dalam yang mengilap. Lampunya hampir lebih terang dari matahari itu sendiri. Itu karena hari ini adalah hari upacara proklamasi Putra Mahkota Alam Laut Selatan. Upacara proklamasi Putra Mahkota tentu saja merupakan berita besar bagi alam Laut Selatan. Itu karena itu juga merupakan deklarasi Kaisar Dewa Laut Selatan di masa depan. Semua orang sudah tahu siapa Putra Mahkota itu sejak lama, tetapi waktu upacara proklamasi sangat aneh sehingga tidak ada yang melihatnya sampai diumumkan. Tidak hanya itu terjadi 3 perempat tahun lebih cepat dari tanggal yang dirumorkan, keputusan itu tampak seperti dibuat secara mendadak. Mempertimbangkan bahwa wilayah Divin Timur baru saja menyerah pada wilayah Surgawi Utara, apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang adalah menyatukan semua kekuatan dari wilayah Surgawi mereka dan menangani ancaman baru ini, bukan mengadakan upacara proklamasi ini. Tidak lama kemudian para praktisi mendalam dari alam Laut Selatan menangkap aroma konspirasi. Dan aromanya hanya menebal ketika kapal bendera dari dua kerajaan raja tiba pada saat yang sama. Bahkan lebih baik lagi, mereka membawa Kaisar Dewa Mikro Ungu dan Kaisar Dewa Suanyuan sendiri. Ini hanyalah upacara proklamasi Putra Mahkota, bukan upacara kenaikan Kaisar Dewa. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak mengirim lebih dari dua pewaris mereka untuk memberi selamat kepada alam Laut Selatan, apalagi menghadiri acara itu sendiri. Satu jam kemudian, bayangan raksasa mendekati alam Dewa Laut Selatan dengan kecepatan luar biasa. Wajah semua orang berubah ketika mereka melihat apa itu. Itu adalah bayangan cian dan hitam yang panjangnya lebih dari 50 kilometer. Siripnya tampak seperti pedang surgawi, matanya sedalam dasar laut, dan gigi yang keluar dari mulutnya bersinar dengan cahaya yang mengintimidasi. Bayangan itu adalah hiu raksasa, secara harfiah, dan tidak ada seorang pun di wilayah Suci Selatan yang tidak mengetahui namanya. Itu adalah hiu ganas Laut Biru. Seruan yang sama keluar dari mulut praktisi Laut Selatan yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Hiu adalah binatang penjaga dari alam Laut dalam 10 arah dan tunggangan pribadi dari Kaisar Dewa. Ini berarti Kaisar Dewa Sitian telah datang ke alam Laut Selatan sendiri. Entah bagaimana, setiap Kaisar Dewa di wilayah Surgawi Selatan muncul untuk menghadiri upacara proklamasi Putra Mahkota yang sederhana. Bahkan orang buta dapat melihat bahwa ada sesuatu yang tidak benar tentang semua ini. Chang Sitian jatuh dari langit setelah hiu raksasa itu berhenti di atas ibu kota Laut Selatan. Dia ditemani oleh seorang pria dan seorang wanita yang hanya mengenakan pakaian biru, dua dewa laut di wilayahnya. Raja Laut Neraka Utara, Nanfei Hong, keluar dari istana dan membungkuh sedikit. Dia menyapa, Selamat datang, Dewa Kaisar Sitian. Rajaku telah menunggumu. Silahkan lewat sini. Chang Sitian tidak membalasnya. Dia berjalan langsung melalui pintu masuk istana tanpa ekspresi. Pesta besar sedang berlangsung di dalam istana sekarang. Kaisar Dewa Mikro Ungu dan Kaisar Dewa Suanyuan sudah duduk di dalam. Ketika Chang Sitian masuk, Nanwansheng bangkit dengan senyum di wajahnya. Kami telah menunggumu, Dewa Kaisar Sitian, tapi... Sepertinya kau tidak senang tentang sesuatu. Chang Sitian menembak Kaisar Dewa Mikro Ungu dan Kaisar Dewa Suanyuan sekilas. Dia biasanya bertingkah seperti orang paling sombong dan paling liar di dunia, tapi hari ini hanya senyuman tipis dan gelap yang terlihat di bibirnya. Apakah itu ejekan? Tentu saja tidak. Kaisar Dewa Laut Selatan menyipitkan matanya sedikit. Hilangnya dua Dewa Laut adalah bencana bagi seluruh wilayah Suci Selatan. Jika Anda memiliki petunjuk sama sekali tentang siapa pelakunya, katakan saja dan kami bertiga akan membantu Anda sebisa kami. Petik 2. He he, tentu saja. Kaisar Dewa Mikro Ungu terkekeh sambil membelai janggut panjangnya. Apa kita yakin ini bukan pekerjaan wilayah Surgawi Utara? Kaisar Dewa Suanyuan bertanya dengan serius. He he, di mana perasaan mengirim pembunuh yang begitu menakutkan ke alam laut dalam sepuluh arah ketika mereka berada di tengah perang melawan wilayah Suci Timur. Saya tidak berpikir Yunce dan Ratu Iblis akan sebodoh itu. Chang Sitian mendengus dingin sebelum melirik Nan Wansheng. Dan bahkan jika ini adalah pekerjaan wilayah Surgawi Utara, kesalahan akan menimpamu lebih dulu. Kaulah yang Yunce punya daging. Petik 2. Di dalam ola utama, ekspresi dari dua Raja Laut dan Dewa Laut berubah pada saat bersamaan. Chang Sitian duduk di kursi kehormatan paling depan di sebelah kanan. Sebagai Kaisar Dewa terkuat kedua di wilayah Surgawi Selatan, dia selalu duduk di depan ketika dia mengunjungi alam Laut Selatan. Dewa Kaisar Sitian, Raja Laut Neraka Timur tiba-tiba berkata sambil mengangkat tangan, silakan duduk di kursi yang telah kami persiapkan untuk Anda dan dua Dewa Laut. Jika Anda membutuhkan hal lain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Petik 2. Raja Laut Neraka Timur menunjuk ke kursi ketiga di sebelah kiri. Chang Sitian menatapnya, tapi tidak marah. Faktanya, senyum menakutkan terlintas di bibirnya. Saya melihat. Bayangannya tiba-tiba memudar tanpa peringatan. Itu adalah bayangan, dirinya yang sebenarnya sudah duduk di kursi yang ditunjuk Raja Laut Neraka Timur. Kemudian, dia bertanya lagi, melihat kamu telah melalui kesulitan untuk mengatur semua ini, apakah itu berarti seseorang dari alam Dewa Naga akan hadir juga? Tentu saja, jawab Nan Wansheng. Alam Dewa Surga Abadi dibantai dalam satu hari, alam Dewa Bulan dihancurkan dalam satu ledakan, dan alam Dewa Kerajaan Brahma terpaksa menyerah bahkan sebelum mereka bisa melakukan satu gerakan pun. Bagaimana bisa alam Dewa Naga tetap diam setelah semua ini? Acara hari ini adalah kesempatan yang mereka butuhkan untuk menunjukkan wajah mereka, jadi tidak mungkin mereka melewatkannya. Petik 2. Bagaimana dengan Raja Naga? Apakah dia belum muncul? Kilatan aneh melintas di mata Chang Sitian. Tidak, itulah satu hal yang tidak saya mengerti tentang wilayah Surgawi Barat saat ini, kata Nan Wansheng. Jatuhnya wilayah Surgawi Timur paling mengerikan, jadi Dewa Naga seharusnya sudah melaporkan hal ini kepada Raja Naga sejak lama. Tapi sampai hari ini, dia masih belum terlihat, kata Kaisar Dewa Mikro Ungu. Ini belum lagi alasan resmi yang mereka berikan sama sekali tidak masuk akal. Raja Naga telah mencapai batas akhirnya ratusan ribu tahun yang lalu, jadi tidak masuk akal jika dia akan menjalani kultivasi terpencil. Semua orang tahu bahwa dia tidak akan pernah mengalami terobosan berarti lagi. Dengan asumsi bahwa Raja Naga masih tidak menyadari perubahan besar dari wilayah Surgawi Timur, tempat yang paling mungkin dia tuju adalah alam Dewa Awal Mutlak. Bisa dikatakan, sembilan Dewa Naga masih bisa menemukannya atau mengiriminya pesan. Kecuali dia telah menutup diri sepenuhnya sehingga tidak ada yang bisa mengganggunya dari apapun yang dia lakukan. Petik 2. Jika asumsimu benar, apa yang mungkin bisa mendorong Raja Naga untuk mengambil tindakan ekstrim seperti itu? Tanya Kaisar Dewa Suanyuan. Belum lagi waktu ini terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Asumsi yang tidak dapat diverifikasi hanya akan mengganggu pikiran kita. Kami akan mengetahui kebenaran setelah perwakilan dari alam Dewa Naga tiba. Kaisar Dewa Laut Selatan tersenyum. Pada akhirnya, itu adalah urusan wilayah Surgawi Barat. Bisnis kita ada di sini hari ini. Petik 2. Suasananya menjadi berat sesaat. Mempersempit matanya, Kaisar Dewa Laut Selatan bertanya perlahan, menurutmu berapa banyak orang yang akan dibawa oleh Yun Che? Lupakan mereka, bahkan wilayah Surgawi Utara harus menyadari tujuan sebenarnya dari upacara proklamasi putra mahkota ini. Fakta bahwa Yun Che setuju untuk hadir adalah awal yang baik. Yang tersisa untuk dilakukan adalah menyimpulkan pendiriannya dari jumlah orang yang dia bawa. Huff, Chang, Sitian mendengus. Aku lebih tertarik pada Ratu Iblis daripada dia. Jangan khawatir, Dewa Kaisar Sitian. Ratu Iblis pasti akan muncul. Kaisar Dewa Laut Selatan tersenyum percaya diri. Yun Che mungkin adalah master iblis, tapi dia tidak bisa menjadi orang yang mengatur semua rencana rumit yang menyebabkan kehancuran di wilayah Suci Timur. Karena itu, Ratu Iblis adalah inti sebenarnya dari kekuatan iblis, bukan dia. Ini berarti dua hal. Pertama, Ratu Iblis tidak mungkin membiarkan Yun Che muncul sendirian. Kedua, dia tidak akan membiarkan kesempatan untuk menginjakan kaki di wilayah Divin Selatan lolos dari genggamannya. Petik dua. Chang, Sitian juga tersenyum. Sepertinya Anda memiliki keyakinan penuh bahwa upacara yang akan terjadi akan berjalan dengan baik. Kaisar Dewa Laut Selatan menggelengkan kepalanya. Oh tidak, 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 aku tidak bermaksud seperti itu. Hanya ada beberapa hal di dunia ini yang tidak membutuhkan banyak pemikiran, terutama ketika semua penguasa tanah ini berkumpul di satu tempat. Hehehe, hahaha. Petik dua. Titik. Di luar ibu kota, sebuah bahtera hitam yang dalam perlahan turun ke tanah. Yun Che terlihat muncul dari pintu keluar. Di belakangnya ada Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri. Tekanan alami yang dibawanya membuat siapapun tidak bisa mendekatinya. Faktanya, saat Yun Che perlahan berjalan menuju pintu masuk, penjaga Istana Laut Selatan membeku seolah seseorang telah membekukan seluruh tubuh mereka. Satu-satunya hal yang masih bergerak adalah mata mereka. Meskipun mereka belum pernah bertemu Yun Che secara langsung, gambaran dirinya telah menyebar ke seluruh dunia dan tertanam di hati setiap praktisi mendalam Laut Selatan. Itu sampai pada titik di mana mereka bisa mengidentifikasinya dengan satu pandangan. Dia bukan satu-satunya alasan mereka ketakutan. Tiga bayangan hitam di belakangnya juga berkontribusi besar pada ketakutan itu. Sama seperti wilayah Surgawi lainnya, satu-satunya cara wilayah suci Laut Selatan untuk berurusan dengan praktisi mendalam energi gelap yang mendalam adalah eksekusi. Tapi mereka tidak pernah merasakan tekanan yang begitu gelap dan menakutkan dalam hidup mereka, apalagi bertiga. Ketika tiga aura hitam leluhur yama turun ke atas mereka, Raja Surgawi benar-benar merasa penglihatan mereka semakin menghitam, dan tubuh mereka jatuh ke jurang maut di mana hanya ada kegelapan abadi. Tolong beritahu Kaisar Dewa Laut Selatan bahwa Yun Che, guru iblis wilayah utara telah tiba. Yun Che berhenti di depan para penjaga istana dan menunjukkan surat undangannya. Dia terdengar dan terlihat sangat ramah hari ini. Suaranya memecah kegelapan dalam sekejap. Semua penjaga istana menggigil seolah baru saja mengalami mimpi buruk. Pemimpin penjaga dengan cepat menundukkan kepalanya sebelum menjawab dengan gagap, Selamat. Selamat datang, guru iblis wilayah utara. Yang mulia telah menunggumu. Saya akan memberitahu dia tentang kedatangan Anda segera. Petik 2 Di dalam istana, suara pemimpin pengawalnya memasuki telinga Nanwansheng. Yang mulia, Yun Che ada di sini. Dia menunggu di pintu masuk utama sekarang. Petik 2 Nanwansheng sedikit mengernyit sebelum bertanya. Dia menunggu. Dia tidak mencoba menerobos dengan paksa. Petik 2 Benar, yang mulia. Berapa banyak orang yang dia bawa? Nanwansheng bertanya. Dia membawa tiga orang bersamanya, yang mulia. Mata Nanwansheng berkilau tidak wajar. Segalanya tidak berjalan seperti yang dia prediksi, terutama bagian tentang rombongan Yun Che. Apa anak laki-laki itu dengan serius melenggang ke ibu kotanya dengan hanya tiga orang di sisinya? Segera bawa dia ke olah utama. Dan ingatlah untuk selalu bersikap hormat. Petik 2 Yeya, yang mulia. Pemimpin penjaga masih tergagap. Hanya dengan mengingat tiga bayangan menakutkan yang berdiri di belakang Yun Che adalah motivasi yang dia butuhkan untuk tidak pernah tidak menghormati guru iblis selama dia hidup. Jadi Yun Che secara resmi memasuki ibu kota Laut Selatan, simbol otoritas tertinggi dan jantung dari wilayah Suci Selatan. Ibu kota alam dewa terkuat di wilayah Surgawi Selatan benar-benar berbeda dari ibu kota Kerajaan Brahma. Kesan pertama dan terdalam yang didapat Yun Che dari tempat ini adalah bahwa itu adalah tempat yang sangat mewah. Di sini, setiap batu bata, setiap ubin, setiap daun, setiap potongan kayu, dan bahkan udaranya sendiri dipenuhi dengan rasa kemewahan. Keserakahan dan keinginan dibalik semua kekayaan ini benar-benar kosong untuk dilihat semua orang. Sudut bibir Yun Che melengkung hampir tak terlihat saat dia melihat sekeliling. Dia tidak sabar untuk menghancurkan tempat yang mewah, megah, indah, dan mempesona ini. Bab 1773 Dewa Naga Abu Langit biru luas terbentang di depan mereka, sejauh mata mereka bisa melihat. Seekor hiu besar berenang di udara di samping dua kapal perang besar yang memancarkan aura besar dan tak terbatas. Meskipun ini adalah pertama kalinya Yun Che melihat hal-hal ini, dia bisa menebak siapa mereka di wilayah Divin Selatan hanya berdasarkan aura mereka saja. Hahaha, tawa yang dalam terdengar di udara. Kaisar Dewa Laut Selatan sudah bergerak menuju pintu masuk istananya. Dia keluar untuk menemui Yun Che saat dia menyapanya dengan suara nyaring dan jelas, alam Laut Selatan benar-benar merasa terhormat karena guru iblis telah memilih untuk memberkahi kita dengan kehadirannya yang agung. Saat matanya menyapu ketiga leluhur yama di belakang Yun Che, mata Kaisar Dewa Laut Selatan membeku sesaat. Setelah itu, dia menatap langsung ke mata Yun Che sambil tersenyum dan berkata, sudah lama sekali. Anak Dewa di masa lalu sekarang telah menjadi guru iblis yang agung dan perkasa. Saya tidak akan lalai untuk mengatakan bahwa kemuliaan dan kemegahan Anda saat ini tidak lain adalah keajaiban yang diberkahi oleh surga. Petik 2. Betulkah? Kata Yun Che sambil menatapnya dengan mata tenang tapi menyipit. Sosok gagah yang ditunjukkan Kaisar Dewa Laut Selatan di ibu kota Raja Brahma beberapa hari yang lalu juga sangat membuka mata. Wajah Kaisar Dewa Laut Selatan bahkan tidak mengejang mendengar kata-kata itu. Dia terkekeh saat berbalik dan berkata, dan apakah ketiga pria ini? Yun Che benar-benar hanya membawa tiga orang bersamanya, tetapi tiga orang ini saja telah menyebabkan hati dan jiwa Kaisar Dewa Laut Selatan bergetar hebat dan tanpa istirahat. Dia jauh lebih tenang dari yang ditunjukkan oleh sikapnya. Dia secara alami telah melihat gambar pembantaian alam surga-surga abadi. Jadi dia juga telah melihat ketiga lelaki tua ini menginjak-injak penjaga yang perkasa dan melemparkan mereka seolah-olah mereka adalah boneka ragdol. Mereka telah menekan alam Dewa Surga Abadi dengan sangat teliti sehingga mereka bahkan tidak bisa melawan. Pemandangan ini sangat mengejutkan bahkan seorang Kaisar Dewa tidak bisa tetap tenang setelah melihatnya. Sekarang dia secara pribadi telah melihat mereka dan berada dalam jarak yang menyentuh dari mereka, Kaisar Dewa Laut Selatan mengalami jauh lebih dari sekadar kejutan. Sebagai Kaisar Dewa nomor satu di wilayah Surgawi Selatan, satu-satunya orang yang diakui sebagai yang terbaik adalah Raja Naga sendiri. Satu-satunya orang yang ingin dia pertimbangkan adalah Kianye Fantian dan Dewa Naga terkuat dari alam Dewa Naga, Dewa Naga Penghancur Crimson. Namun, meskipun tidak ada aura yang bocor dari tubuh tiga tetua berjubah hitam yang menemani Yun Che, Pada saat pertama persepsi spiritual Kaisar Laut Selatan menyapu mereka, dia yakin, dengan keterkejutan dan kekecewaannya, bahwa orang-orang ini adalah keberadaan yang telah mencapai ketinggian yang sama seperti yang dia miliki. Ini terutama benar ketika menyangkut orang tua di tengah. Dia benar-benar menyebabkan sensasi yang menakutkan menyelimuti tubuh Nan Wansheng, perasaan bahwa dia lebih tinggi darinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini sejak dia bertemu dengan Raja Naga. Tidak heran alam Dewa Surga Abadi yang luas telah benar-benar hancur di bawah cakar ketiga pria terhormat ini. Hmm, Yun Che melirik ke samping setelah mendengar kata-kata Kaisar Dewa Laut Selatan. Dia tertawa kecil saat berkata, mereka persis seperti apa? Hanya tiga budak tua, untuk berpikir bahwa Kaisar Dewa Laut Selatan, yang legendaris karena kesombongan liar dan penghinaannya terhadap semua hal, benar-benar akan begitu rendah hati dan rendah hati sehingga peduli dengan beberapa budak rendahan. Sepertinya Anda benar-benar tidak bisa mempercayai hal-hal yang disebut rumor ini, ya. Petik 2 Hahaha, Master Iblis itu pria yang lucu. Mata Kaisar Dewa Laut Selatan berkedip dengan hebat tepat setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu. Ketiga lelaki tua ini begitu kuat sehingga salah satu dari mereka telah mencapai tingkat seorang Kaisar Dewa. Faktanya, kekuatan mereka akan jauh melampaui mayoritas Kaisar Dewa yang ada. Orang yang memiliki kekuatan mengerikan pasti juga akan memiliki kesombongan dan kesombongan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melayani siapapun. Namun, ketika Yunce menyebut mereka sebagai, budak tua, dan, budak, aura ketiga lelaki tua ini bahkan tidak berfluktuasi sedikitpun. Mereka benar-benar menarik aura mereka lebih jauh dan bahkan kepala mereka semua terkulai ke bawah bersamaan dengan sinkronisasi yang luar biasa. Seolah-olah mereka menunjukkan betapa hormatnya mereka kepada tuan mereka. Saat dia menekan keterkejutan di dalam hatinya, Kaisar Dewa Laut Selatan berbalik ke samping dan berkata, Tuan Iblis, setelah Anda. Kaisar Surgawi lainnya dan Putra Hina saya telah menantikan kedatangan Anda. Petik 2 Saat dia melangkah ke istana, jaring aura yang mengejutkan bergegas menyambutnya. Yunce mengenali Changsitian dengan sekali pandang dan dia juga melihat dua raja laut dan sekelompok dewa laut. Kedua orang yang duduk di samping Changsitian memancarkan aura Dewa Kaisar. Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah dua Dewa Kaisar Agung lainnya dari wilayah Surgawi Selatan, Kaisar Dewa Mikroungu dan Kaisar Dewa Suanyuan. Tidak mungkin begitu banyak orang berkumpul di sini hanya untuk upacara proklamasi Putra Mahkota. Mereka telah mendengar seluruh percakapan antara Yunce dan Kaisar Dewa Laut Selatan di gerbang istana. Saat Yunce memasuki aula, suasana di dalamnya berubah total. Keheningan sekarang menjadi lebih berat dan lebih menindas dari sebelumnya. Semua mata tertuju pada Yunce, tapi tidak ada yang bersuara. Changsitian sudah di tengah berdiri dari kursinya. Matanya terus beralih dari Yunce ketika leluhur yama dan ekspresinya juga berubah. Saat itu, orang ini sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa dianggap lemah di mata mereka. Mereka dapat mempermainkan takdirnya sesuka hati dan dia terpaksa melarikan diri ke wilayah Surgawi Utara karena mereka. Tapi sekarang, dia tidak hanya berdiri dengan bangga di tengah-tengah mereka. Mereka bahkan bisa merasakan kekuatan yang sangat berat dan kekuatan yang mungkin terpancar dari tubuhnya. Saat kekuatan gelap yang menindas dari tiga leluhur yama mulai menyelimuti ruangan, ekspresi terkejut melintasi wajah kedua Raja Laut dan semua Dewa Laut yang hadir. Ini terlepas dari posisi mereka yang kuat dan keunggulan home court. Sebagai Master Surgawi tingkat 10, Raja Laut Neraka Utara dan Raja Laut Neraka Timur seharusnya memimpin para Dewa Laut dalam menunjukkan kepada Guru Iblis kekuatan Surgawi Laut Selatan untuk menunjukkan kekuatan untuknya. Namun, hati dan jiwa mereka benar-benar terguncang oleh kehadiran tiga leluhur yama. Itu sangat menyesatkan bahkan mereka merasa sulit untuk bernafas. Mereka bahkan tidak bisa mempertahankan ekspresi santai mereka di hadapan aura yang luar biasa ini. Tuan Iblis, silakan duduk, kata Kaisar Dewa Laut Selatan dengan suara ceria. Sikap dan nadanya sangat ramah. Yun Che tidak berdiri di atas upacara. Dia segera duduk di kursinya. Ada kursi kosong di sampingnya dan itu jelas-jelas dimaksudkan untuk Ratu Iblis. Ah, sayang sekali Ratu Iblis tidak datang. Saya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan saya, kata Kaisar Dewa Laut Selatan. Dia menyapu matanya ke arah tiga leluhur yama yang berdiri di belakang Yun Che. Dia melambaikan tangan dan berkata, cepat siapkan tempat duduk untuk ketiga senior yang terhormat ini. Tidak perlu itu, Yantri berkata dengan suara gelap dan suram sebelum Kaisar Dewa Laut Selatan bahkan bisa selesai berbicara. Tidak ada dari kita yang layak duduk di sebelah guru. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia berbicara dan jelas dia berbicara dengan cara yang sangat rendah hati, tetapi kerendahan hati ini hanya ditujukan kepada Yun Che. Setiap orang yang mendengar kata-kata itu merasakan kegelapan yang dingin meresap ke dalam jiwa mereka yang paling dalam. Ketiga pria terhormat ini lebih kuat dari kebanyakan Kaisar Dewa tetapi mereka berperilaku seperti anjing setia di depan Yun Che. Tidak ada cara untuk menggambarkan keterkejutan yang dirasakan pembangkit tenaga listrik di wilayah Surgawi Selatan dari menyaksikan ini. Yun Che tertawa dingin dan kering. Karena Kaisar Dewa Laut Selatan telah secara khusus menyiapkan tempat duduk untuk kita, membiarkannya kosong akan sangat disayangkan. Yantri, duduklah. Petik dua. Iya, Yantri menjawab sambil duduk di samping Yun Che. Dia bahkan tidak merendahkan untuk melihat orang lain. Lengannya yang layu tetap tersembunyi di balik jubah abu-abunya, tapi jari-jarinya sudah kesemutan dengan kekuatan yang terkumpul. Saat situasinya berubah, salah satu dari tiga leluhur Yama akan beraksi, dan karena Yantri duduk di sebelah Yun Che, dia berada dalam posisi yang lebih baik untuk melindunginya. Energi gelap dan dingin tanpa suara menyebar ke seluruh aula. Ini jelas merupakan istana Laut Selatan, tempat paling agung dan suci di wilayah Surgawi Selatan, tetapi kegelapan diam-diam telah menyelinap ke aulanya. Ini dengan jelas memberitahu semua orang yang hadir bahwa teror yang diberikan kepada mereka oleh ketiga lelaki tua ini pasti tidak hampa. Mereka mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang mereka rasakan sejauh ini. Kaisar Dewa Laut Selatan duduk di singgah sananya dan merentangkan tangannya lebar-lebar saat dia mulai berbicara dengan cara yang agung dan bermartabat. Penunjukan putra mahkota baru Laut Selatan kita hanyalah masalah kecil, namun kalian semua repot-repot untuk datang dan menyaksikannya. Itu benar-benar keberuntungan besar saya. Ini terutama benar dalam hal Tuhan Iblis. Saya sangat senang bahwa Anda memutuskan untuk menghiasi kami dengan kehadiran Anda. Mata Yun Che menyipit saat dia menjawab, Senang. Mengapa? Kaisar Dewa Laut Selatan berkata, Fakta bahwa Guru Iblis bersedia untuk memberi kita wajah dan muncul hari ini berarti, setidaknya, Anda tidak akan membuat musuh dari alam Laut Selatan dan Dewa Selatan. Wilayah. Ini dapat dianggap sebagai hal yang paling beruntung dari perspektif apapun. Petik 2. He he, Yun Che terkekeh saat menjawab dengan lesu, Bukankah Kaisar Dewa Laut Selatan terlalu cepat bersuka cita? Saya selalu menjadi orang yang akan membalas kebencian dengan kebencian. Saya juga yakin bahwa Anda semua telah menyaksikan apa yang terjadi di wilayah surgawi timur. Selain itu, hal-hal yang Laut Selatan Anda lakukan terhadap saya beberapa tahun yang lalu. Suaranya menjadi gelap dan dalam saat dia dengan hati-hati mengucapkan setiap kata, Kamu belum melupakannya, kan? Yun Che datang ke sini secara pribadi dan dia hanya membawa tiga orang bersamanya. Jadi sepertinya dia datang untuk menunjukkan ketulusannya pada awalnya, tetapi hal pertama yang dia lakukan adalah berbenturan dengan Kaisar Dewa Laut Selatan. Ekspresi semua orang berubah secara halus setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Namun senyum di wajah Nan Wansheng tetap lebar seperti biasanya. Selama seseorang masih hidup, mereka harus menjalani kehidupan yang utuh, membayar kembali hutang dan balas dendam. Hanya kretin yang tidak berguna yang akan menelan keluhan mereka dan tersedak olehnya. Disinilah kami berdua sangat mirip. Petik 2. Namun, selalu ada lebih dari satu cara untuk membalas dendam dan melampiaskan kebencianmu, kata Kaisar Dewa Laut Selatan sambil menatap Yun Che. Bagaimana kita bisa memberi kompensasi kepada Master Iblis dan menenangkan amarahnya? Saya hanya perlu Guru Iblis untuk mengucapkan kata dan tidak ada yang Anda katakan yang akan menyinggung perasaan saya. Petik 2. Hahaha. Yun Che tertawa terbahak-bahak dan sepertinya seringai cemohan dan desahan ratapan digulung menjadi satu. Kaisar Dewa Laut Selatan yang pernah saya dengar selalu menjadi orang yang liar dan sombong. Sedemikian rupa sehingga saya bahkan tidak perlu menyebutkan penghinaan Anda terhadap semua makhluk hidup. Nyatanya, Anda selalu berani melakukan bahkan hal yang paling tercelah untuk keuntungan Anda sendiri. Ketika Anda melawan saya bertahun-tahun yang lalu, Anda dengan kejam memotong kaki saya dari bawah saya dan membuat saya tersudut. Jadi, mengapa Kaisar Dewa Laut Selatan tampak seperti gadis kecil pemaluh hari ini? Petik 2. Nan Wansheng tidak menunjukkan sedikitpun amarah. Dia menjawab dengan ketenangan yang tidak tergesa-gesa, dunia ini selalu menjadi salah satu yang diatur oleh kekuatan. Ketika Yun Che di masa lalu memiliki Kaisar Iblis dan bayi jahat untuk mendukungnya, tidak ada yang berani melawannya juga. Namun, ketika Kaisar Iblis dan bayi jahat menghilang, apa yang tersisa? Petik 2. Fakta bahwa kamu menyelamatkan dunia. Halo Anda sebagai anak dewa. Hehehe, benda apa itu? Matanya perlahan menyipit. Tidak, kamu hanya orang lemah, dan kamu adalah orang lemah dengan potensi tak terbatas pada saat itu. Orang lemah yang mengancam akan menjadi bahaya besar bagi kita semua. Dan siapa yang peduli dengan perasaan orang lemah? Siapa yang tunduk pada keinginan orang lemah? Jika Anda adalah saya, apakah Anda akan melakukannya? Petik 2. Situasi yang dihadapi sangat berbeda. Anda bukan lagi yang disebut anak dewa. Anda telah mengubah diri Anda menjadi Tuhan Iblis, seseorang yang jauh lebih kuat dari inkarnasi Anda sebelumnya, seseorang yang sekarang mengendalikan kekuatan militer yang sangat besar. Anda sekarang telah mendapatkan hak untuk duduk di meja yang sama dengan saya, Anda telah mendapatkan ketakutan dan kewaspadaan saya. Petik 2. Kaisar Dewa Laut Selatan mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya tertuju pada Yunce. Jadi bagaimana sikap saya bisa sama sekarang setelah saya berbicara dengan seseorang yang kuat? Ini adalah aturan hidup yang sederhana. Mungkin Dewa Anak Yunce di masa lalu tidak menyadari hal ini, tapi tidak mungkin Guru Iblis itu, benarkan. Petik 2. Yunce mulai mengetuk cangkir batu giyok di depannya, membuatnya berdering dengan ritme yang lambat dan mantap. Kata yang bagus. Itu juga berarti alam Dewa Laut Selatan. Oh, tidak, seluruh wilayah Suci Selatan bersedia memberi jalan kepadaku. Petik 2. Kaisar Dewa Laut Selatan juga meletakkan tangannya di atas cangkir giyok di depannya saat dia tersenyum dan berkata, wilayah Divin Selatan kami telah dengan jelas menyaksikan betapa kuatnya wilayah surgawi utara Anda. Dan saya juga yakin bahwa Guru Iblis sangat menyadari kekuatan wilayah Divin Selatan. Jika kita berdua bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, itu hanya akan menjadi kemenangan yang mengerikan bagi pemenang. Anda akan kehilangan 800 untuk membunuh seribu, jadi ini hanya bisa menjadi proposisi yang kalah bagi kedua pihak kami. Petik 2. Terlebih lagi, Guru Iblis memiliki dendam yang jauh lebih sedikit terhadap wilayah Divin Selatan kami daripada yang Anda miliki terhadap wilayah Divin Timur. Kalau begitu, mengapa kita perlu bertarung sampai mati? Jika Tuhan Iblis benar-benar merasa seperti itu, Anda juga tidak akan menghiasi kami dengan kehadiran Anda, bukan? Kaisar Dewa Laut Selatan terkeke saat dia mengangkat cangkir giyoknya dan bersulang ke arah Yun Che. Yun Che tidak menjawab. Semua orang tampaknya berpikir bahwa kedatangannya ke sini adalah pernyataan niat, bahwa dia tidak berniat menjadikan musuh wilayah Divin Selatan. Pembalasan harus didapatkan, keluhan harus disampaikan dan diselesaikan. Aku, Kaisar Surgawi Laut Selatan, dan seluruh wilayah Surgawi Selatan pasti akan membayar kembali semua hutang kita kepada Guru Iblis, Kaisar Dewa Laut Selatan berkata sambil melihat sekeliling Aula. Meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, suaranya tegas dan tegas. Sesama Kaisar Surgawi, apa pendapatmu? Saya tidak keberatan, jawab Kaisar Suanyuan. Untuk mengungkapkan ketulusan saya, alam Suanyuan saya telah memutuskan bahwa kami tidak boleh sembarangan membunuh praktisi dark profound mulai sekarang. MN, Kaisar Dewa Mikro Ungu mengangguk pelan. Alam Mikro Ungu tidak menyukai konflik dan pertengkaran. Kami juga merasa ini adalah cara terbaik untuk maju. Petik 2. Huff. Hidung Dewa Kaisar Sitian mengejang mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Baik sekali. Kaisar Dewa Laut Selatan berbalik ke arah Yunce saat dia berbicara dengan lambat dan terukur. Aku harus merepotkan Master Iblis untuk jujur padaku dan memberitahuku bagaimana tepatnya kita bisa menenangkan amarahmu dan memuaskan amarahmu. Namun, jika wilayah Surgawi Selatan kita benar-benar tidak dapat menyetujui keinginan Guru Iblis, atau jika Guru Iblis bertekad untuk mengadu domba wilayah Surgawi Utara melawan wilayah Surgawi Selatan, maka saya, Kaisar Surgawi Laut Selatan, akan bertemu langsung dengan Anda. Petik 2. Setelah menjadi Kaisar seumur hidup, jika aku ditakdirkan untuk bertemu denganmu dalam pertempuran, hidup ini tidak akan hidup sia-sia, tidak peduli apapun hasilnya. Hahaha. Kaisar Dewa Laut Selatan tertawa terbahak-bahak saat dia mengangkat cangkir gioknya tinggi-tinggi di udara dan mengosongkannya dengan satu tegukan. Kata-katanya sangat jujur dan dia telah menyampaikan niatnya dengan cara yang sangat jelas. Wilayah Surgawi Selatan tidak ingin melawan wilayah Surgawi Utara, tetapi mereka juga tidak takut berkelahi. Saat suasana yang berat ini memenuhi aula, perhatian semua orang terfokus pada Yun Che. Mereka memperbesar setiap perubahan dalam ekspresinya saat mereka sangat menunggu jawabannya. Tepat pada saat inilah sebuah suara menggelegar di seberang aula. Itu adalah suara yang menggetarkan jiwa yang seberat gunung. Laut Selatan, apakah kalian banyak mengundang saya ke sini hanya untuk menyaksikan penampilan pengecut yang buruk ini? Petik 2. Saat suara itu terdengar di telinga semua orang, naga yang sangat besar dan tak terbatas mungkin turun ke aula. Seluruh istana tampak bergetar samar saat gelombang energi mengaduk udara. Sosok abu-abu yang mengjulang tinggi muncul di pintu masuk aula saat ini. Semua mata tertuju padanya dan sepertinya tatapan agung dan mengintimidasi menyapu setiap sudut aula. Kaisar Dewa Laut Selatan berdiri dan menjawab dengan suara ceria. Laut Selatan kami sangat menyambut baik Dewa Naga Esh. Silakan, duduklah. Petik 2. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata mengejek yang bergemuruh di telinga semua orang. Orang yang baru saja tiba adalah salah satu dari sembilan Dewa Naga alam Dewa Naga, orang-orang yang melayani langsung di bawah Raja Naga sendiri. Ras Naga kuat tetapi mereka tidak pernah memiliki untuk berperang. Mereka adalah ras yang sombong dan tidak bisa didekati, tetapi mereka kebanyakan memiliki temperamen yang tenang dan mantap. Faktanya, mereka jarang menunjukkan emosi di wajah mereka. Mereka, semakin kuat naganya, mereka akan semakin pendiam. Meski begitu, ada satu pengecualian di antara sembilan Dewa Naga. Dan itu adalah Dewa Naga Abu. Dia adalah satu-satunya Dewa Naga yang memakai hatinya di lengan bajunya, tapi dia juga Dewa Naga yang paling kejam dan pemarah. Kata-kata mengejeknya telah muncul sebelum dia melakukannya. Di antara semua Dewa Naga dan penguasa Naga dari alam Dewa Naga, hanya Dewa Naga Abu yang akan berperilaku seperti itu. Kaisar Dewa Laut Selatan bangkit untuk menyambutnya. Dia tidak tampak sedikitpun marah dan itu juga bukan hanya untuk pertunjukan. Sebaliknya, tatapan aneh dan bersemangat muncul di kedalaman matanya. Tidak mungkin alam Dewa Naga tidak menyadari tujuan sebenarnya dari upacara besar ini. Keberadaan Raja Naga masih belum diketahui, tetapi orang yang dikirim oleh alam Dewa Naga bukanlah Dewa Naga terkuat, Dewa Naga penghancur merah, atau Dewa Naga yang paling bijaksana dan paling tenang, Dewa Naga Azure. Sebaliknya, mereka telah mengirim Dewa Naga Abu, Dewa Naga yang paling pemarah, angkuh, dan kejam dari mereka semua. Karena itu, masalah ini mungkin jauh lebih sederhana, daripada yang dia harapkan sebelumnya. Bab 1774 marah. Aura Naga secara alami mengandung kekuatan menindas yang memengaruhi semua makhluk hidup, jadi mengapa aura Dewa Naga berbeda? Dewa Naga Abu datang sendiri, seperti yang dilakukan Raja Naga ketika dia datang ke alam Dewa Surga Abadi untuk menghadiri konvensi Dewa yang mendalam. Mereka tidak pernah berkenan membawa pelayan manapun. Dewa Naga Abu mengabaikan kata-kata Kaisar Dewa Laut Selatan. Dia berjalan ke olah dan setiap langkah yang diambil terasa seberat 10 ribu gunung saat tatapannya yang dingin dan angkuh jatuh pada Yun Che. Semua orang di alam Dewa sekarang sangat menyadari nama, Yun Che, dan, Guru Iblis. Terlepas dari alam Dewa Naga yang menolak dan meremehkannya pada awalnya, setelah beberapa minggu yang singkat, namanya tumbuh semakin menggelegar setiap detik. Setelah dia berhenti di depan Yun Che, dia berkata dengan suara datar, Yun Che, Guru Iblis Wilayah Utara, senang sekali kamu datang. Dewa Naga Abu jauh lebih tinggi dari kebanyakan manusia normal, jadi dia mengjulang tinggi di atas Yun Che meskipun dia berdiri di depan kursinya. Baik mata dan posturnya menunjukkan kesombongannya yang dingin dan angkuh. Tiga leluhur yama mengangkat kepala mereka secara bersamaan. Sikap yang ditunjukkan Dewa Naga Abu kepada tuan mereka saat ini sangat tidak sopan di mata mereka. Namun, ras yang paling pantas menjadi arogan di alam semesta ini adalah ras Dewa Naga. Ras yang tidak bisa disinggung siapapun juga ras Dewa Naga. Kekuatan alam Dewa Naga menyerupai gunung yang menembus langit dan semua orang tidak punya pilihan selain takut dan menghormatinya. Sudah seperti ini sejak zaman dahulu dan tidak ada ras atau alam bintang yang pernah berpikir untuk menyinggung alam Dewa Naga. Bahkan penjahat paling penakut dan ambisius pun tidak akan berani menampilkan rancangan apapun pada mereka. Tidak ada yang terkejut dengan ejekan Dewa Naga Abu yang dilemparkan kepada Kaisar Dewa Laut Selatan atau sikap dingin dan angkuhnya terhadap Yun Che. Karena ini adalah Dewa Naga, dan itu adalah Dewa Naga yang paling liar dan sombong pada saat itu. Yun Che tidak mau repot-repot menatap Dewa Naga Abu. Dia melihat ke bawah ke lantai saat dia berkata dengan suara kering, tidak menyangka bahwa Dewa Naga akan berani bertindak begitu tidak hormat di depanku. Mungkinkah kamu tidak takut mati? Petik 2. Kata-kata itu menyebabkan aulah yang luas ini benar-benar membeku. Ruangan itu menjadi begitu hening sehingga orang bisa mendengar bunyi jarum pentul. Ekspresi terkejut bahkan melintas di wajah Kaisar Dewa Changtian, Suanyuan, dan Ungu Mikro. Jadi wajar untuk melihat ekspresi seperti itu di wajah orang lain juga. Invasi wilayah Surgawi Utara ke wilayah Surgawi Timur berlangsung cepat dan brutal, tetapi praktisi mendalam dari wilayah Surgawi Utara tidak mengambil satu langkah pun ke wilayah Surgawi Barat. Mereka dengan sengaja menyerang wilayah-wilayah Surgawi Timur yang jauh dari wilayah Surgawi Barat. Mereka tidak berani mendekatkan pertempuran dengan mereka dan dengan jelas menyiarkan niat mereka agar dunia dapat melihatnya, mereka tidak memiliki keinginan untuk menyinggung wilayah Surgawi Barat. Ini adalah sesuatu yang sangat masuk akal bagi penduduk alam dewa. Karena wilayah Surgawi Utara telah menginvasi wilayah Surgawi Timur dengan dali bahwa wilayah Surgawi Timur telah memulainya, sangat mungkin wilayah Surgawi Barat hanya akan duduk dan melihat kedua belah pihak bertempur abis-habisan. Tetapi jika mereka menyinggung wilayah Surgawi Barat, itu tidak lebih dari menggali kuburan mereka sendiri, tidak peduli seberapa kuat mereka. Meskipun wilayah Surgawi Utara telah menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi harapan semua orang saat mereka menyerahkan wilayah Surgawi Timur kerugian total, tidak ada yang berpikir untuk membandingkannya dengan wilayah Surgawi Barat. Dengan kekalahan wilayah Surgawi Timur, diskusi menyelidik antara wilayah Surgawi Utara dan Selatan akan berubah secara dramatis tergantung pada sikap wilayah Surgawi Barat. Namun, Yun Che, yang jelas tidak ingin menyinggung wilayah Surgawi Barat dan bahkan seharusnya tidak ingin, telah benar-benar mengucapkan kata-kata yang kasar dan tajam kepada Dewa Naga yang telah dikirim untuk mewakili mereka. Mata naga Dewa Naga Abu sedikit menyipit, tapi dia sama sekali tidak terlihat marah. Sebaliknya, satu sisi mulutnya mulai melengkung dengan seringai mengejek. Apakah mereka leluhur yama agung dari alam iblis yama wilayah utara? Dewa Naga Abu sepertinya menanyakan pertanyaan kepada Yun Che, tetapi suaranya dipenuhi dengan keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan lagi ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Bahkan kiannya yinger hanya bisa menebak keberadaan, leluhur yama, dia bahkan tidak tahu apa maksud kata-kata itu pada awalnya. Tetapi sekarang jelas bahwa alam Dewa Naga memiliki lebih banyak informasi tentang mereka daripada alam Dewa Raja Brahma. Dewa Naga Abu pasti dikejutkan oleh aura mengerikan dari tiga leluhur yama. Namun, dia hanya dikejutkan oleh mereka. Tidak ada rasa takut yang mencemari hatinya. Karena dia adalah Dewa Naga. Seseorang yang mendapat dukungan dari alam Dewa Naga. Setelah kaisar iblis dan bayi jahat menghilang dari alam semesta ini, tidak ada eksistensi lain yang membuat mereka takut atau khawatir. Ada tepat tiga dari mereka, seperti dalam catatan, kata Dewa Naga Abu dengan suara kering. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membawa mereka keluar dari laut tulang kegelapan abadi. Tapi untuk berpikir bahwa hanya mereka bertiga yang akan memberimu kepercayaan diri untuk menantang alam Dewa Naga kita. Petik 2. Dia perlahan mengangkat dagunya untuk dengan sengaja melihat lebih jauh ke Yunce. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan yang tak bisa disembunyikan. Saya awalnya memiliki beberapa harapan kecil dari Anda. Tapi sepertinya kau sama seperti dulu, bodoh dan naif. Keheningan di aula semakin dalam dan tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Tidak ada yang membayangkan bahwa situasi antara orang-orang yang mewakili wilayah surga wibarat dan utara akan memburuk begitu cepat setelah kedatangan Dewa Naga Abu. Saat dia melihat keduanya, ekspresi Kaisar Dewa Laut Selatan menjadi kaku dan dia tampak seolah-olah tidak tahu harus berbuat apa. Tapi hatinya praktis melonjak karena kegembiraan. Alam Dewa Naga telah menjadi alam netral sepanjang sejarah mereka. Mereka tidak akan bergerak kecuali mereka tersinggung. Karena itu, mereka sepertinya tidak akan bergerak, meskipun kondisi wilayah surgawi timur saat ini. Namun, ini sebagian besar berkaitan dengan ketidakhadiran Raja Naga. Bahkan jika Raja Naga ada di sekitar, sangat mungkin alam Dewa Naga tidak akan melakukan apapun selama wilayah surgawi utara tidak menyentuh wilayah surgawi barat. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka pasti akan tetap menderita kerugian yang signifikan jika mereka terjun ke dalam konflik yang begitu besar dan brutal. Akibatnya, tidak peduli seberapa sombongnya dia kepada Kaisar Dewa Laut Selatan, semua orang masih percaya bahwa Yun Chee pasti akan menunjukkan pengekangan dan ketulusan sepenuhnya di depan Dewa Naga dari wilayah barat bahkan jika dia memiliki kesadaran yang dalam dan taat. Kebencian untuk Raja Naga atas tindakan antagonisnya bertahun-tahun yang lalu. Ini juga seharusnya menjadi salah satu tujuan kunjungannya hari ini. Namun situasi saat ini berkembang dengan cara yang jauh melebihi harapan mereka. Jika alam Dewa Naga menjadi sangat marah, lalu apa yang harus dikhawatirkan oleh wilayah Divin Selatan? Yun Chee tiba-tiba tersenyum juga, dan senyumnya tenang dan menyenangkan. Dia akhirnya berkenan untuk menatap Dewa Naga Abu. Dia hanya menatapnya sekilas sebelum dia membuang muka dengan senyum yang sama di wajahnya dan berkata, baiklah. Tanpa perintah eksplisit Yun Chee, tiga leluhur yama tidak akan bergerak dan aura mereka juga tidak berubah. Setelah menerima pengakuan Yun Chee, Dewa Naga Abu memberikan senyum dingin saat dia berbalik dengan arogan. Mengingat temperamen Dewa Naga Abu, dia akan menjadi marah jika itu orang lain. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas kendali dengan tiga leluhur yama di sekitarnya, terlepas dari tidak takut pada mereka. Ketika sampai pada kekuatan mentah, dia sangat sadar bahwa dia bukan tandingan mereka. Hei hei, kalian berdua benar-benar layak untuk gelar kalian. Hanya dengan beberapa kata pendek, kamu telah menunjukkan kekuatan yang menggetarkan jiwa, Kaisar Dewa Laut Selatan berkata dengan senyum ceria saat dia mengatur agar Dewa Naga Abu duduk. Kian Ki, Guru Iblis Wilayah Utara, Dewa Naga Abu, dan semua Kaisar Dewa telah berkumpul di sini hari ini karena Anda. Ketika ayahmu diangkat sebagai putra mahkota bertahun-tahun yang lalu, aku bahkan tidak pernah berani berharap kehormatan seperti itu dianugerahkan kepadaku. Apa yang kamu tunggu? Terima kasih kepada semua tamu terhormat kami. Petik 2 Seorang pria gagah yang memancarkan aura Dewa Laut berdiri dari salah satu kursi di samping Nan Wansheng. Dia berjalan keluar dan membungkuk di depan semua orang di aula. Nan Kian Ki dari Laut Selatan memberikan terima kasih yang tulus dan tulus kepada Guru Iblis Wilayah Utara, Dewa Dewa Naga, Kaisar Dewa Cangtian, Kaisar Dewa Suanyuan, dan Kaisar Dewa Mikro Ungu. Kian Ki dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa terima kasih yang luar biasa. Setelah saya mewarisi kursi putra mahkota, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah kerajaan atau senior saya. Petik 2 Meskipun upacara belum diadakan, dia sudah dikukuhkan sebagai putra mahkota. Dia juga orang yang sangat mungkin menjadi Kaisar Dewa Laut Selatan berikutnya, jadi statusnya jauh berbeda dari sebelumnya. Karena itu, dia tidak perlu berlutut di hadapan semua Kaisar Dewa dan Dewa Naga ini. Yun Che berbalik untuk melihat Nan Kian Ki dengan baik. Sebagai putra Kaisar Dewa Laut Selatan, penampilan dan sikapnya secara alami luar biasa. Fitur Nan Wansheng mudah dikenali di wajahnya dan nadanya tidak sopan atau tidak sopan. Matanya bersinar dengan vitalitas dan meskipun dia menghadapi Kaisar Dewa dan Dewa Naga, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Aura Dewa Laut yang berada di tingkat ke-8 dari alam guru surgawi. Dia telah mampu bergabung dengan kekuatan surgawi Dewa Laut sedemikian rupa selama hanya selusin tahun, itu adalah prestasi yang luar biasa. Saat Nan Kian Ki berdiri, Yun Che dengan jelas merasakan jiwa heling gemetar dan bergetar hebat. Kaisar Dewa Laut Selatan telah menggunakan pengangkatan Nan Kian Ki menjadi putra mahkota sebagai alasan untuk memfasilitasi acara hari ini, tetapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kata-kata Nan Kian Ki sebenarnya adalah alasan utama kedatangan Yun Che. Kamu benar-benar sesuai dengan nama ayahmu, kamu tidak mengecewakanku sama sekali. Dewa Naga Abu menembak Nan Kian Ki beberapa tatapan tajam sebelum dia memberinya pujian yang murah hati. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan tepat setelah dia selesai berbicara. Dengan jentikan jarinya, dia mengirim sekelompok cahaya dalam putih keabu-abuan terbang menuju Nan Kian Ki. Meskipun Laut Selatanmu benar-benar mengecewakan, penunjukan putra mahkota baru selalu menjadi masalah besar. Saya harap Anda tidak meremehkan hadiah kecil kami. Petik 2 Jelas bahwa dia masih mengejek wilayah Surgawi Selatan dengan menghina karena mundur selangkah di hadapan Yun Che. Kaisar Dewa Laut Selatan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu katakan? Jika Dewa Naga Abu mempersembahkan kepada kita sehlai bulu, itu akan tetap dianggap sebagai harta Surgawi. Kian Kiu, tunggu apa lagi? Terima hadiahnya. Petik 2 Nan Kian Kiu dengan cepat berjalan maju untuk mengambil hadiah di kedua tangannya. Saat cahaya yang dalam menyebar, kotak diok jatuh ke tangannya. Kotak diok terbuka dan energi draconik yang padat dan tebal segera keluar darinya. Itu, cukup mengherankan, inti naga yang sempurna dan tidak rusak dengan level yang sangat tinggi. Nan Kian Kiu sangat senang. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Dewa Naga Ash. Kian Kiu berterima kasih kepada Dewa Naga atas hadiahnya. Tidak perlu itu, kata Dewa Naga Abu sambil melambaikan tangannya. Dia kemudian tiba-tiba menoleh ke arah Yun Che, guru iblis wilayah utara, hadiah besar apa yang kamu bawa hari ini? Saya sebenarnya sangat penasaran. Petik 2 Yun Che memberikan senyuman yang jelas bukan senyuman saat dia berkata, bagaimana saya bisa datang dengan tangan kosong ke acara sebesar ini. Saya telah membawa hadiah yang sangat besar sehingga dapat menembus langit, tetapi saya hanya akan dapat memberikannya nanti. Namun, dia memandang Dewa Naga Abu dan melanjutkan, aku hanya takut Dewa Naga Abu tidak lagi berada di wilayah selatan untuk melihat hadiah ini. Oh tidak, aku bisa menunggu dan aku juga sangat tertarik, kata Dewa Naga Abu dengan suara menghina. Dewa Naga As, Chang Sitian tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu di mana Raja Naga akhir-akhir ini? Banyak rumor tentang lokasi Raja Naga telah menyebar dari wilayah surga wibarat. Tapi hari ini, mereka akhirnya bisa bertanya kepada salah satu Dewa Naga secara langsung. Dia sangat sadar bahwa pertanyaan ini akan diajukan kepadanya, jadi Dewa Naga Abu menjawab tanpa ekspresi, jika Raja Naga tidak ingin ada yang tahu ke mana dia pergi dan apa yang dia lakukan, maka tidak ada yang akan tahu. Anda tidak perlu banyak mengorek lagi. Jika Raja Naga ingin muncul, dia akan melakukannya. Petik 2. Dia memang tidak menyadari ke mana Raja Naga pergi dan kapan dia akan kembali. Dia hanya berhasil menemukan dua hal. Yang pertama adalah bahwa dia telah pergi ke alam Dewa Awal Mutlak dan yang kedua adalah dia telah memutuskan hubungan spiritualnya dengan semua Dewa Naga. Ini berarti bahwa tidak ada Dewa Naga yang dapat mengirimkan transmisi jiwa kepadanya. Hal semacam ini sangat jarang terjadi dan jelas bahwa Raja Naga tidak terikat pada sesuatu yang biasa. Satu-satunya yang tahu tentang ketidakhadirannya adalah Dewa Naga Azure tapi dia menolak untuk mengungkapkan apapun tentang itu. Jelas bahwa Raja Naga telah memberinya perintah tegas sebelum dia pergi, jadi bagaimana salah satu Dewa Naga berani untuk tidak mematuhi perintah Raja Naga. Petik 2. Begitu, kata Chang Sitian dengan suara santai. Yunce, aku tidak bisa tidak mengatakan bahwa keberuntunganmu sebenarnya cukup bagus. Dewa Naga Abu mengangkat dagunya dengan bangga saat dia berbicara dengan cara yang tidak tergesa-gesa dan sombong. Alam Dewa Nagaku tidak pernah merendahkan untuk secara aktif menindas seseorang, tetapi Raja Naga tampaknya telah tumbuh untuk membenci iblis selama beberapa tahun terakhir. Yunce tertawa dingin dan kering. Raja Naga kebetulan tidak hadir saat kau dan iblismu memutuskan untuk keluar dari wilayah surgawi utara dan menyebabkan masalah di wilayah suci timur. Dan dalam hal pertempuran antar wilayah Dewa, kami tidak akan bergerak kecuali Raja Naga memerintahkan kami. Tapi jika Raja Naga kembali, dia terkekeh dingin, Mengingat kebenciannya pada iblis selama beberapa tahun terakhir, aku takut bahkan sepuluh nyawa lagi tidak akan menyelamatkanmu. Begitu, kata Yunce sambil menatapnya. Karena kebaikan yang Anda lakukan saat itu, saya akan memberi Anda pencerahan pada dua jalan yang terbuka bagi Anda. Dewa Naga Abu terus meremehkannya saat dia berbicara dengan suara lesu. Jalan pertama yang terbuka untukmu adalah ini. Sebagai penguasa iblis dari utara, Anda harus bertekuk lutut secepat mungkin dan menyatakan kesetiaan Anda kepada Raja Naga. Mengingat jiwa naga di dalam tubuh Anda dan kekaguman yang dimiliki Raja Naga untuk Anda saat itu, dia mungkin belum tentu menolak Anda. Dan jika dia bisa mengendalikanmu, maka dia mungkin juga bisa mentolerir iblis dari wilayah utara yang melayani di bawah komando Anda. Petik 2 Dan apakah jalan kedua? Yunce bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sebelum Raja Naga kembali, bawa orang-orangmu dan lari kembali ke wilayah surgawi utara, kata Dewa Naga Abu dengan nada yang sangat arogan. Karena kamu adalah iblis, kamu harus dengan patuh pasrah pada takdirmu sebagai iblis. Hidup sebagai binatang buas yang hanya bisa tinggal dalam kegelapan pasti lebih baik daripada tergencet seperti cacing yang menyedihkan, bukan? Petik 2 Dia membungkuk ke depan saat dia menatap Yunce. Bibirnya sedikit melengkung saat suaranya berubah sangat dalam dan muram. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya, karena Raja Naga sangat, sangat membenci iblis. Dia tidak mengatakan hal-hal ini hanya untuk menakuti Yunce. Wilayah surgawi barat sama seperti wilayah surgawi timur dan selatan, mereka tidak pernah memiliki toleransi terhadap praktisi mendalam yang gelap. Alam Dewa Naga juga tidak pernah membuat hukum apapun untuk memusnahkan atau membunuh orang iblis dan tampaknya itu adalah sesuatu yang terukir di tulang mereka, sesuatu yang diwarisi dari generasi ke generasi. Namun, hanya beberapa tahun yang lalu, alam Dewa Naga tiba-tiba memutuskan bahwa semua orang iblis di wilayah surgawi barat harus dibunuh. Ini adalah hukum yang Raja Naga telah putuskan secara pribadi dan itu sangat ekstrim dan kejam. Bahkan tulang orang iblis tidak akan ditoleransi. Ini terjadi selama periode setelah Yunce menjadi iblis dan melarikan diri ke wilayah surgawi utara. Orang bisa mengatakan bahwa kata-kata Dewa Naga Abu adalah nasihat atau ancaman, tetapi pada kenyataannya, sepertinya dia lebih mengasihani Yunce. Alis Kaisar Dewa Laut Selatan berkedut saat matanya menyipit menjadi celah panjang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu pesimis tentang situasi sebelumnya. Sikap yang ditunjukkan alam Dewa Naga yang tidak aktif kepada Yunce pada pertemuan pertama mereka jauh lebih, sempurna, daripada yang bisa dia impikan. Bahkan sebelum Yunce bisa menjawab, ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergemuruh di luar istana kerajaan. Siapa ini? Beraninya kamu menerobos masuk ke dalam ini? A-A-A-A-H-H-H-H. Petik 2. Apa yang terjadi setelah teriakan yang sangat kuat itu adalah ratapan penderitaan? Semua orang di istana kerajaan berbalik ke arah teriakan itu. Setiap Dewa Laut dan penjaga laut akan segera pindah. Tapi di saat berikutnya, semua tubuh mereka membeku dan seolah-olah seseorang telah memakukan kaki mereka ke tanah. Ekspresi semua orang juga berubah secara dramatis saat ini. Karena, yang cukup mengejutkan, aura yang dengan cepat mendekati mereka adalah aura 4. Level 10 Divine Master. Dari keempatnya, dua memancarkan kekuatan kekaisaran yang mulia yang tidak kalah dengan Kaisar Dewa Laut Selatan. Heh, tidak kusangka bahwa anjing kecil rendahan yang menggigit tumit Raja Naga akan berani menggonggong begitu arogan pada Tuhan Iblis kita. Petik 2. Suara seorang wanita terdengar mengejek di kejauhan. Saat cahaya hitam melintas di udara, seorang wanita dengan kecantikan fana muncul di depan istana. Saat dia perlahan melangkah ke dalam istana, rambut emasnya yang berkilau dengan lembut bergoyang di pinggangnya saat berkibar tertiup angin. Cukup mengejutkan, wanita ini adalah kiannya yinger. Menyebut salah satu Dewa Naga sebagai, anjing penunggang kuda, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi Dewa Naga Abu tetap tidak berubah tetapi mata naganya langsung berkedip dengan amarah yang meledak-ledak. Dia perlahan berbalik untuk melihat orang yang mengejeknya, tetapi ketika dia melihat orang-orang yang terbang di belakang kiannya yinger, pupil matanya langsung menyusut menjadi seperti peniti. Kiannya bingsu, kiannya wugu. Dewa Naga Abu mengeluarkan teriakan kaget saat dia melihat dua orang yang mengikuti di belakang kiannya yinger. Dia menatap mereka lekat-lekat, seolah-olah dia telah melihat hantu. Bab 1775 Perintah Pembunuhan Guru Iblis Umur ras naga lebih lama dari ras manusia, jadi Dewa Naga Abu telah melihat tiga kaisar Dewa Raja Brahma datang dan pergi. Alhasil, dia langsung mengenali kiannya bingsu dan kiannya wugu. Namun, mereka adalah dua orang yang jelas sudah meninggal. Bahkan jika seorang manusia mencapai kultifasi alam guru surgawi, umur mereka tidak lebih dari 50 ribu tahun. Bagi umat manusia, jumlah 50 ribu sama seperti alam guru surgawi dengan cara yang mendalam, mereka adalah batas yang tidak akan pernah bisa dilanggar. Umur kiannya bingsu telah melampaui batas itu sejak lama sehingga wajar saja jika dia meninggal karena usia tua, apalagi kiannya wugu. Mereka tidak hanya muncul di depan mereka dengan penuh kehidupan. Aura mereka padat dan berat dan bahkan tampak melebihi apa yang mereka alami saat itu. Selain kaisar Dewa Laut Selatan, semua orang yang mendengar nama kiannya bingsu dan kiannya wugu telah melompat berdiri karena terkejut. Ini terutama berlaku untuk Chang Sitian, Kaisar Dewa Suanyuan, dan Kaisar Dewa Mikro Ungu. Mereka semua telah melihat kiannya bingsu di masa muda mereka dan orang di sampingnya sangat mirip dengan kiannya wugu dalam ingatan warisan mereka. Kiannya bingsu dan kiannya wugu sama sekali tidak bereaksi terhadap keterkejutan dan kecemasan orang lain. Kiannya wugu membuka mulutnya untuk berbicara, suaranya sama seperti gumpalan awan. Kami berdua adalah orang-orang yang seharusnya sudah lama meninggal dan kami tidak punya banyak waktu lagi. Alasan mengapa kita masih ada di dunia ini adalah untuk mengirim alam Dewa Raja Brahma pergi, Anda tidak perlu khawatir. Petik 2. Cahaya aneh melintas di mata Dewa Naga Abu saat auranya berfluktuasi terus-menerus. Tapi dia segera menyadari kehilangan ketenangannya, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi, dan dia perlahan mulai menekan energinya yang gelisah. Dia berbicara dengan suara dingin, sepertinya berita yang kami terima bertahun-tahun yang lalu itu benar. Benda yang ditemukan alam Dewa Raja Brahma di sepanjang perbatasan wilayah selatan. Benar-benar adalah segel kehidupan dan kematian primordial. Petik 2. Enam kata, segel kehidupan dan kematian primordial, meledak di telinga semua orang seperti guntur, dengan keras mengguncang hati dan jiwa semua yang hadir. Seperti yang diharapkan dari alam Dewa Naga, kata Kianye Bingsu, suaranya setenang dan tenang seperti biasanya. Sangat sulit untuk menyembunyikan apapun darimu. Namun, segel primordial kehidupan dan kematian tidak lagi berada di tangan alam Dewa Kerajaan Brahma dan Anda tidak perlu memperhatikan kami berdua, kata Kianye Wugu. Segala sesuatu di alam Dewa Raja Brahma sekarang ditentukan oleh tuan barunya. Diam, Kianye Yinger menggonggong dengan suara dingin. Mengapa kamu membuang begitu banyak kata untuk orang mati? Kianye Wugu dan Kianye Bingsu langsung berhenti bicara. Orang mati, Dewa Naga Esh tercengang sesaat. Tapi setelah dia menyadari bahwa Kianye Yinger sepertinya mengacu padanya, tubuhnya sedikit membungkuk ke belakang saat dia mengeluarkan suara tawa ceroboh. Hahaha. Namun, Kianye Yinger tidak meliriknya sedikitpun saat dia tertawa. Dia langsung berjalan ke arah Yunce. Pada saat inilah Kaisar Dewa Laut Selatan berdiri dan melangkah maju. Dia tersenyum sambil berkata, Yinger, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana? Petik 2. Nan Wansheng, Kianye Yinger langsung memanggilnya dengan nama saat bibirnya melengkung seperti senyuman mengejek. Aku akan membiarkanmu menebak. Apa menurutmu aku datang hari ini untuk memberi selamat atau melunasi hutang kita? Petik 2. Meskipun Kianye Yinger baru berada di wilayah Surgawi Utara selama beberapa tahun, kondisi mental dan keinginannya telah mengalami perubahan yang monumental dan mendasar. Ini adalah tambahan dari perubahan kecil yang ditimbulkan oleh darah iblis, energi mendalam kegelapan, dan seni iblis Yunce di tubuhnya, menyebabkan seluruh aura dan temperamen Kianye Yinger mengalami transformasi besar dan dramatis. Semua orang di alam dewa tahu tentang kegilaan Kaisar Dewa Laut Selatan dengan Dewi Raja Brahma. Sebagai Kaisar Dewa nomor satu di wilayah Surgawi Selatan, hampir tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dia peroleh. Namun, satu hal yang paling dia inginkan, Kianye Yinger, adalah hal yang tidak pernah dia bisa lakukan. Dapat dikatakan bahwa Nan Wansheng tidak ragu-ragu melakukan apapun untuk memenangkan hati Kianye Yinger pada masa itu. Dia tidak akan pernah menolak permintaannya, bahkan ketika jelas bahwa dia hanya menggunakan dia. Selain itu, dia telah berusaha untuk memenuhi semua permintaannya secara pribadi juga dan dia bahkan melakukannya terlepas dari konsekuensinya pada saat itu. Sayang sekali dia tidak pernah bisa menyentuh Kianye Yinger setelah berabad-abad melakukan ini, tapi dia tidak pernah merasa kesal padanya. Nyatanya, hasratnya padanya cukup membara. Rasanya seperti gatal yang tidak bisa dia garuk. Sekarang, perubahan temperamennya, kerusakan gelapnya, dan pesona dan keanggunan yang telah dipelihara Yun Che semuanya digabungkan untuk memberikan pukulan nokaut kepada Kaisar Dewa Laut Selatan. Saat dia melihat Kianye Yinger, dia merasa seperti racun membara di pembuluh darahnya, menyebabkan setiap tetes darah di tubuhnya bergerak dengan gelisah. Namun, Kaisar Dewa Laut Selatan terdiam selama dua nafas setelah mendengar kata-kata dingin Kianye Yinger. Saat itulah dia dengan cepat menghaluskan ekspresinya dan tersenyum padanya. Bahkan jika Yinger datang untuk melunasi hutang, saya masih akan dengan senang hati menerimanya. Sekarang setelah kamu naik menjadi Kaisar Dewa Raja Brahma yang baru, kamu telah memenuhi keinginan terbesar ayahmu dan sepertinya dia bisa beristirahat dengan damai. Saya hanya ingin tahu, tetapi apakah tanggal penobatan Anda telah ditetapkan? Saya hampir tidak bisa menahan keinginan saya untuk hadir. Heh, Kianye Yinger tertawa dingin dan kering saat langkahnya melambat. Nan Wansheng, semakin lama Anda hidup, semakin banyak pikiran Anda mengalami kemunduran. Sepertinya semua wanita selama bertahun-tahun telah mengosongkan lebih dari sekadar tubuh Anda. Apakah otakmu juga sudah dikosongkan? Petik 2 Oh, senyuman lebar terlihat di wajah Kaisar Dewa Laut Selatan. Nama saya Yun Kianying. Dia membuang muka, tidak melirik Kaisar Dewa Laut Selatan lagi. Tentang Kianye Yinger yang kau bicarakan, dia sudah lama meninggal. Kianye Fantian yang sudah mati itu juga bukan ayahku, dia hanyalah anjing tua yang seharusnya sudah mati jauh sebelum dia benar-benar meninggal. Petik 2 Saya sekarang adalah Master dan Kaisar dari alam Dewa Kerajaan Brahma. Tidak perlu ada upacara besar dan bahkan lebih sedikit lagi kebutuhan Anda untuk datang dan menyaksikannya. Apakah Anda mengerti? Petik 2 Kata-katanya menyebabkan keterkejutan dan keheranan meledak di hati semua orang. Namun, Kianye Bingzu dan Kianye Wugu, yang mengikuti di belakangnya, sebenarnya tidak menunjukkan reaksi sama sekali terhadap kata-katanya. Juga, Yinger adalah nama saya sebelumnya. Alis Kianye Yinger turun saat dia menutup matanya. Bagi saya, itu adalah nama tercela dari seseorang yang sudah meninggal. Namun, laki-laki saya adalah orang yang berpikiran sempit, jadi saya tidak bisa menjamin apakah dia akan marah atau tidak jika dia mendengar nama itu. Petik 2 Wajah Nan Wansheng membeku sesaat. Kianye Yinger tiba di depan kursi Yunce dan berkata pada Yantri, pergilah. Saat semua orang melihatnya, Yantri, yang auranya sangat gelap dan menyeramkan bahkan menyebabkan hati semua kaisar dewa yang hadir berdebar kencang di dada mereka, mundur untuk berdiri di belakang Yunce tanpa berani mengeluarkan suara. Kianye Yinger duduk di samping Yunce sementara Guzu, Kianye Wugu, dan Kianye Bingzu berada di belakangnya, wajah mereka tanpa ekspresi. Ruang tampaknya berkontraksi secara diam-diam karena semua mata yang melihat ke arah mereka mulai bergerak-gerak. Karena di dalam istana kekaisaran ini, aula kecil ini, ada tujuh tingkat sepuluh divin master berkumpul di satu tempat. Selain itu, dengan pengecualian Guzu dan Kianye Yinger, setiap orang ini berdiri di puncak tingkat ke-10 realm master surgawi, kekuatan tertinggi yang dapat dicita-citakan di era ini. Salah satu dari mereka dapat mengalahkan kaisar dewa manapun di wilayah selatan yang tidak bernama Nanwansheng. Ini adalah deretan kekuatan yang mengerikan. Orang-orang di wilayah selatan masih berusaha menenangkan diri setelah dikejutkan oleh kemunculan leluhur Raja Brahma yang lama dan berita tentang segel kehidupan dan kematian primordial. Tetapi ketika mereka menyadari hal ini, kejutan yang masih mereka perjuangkan tumbuh puluhan kali lebih besar. Bahkan Dewa Naga As, yang telah diprovokasi dan dimarahi oleh Kianye Yinger, yang hampir meledak, mulai terlihat sangat muram. Wajahnya jauh lebih muram dan muram dari sebelumnya. Tujuh tingkat sepuluh di Finmaster, lima monster tua. Ini bahkan sebelum mereka bisa mengambil Yunce, orang yang paling tidak bisa diremehkan semua orang dan yang kekuatannya hampir tidak bisa ditebak. Kedalam perhitungan. Ini adalah ketika Ratu Iblis yang paling mengerikan dan, Kaisar Surgawi nomor satu di wilayah utara, bahkan belum muncul. Kebanyakan orang mengaitkan kekalahan telak wilayah Surgawi Timur dengan trik dan skema wilayah Surgawi Utara. Ini terutama berlaku untuk pertempuran melawan kerajaan raja di wilayah Surgawi Timur. Satu-satunya yang mereka kalahkan dalam pertempuran langsung adalah alam surga abadi. Pada saat ini, yang mengejutkan mereka, semua yang hadir tampaknya menyadari bahwa mereka hampir tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati wilayah Surgawi Utara. Lingkungan menjadi sangat sunyi dan menindas, dan tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama. Kaisar Dewa Suanyuan dan Kaisar Dewa Mikroungu, yang keduanya telah melompat berdiri, dengan tergesa-gesa duduk saat serangkaian ekspresi luar biasa dimainkan di wajah mereka. Untuk apa kamu datang ke sini? Yunce bertanya dengan suara muram saat dia menatapnya. Jika Anda bisa datang, mengapa saya tidak bisa? Kianye Yinger membalas saat dia memalingkan wajahnya ke samping. Sepertinya dia agak tidak senang dengan cara Yunce dengan sengaja menghindarinya ketika dia pergi. Betapa lancangnya dirimu? Suara Yunce mulai menjadi gelap dan suram. Bahkan jika aku sombong, kata Kianye Yinger sambil mendengus pelan, pasti paman Gu, aku, dan dua orang tua di belakangku, tidak akan memperlambatmu. Terlebih lagi, jika menyangkut dendam dan keluhan, saya adalah penguasa alam dewa Raja Brahma, jadi saya memiliki lebih banyak alasan untuk datang ke tempat ini daripada Anda. Yunce tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sekarang Kianye Yinger sudah datang, dia tidak bisa begitu saja mengusirnya. Dia benar-benar menjadi sangat patuh selama bagian terakhir dari persinggahan mereka di wilayah Surgawi Utara. Tapi sekarang dia telah mewarisi alam dewa Kerajaan Brahma dan mendapatkan kekuatan yang jauh melebihi apapun yang dia miliki di masa lalu, dia mulai bertingkah lagi. Hehehe, tawa kecil terdengar di udara saat Dewa Naga Abu perlahan bangkit. Kaisar baru dari alam dewa Kerajaan Brahma. Dengan Yun sebagai nama keluarganya. Kianye Wugu, kenapa kamu tidak memberitahuku sesuatu? Apakah alam dewa Raja Brahma saat ini memiliki nama belakang Kianye? Atau apakah itu menyandang nama keluarga Yun? Petik 2 Kianye Wugu perlahan menutup matanya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia bahkan belum menyelesaikan masalah dengan Kianye Yinger karena memanggilnya, anjing penjaga yang menggigit tumit Raja Naga, dan sekarang Kianye Wugu benar-benar mengabaikan pertanyaannya. Sebagai salah satu Dewa Naga, keberadaan di bawah Raja Naga saja, keberadaan yang memerintah jauh di atas ciptaan lainnya, siapa yang berani memperlakukannya seperti ini? Bahkan Kianye Fantian tidak akan pernah berani memperlakukannya dengan cara yang dingin dan kasar seperti itu. Kianye Wugu, kau mempertahankan hidup layumu dengan segel kehidupan dan kematian primordial, tapi apakah telingamu sudah tuli? Tidak ada satupun Dewa Naga yang bisa mentolerir perlakuan ini, apalagi Dewa Naga Esh. Hehehe, Kianye Wugu tertawa kecil, tapi wajahnya tetap tenang dan matanya tetap tertutup. Tuan kami ada di sini. Jika Anda memiliki keraguan, Anda dapat bertanya pada master kami sendiri. Petik 2. Dia adalah kakek dari pihak ayah, namun dia menyebut Kianye Yinger sebagai, Tuan kami, dan ini bahkan setelah dia meninggalkan nama belakangnya, Kianye, dan mengadopsi nama belakang, Yun. Alis Dewa Naga Abu terjepit erat saat ekspresi semua orang dari wilayah selatan berubah. Mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Jadi maksudmu, kata Dewa Naga Abu sambil menyeringai, bahwa sebagai leluhur alam Dewa Kerajaan Brahma, kalian berdua bersedia menjadi anjing tawanan iblis. Eish, kata-katamu terlalu serius, jawab Kianye Bingsu. Tuan kami peduli tentang masa depan alam Dewa Kerajaan Brahma, dan darah alam Dewa Kerajaan Brahma mengalir melalui nadinya. Jadi, apakah nama belakangnya sangat penting? Petik 2. Jika bukan karena Tuan kita, Raja Brahma sudah lama mengikuti jejak alam Dewa Bulan. Kami berdua menyaksikan semuanya, jadi kami puas dengan hasilnya. Kami bahkan lebih bersemangat untuk menyaksikan secara pribadi seperti apa nasib akhir Kerajaan Dewa Kerajaan Brahma setelah pilihan ini. Petik 2. Kianye Bingsu dan Kianye Wugu pernah menjadi Kaisar Dewa Raja Brahma, sehingga pengalaman dan penglihatan mereka seluas lautan. Juga, mereka bahkan telah melampaui batas-batas kehidupan dan kematian serta pencerahan dan kebijaksanaan yang telah mereka peroleh ketika berada sebagai, almarhum, mungkin telah mencapai alam yang tidak dapat disentuh oleh manusia fana. Setiap kata tampaknya menyembunyikan makna seluas dan sedalam seluruh alam semesta, mereka dipenuhi dengan kedalaman tak terbatas dan kebijaksanaan duniawi. Namun orang-orang ini benar-benar telah membuat pilihan seperti itu. Di tengah keheningan yang mendalam ini, semua orang yang hadir, dari pengawal laut yang paling rendah hingga semua Kaisar Dewa yang agung, merasakan hati mereka sangat terguncang oleh kata-kata itu. Diam, Kianye Yinger membentak dengan dingin. Bukankah aku baru saja memberitahumu untuk tidak menyianyiakan kata-kata pada orang mati. Apakah kalian berdua benar-benar tuli? Petik 2. Kianye Wugu dan Kianye Bingzu langsung tutup mulut. Orang mati. Dewa Naga Abu tertawa mengejek. Kianye, ah, tidak, Kianying dari klan Yun, kamu tidak mungkin berbicara tentang diriku yang tertinggi, kan? Oh, Kianye Yinger mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia sepertinya mengeluarkan tawa yang sangat lembut sebelum dia berbicara dengan lesu, kamu tidak mungkin berpikir bahwa kamu akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, kan? Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, semua orang di Aula Kekaisaran tetapi rombongan Yunce mulai bersemangat. Hahaha, 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 petik 2. Dewa Naga Abu membuang semua pikiran tentang sikap atau sikap ke samping saat dia mengeluarkan tawa yang sangat liar dan arogan. Bagus sangat bagus. Ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah saya dengar sepanjang hidup saya. Hahaha, petik 2. Kaisar Dewa Laut Selatan segera mulai tertawa juga. Hahaha, Yinger selalu suka melontarkan lelucon, jadi kuharap Dewa Naga Es tidak menganggapnya serius. Semuanya, silakan duduk, saya telah menyiapkan lebih dari beberapa perayaan untuk menghibur semua orang sebelum upacara dimulai. Mereka pasti tidak akan mengecewakan. Petik 2. Namun, Dewa Naga Abu bertindak seolah-olah dia belum mendengar upaya mediasi Kaisar Dewa Laut Selatan. Tawanya tiba-tiba terhenti saat dia menatap Yunce dan Kianye Yinger dengan mata dingin. Kalian dapat menyerahkan wilayah suci timur satu demi satu kerugian yang memalukan, dan Anda akhirnya menaklukkannya dalam waktu singkat dalam satu bulan. Ini membuktikan bahwa Anda memang memiliki keahlian tertentu. Namun, Anda tidak bisa berpikir bahwa ini akan memberi Anda kualifikasi untuk mengejek alam Dewa Naga kami, kan? Petik 2. Cek, cek, Dewa Naga Abu menggelengkan kepalanya, seringai di wajahnya tiga bagian mengejek, tujuh bagian mengasihani. Awalnya aku merasa cukup baik hati untuk menunjukkan jalan keluar dari kekacauan ini, tapi sayang sekali bahwa dua hal yang paling tidak bisa disembuhkan di dunia ini adalah kenaifan dan kebodohan. Kaisar Dewa Laut Selatan tidak mengucapkan sepatah katapun. Di satu sisi adalah penguasa iblis dari utara, di sisi lain adalah Dewa Naga dari barat. Mengingat posisi wilayah selatan, tidak ada yang berani mengganggu salah satu pihak dengan gegabuh. Selain itu, sebagai Kaisar Dewa di wilayah selatan, mengapa mereka bahkan ingin menengahi ketika hasil yang mereka inginkan telah terwujud dengan begitu sempurna? Temperamen Dewa Naga Abu itu eksplosif dan sombong. Namun, tidak ada yang berani atau mampu mempertanyakan kekuatan alam Dewa Naga dan wilayah surgawi barat sejak awal mereka. Selanjutnya, sebagai orang yang berdiri di puncak alam semesta, kekuatan mereka pasti jauh. Lebih luar biasa dari apa yang telah ditunjukkan. Heh, Yunce terkeke dalam suara yang dalam sebelum dia berbicara dengan lesu. Jika ada yang berani bertingkah sombong di depanku dan bahkan berani menghinaku, hanya ada dua pilihan untuk orang itu. Jika dia memiliki kegunaan, dia bisa menjadi salah satu anjing setia saya dan hidup untuk melihat lain hari. Jika tidak, hanya kematian yang menunggu. Adapun Anda, ketika Yunce mengangkat kepalanya untuk melihat Dewa Naga Abu, matanya gelap dan dingin. Sepertinya dia sedang melihat orang yang menyedihkan dan rendah yang akan mati, bukan Dewa Naga. Hanya ada kematian. Kata-kata dingin dan acu tak acu Yunce menyebabkan atmosfer yang sudah menindas menjadi beberapa kali lebih dingin dan berat. Mati, dia akan membunuh Dewa Naga di sini. Hanya karena kata-kata liar dan arogan dari Dewa Naga Abu. Perilaku yang terlalu umum baginya. Mereka tidak berani mempercayai kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Mereka tidak bisa mempercayai kata-kata itu. Hanya dengan kekuatanmu, Dewa Naga Abu tiba-tiba menyadari bahwa Yunce sepertinya tidak bercanda saat dia menatap matanya. Tapi ini hanya membuatnya merasa lebih jijik dan diejek terhadap Yunce. Pandangannya perlahan menyapu orang-orang yang berkumpul di belakang Yunce saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Saya akui bahwa saya bukan tandingan monster tua di belakang Anda. Tetapi jika saya ingin pergi, siapa yang bisa menghentikan saya? Ada pun konsekuensinya. Heh, tentunya kamu tidak akan benar-benar cukup bodoh untuk mengambil langkah itu, kan? Petik 2. Jika Yunce benar-benar menyerang Dewa Naga Abu di Istana Kerajaan Laut Selatan hari ini, dia akan segera menyinggung seluruh alam Dewa Naga. Semua untuk alasan yang bahkan sepertinya tidak valid. Ini bahkan tidak bisa lagi digambarkan sebagai, bila, atau tidak rasional. Ekspresi Yunce tidak berubah sedikitpun. Dia sepertinya secara tidak sadar mengetukkan jarinya ke meja saat dia berkata dengan suara sehalus sutra, Saat kamu membunuh burung, kamu masih harus khawatir burung itu terbang menjauh. Untuk membunuh naga, heh, bukankah itu seperti membunuh seekor anjing? Petik 2. Bab 1776 Runtuhnya Naga Beberapa saat yang lalu, sebagian besar orang di aula masih yakin bahwa Yunce dan kiannya yinger hanya bercanda. Paling buruk, ini adalah pertunjukan kekuatan yang sangat tidak bijaksana, sesuatu yang bahkan bisa dikatakan lebih baik. Bodoh dan kekanak-kanakan. Mereka adalah Dewan Naga yang mereka bicarakan. Ketika wilayah Surgawi Utara menginvasi wilayah Surgawi Timur, mereka tidak pernah berani menunjukkan agresi apapun terhadap wilayah Surgawi Barat. Faktanya, ketika tiga wilayah berhadapan satu sama lain hari ini, tidak aneh sama sekali bagi wilayah Surgawi Utara untuk memulai dengan mengancam wilayah Divin Selatan. Tapi tidak peduli apa, mereka pasti tidak memiliki niat untuk membuat marah penguasa wilayah Surgawi Barat, alam Dewan Naga. Tidak, setelah Yunce mengucapkan kata-kata itu, bagaimana ini bisa dianggap sebagai provokasi. Ini jelas merupakan deklarasi perang tanpa pamrih. Ras Naga tidak diragukan lagi adalah ras terkuat di alam semesta ini. Bahkan ketika mereka berada pada level kultivasi yang sama dengan lawan mereka, ras Naga tidak terkalahkan karena vitalitas mereka yang sangat kuat dan kekuatan mereka yang kuat. Akibatnya, membunuh Naga dipandang sebagai prestasi yang luar biasa dari kehebatan bela diri di era manapun. Adapun membunuh Dewan Naga, bahkan kata-kata, sekeras mencapai surga, tidak cukup untuk menggambarkannya. Namun, Yunce membuat suara membunuh Naga menjadi kurang signifikan daripada membunuh ayam. Jika ada yang mendengar kata-kata itu, mereka bahkan tidak akan tersinggung olehnya. Mereka hanya akan menganggapnya menggelikan dan menggelikan. Setidaknya, reaksi pertama Dewa Naga Abu adalah mengeluarkan tawa keras. Tawanya begitu keras hingga membuat telinga semua orang berdengung. Hahaha, kata-kata bagus, kata-kata memang benar. Anda benar-benar hidup sesuai dengan nama, Tuan Iblis dari Utara. Anda benar-benar telah membuka mata yang tertinggi ini. Hahaha, petik 2. Saat dia tertawa liar, matanya, yang menatap Yunce, benar-benar tanpa amarah. Hanya penghinaan yang luar biasa bisa dilihat di dalamnya. Sepertinya tukang jagal yang benar-benar gila ini yang telah membunuh sekumpulan babi yang mengantuk dan terlena, yang telah menjadi gemuk karena kepuasan mereka sendiri, telah membiarkannya pergi ke ke kepalanya. Jadi sekarang dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Naga. Kaisar Dewa Laut Selatan, menurutmu bagaimana generasi mendatang akan melihat dan menggambarkan lelucon seperti itu? Petik 2. Hehe, satu-satunya konstanta di alam semesta ini adalah tidak ada yang konstan. Bagaimana orang-orang dari era ini berharap untuk memprediksi bagaimana generasi masa depan akan memandang kita? Kaisar Dewa Laut Selatan menjawab sambil tersenyum. Dewa Naga Abu memberinya pandangan samping dan jawabannya dipenuhi dengan cemohan yang mengejek. Kaisar Dewa Laut Selatan terkenal sebagai orang yang brilian dan tidak terkendali. Namun, sepertinya rumor benar-benar tidak bisa dipercaya. Seekor anak domba yang ketakutan karena akalnya tidak lebih baik dari babi yang mengantuk. Petik 2. Ekspresi semua orang dari wilayah selatan berubah karena kata-kata itu, tetapi tidak ada yang berani membuat keributan. Wajah Kaisar Dewa Laut Selatan bahkan tidak bergerak dan senyum tipisnya masih terpampang di wajahnya. Eish, memang benar rumor tidak bisa diandalkan dan kenyataan seringkali sangat berbeda dari fiksi. Tapi kau terlalu terburu-buru dengan penilaianmu di sini. Mengapa Anda tidak menenangkan diri, duduk, dan minum beberapa gelas? Utusan Anda mungkin berubah sangat baik setelah beberapa menit berlalu. Petik 2. Tidak perlu untuk itu, kata Dewa Naga Abu dengan sombong. Ras Naga kami tidak pernah berkenan untuk menyinggung perasaan orang lain. Tetapi orang-orang yang telah menyinggung Ras Naga kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya untuk kedua kalinya. Saya yakin Anda semua sangat menyadari fakta itu. Petik 2. Dia melihat ke samping pada empat Kaisar Dewa di wilayah selatan. Bukankah ini juga yang paling ingin kamu lihat terjadi? Ah, menyebalkan sekali, gumam Yunce dengan sikap tidak sabar. Bunuh dia. Di istana Kekaisaran Laut Selatan ini, Yunce benar-benar mengucapkan dua kata itu saat berhadapan dengan Dewa Naga dari wilayah barat. Dia mengatakannya begitu santai sehingga terdengar seperti dia hanya memerintahkan seseorang untuk menepuk lalat. Saat Yunce mengucapkan kata-kata itu, tiga leluhur Yama, yang diam dan masih seperti mayat beberapa saat yang lalu, segera berubah menjadi tiga bekas luka hitam yang melesat di Aula. Energi gelap yang kejam langsung meletus dan memenuhi Aula, dan semua cahaya di dalam istana Kekaisaran Laut Selatan langsung dimakan. Tiga leluhur Yama, jika seseorang tidak mempertimbangkan Yunce, mereka lah yang mewakili puncak kekuatan kegelapan. Ketika mereka melepaskan kekuatan Iblis Yama mereka pada saat yang sama, tidak diragukan lagi bahwa hal itu membuat semua orang di Aula merasakan tekanan gelap paling mengerikan yang mungkin pernah mereka rasakan dalam hidup mereka. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, tidak ada yang benar-benar percaya bahwa Yunce akan bergerak melawan Dewa Naga Abu. Karena saat dia mengambil tindakan, itu berarti dia telah memutuskan untuk benar-benar menyinggung alam Dewa Naga dan tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Tunggu sebentar, Plek Kaisar Dewa Laut Selatan dengan cepat menyela, tetapi suaranya segera tenggelam oleh ledakan energi yang mengguncang surga. RUMBLEE Dewa Naga Abu telah bergegas ke udara pada detik yang sama dengan tiga leluhur Yama. Saat istana Kekaisaran Laut Selatan mulai runtuh, dia menerobos langit-langit dan melepaskan kekuatan naga yang luas dan padat yang membentang sejauh 500 km. Secara alami tidak mungkin bagi Dewa Naga Abu untuk mengalahkan tiga leluhur Yama, tapi sekarang dia telah melepaskan kekuatan Dewa Naganya, siapa di alam semesta ini yang bisa menghentikannya. Dia menatap orang-orang di bawahnya dan ketika energi Yin gelap dari tiga leluhur Yama bergegas ke arahnya, tatapannya berubah menjadi lebih menghina dan sombong. Tidak kusangka kau benar-benar berani menyerang diriku yang tertinggi. Yunce, sepertinya bahkan menggunakan kata, Idiot, padamu akan dianggap pujian. Besiaplah untuk menghadapi murka naga yang sebenarnya. Saat suaranya yang kuat mengguncang jiwa mereka, Dewa Naga Abu mulai berbalik dan pergi. Yunce masih tetap duduk, tubuhnya tidak bergerak satu milimeter pun. Namun, sudut mulutnya berubah menjadi seringai saat dia menggumamkan tiga kata. Turun di sini. Matanya mulai bersinar biru, tapi cahaya biru itu hanya bertahan sedetik sebelum berubah menjadi cahaya hitam yang bahkan lebih dalam dari malam. Sosok naga hitam pekat tiba-tiba muncul di langit di atas dan matanya seperti jurang iblis. Itu memamerkan tarinya saat melepaskan kekuatan naganya yang tak terbatas dan mengeluarkan raungan naga primordial yang dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang tak terbatas. R.O.A.A.R.R. Kubah biru langit tampak seperti kaca berselaput saat istana kekaisaran terbelah. Semua kaisar dewa dan dewa laut, merasa seolah-olah jiwa mereka telah dihancurkan oleh palu surgawi. Tubuh mereka gemetar hebat saat pikiran mereka menjadi kosong saat itu. Adapun dewa naga abu, warna mata naganya dengan cepat terkuras saat mereka berubah dari abu-abu menjadi putih pucat dalam sekejap mata. Setelah itu, bahkan pupil matanya menghilang dan satu-satunya yang tersisa di matanya adalah keterkejutan dan ketakutan yang tidak pernah dia rasakan selama ratusan ribu tahun dia hidup. Kekuatan draconik agung yang awalnya meletus dari dewa naga abu dan menutupi ruang yang luas langsung hancur menjadi ketiadaan dan tubuhnya, yang baru saja melonjak dengan bangga ke langit sesaat yang lalu, dikirim jatuh ke tanah. Saat dia mendarat di tanah, sebagian besar energi naga yang secara alami terpancar dari tubuhnya telah tersebar. Sa. Tepat pada saat inilah tiga bayangan gelap bergegas ke arahnya. Cakar hantu hitam pekat dari tiga leluhur yama tanpa ampun menebasnya saat mereka menembus bahu dan dadanya. Tubuh dewa naga bisa disebut tubuh terkuat dan terkuat di alam semesta, dan menghancurkan kulit dewa naga sama sulitnya dengan mencapai surga. Namun, jiwa naga yang kuat yang dimiliki oleh ras naga, sesuatu yang memerintah di atas semua ciptaan, akan menderita ketakutan yang sepuluh kali lebih besar daripada makhluk hidup lainnya di hadapan domen dewa naga Yunce. Domen dewa naganya menampilkan kekuatan surgawi kuno dari dewa naga sejati. Saat jiwa naganya mulai runtuh di tengah teror dan rasa inferioritasnya yang luar biasa, tidak mengherankan jika kekuatan dewa naganya juga runtuh juga. Cakar hantu dari tiga leluhur yama tampaknya mengiris tubuh naga dewa naga abu dengan mudah. Tiga ledakan kekuatan iblis yama yang tak tertandingi melonjak dan meledak di dalam tubuh dewa naga abu, dengan gila menggerogoti semua yang mereka sentuh. Para kaisar dewa dari wilayah selatan dengan cepat bangun dari kebodohan singkat mereka, semuanya segera melihat ke arah dewa naga abu yang jatuh. Tubuhnya telah ditusuk oleh cakar hitam dari tiga leluhur yama dan dengan cepat diwarnai menjadi hitam. Ucat hitam bahkan menutupi wajahnya. Auh, aaaah, rasa sakit yang hebat yang tampaknya datang dari lubang neraka terdalam dengan cepat membawa kejelasan kembali ke mata dewa naga abu. Saat mata naganya mendapatkan kembali fokusnya, keterkejutan dan ketakutan yang dalam masih bisa terlihat di dalamnya. Dia tidak pergi ke konvensi dewa yang mendalam tahun itu. Dia juga tidak secara pribadi menyaksikan dan menahan jiwa gelap yang dilepaskan Yun Che dalam keputus asaannya. Tidak mungkin satu-satunya orang yang mengetahui segalanya, Raja Naga, dapat memberitahu dunia bahwa jiwa naga dalam tubuh Yun Che adalah milik dewa naga kuno. Jiwa asal dewa yang dipercaya oleh seluruh ras dewa naga mereka. Di, jika dia memiliki petunjuk sedikitpun tentang jiwa naga Yun Che, dia mungkin tidak akan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Kamu, reaksi pertamanya bukanlah berjuang atau berusaha melarikan diri. Sebaliknya, dia menatap Yun Che dan keterkejutan, ketakutan, dan ketidakpercayaannya menyebabkan matanya menonjol keluar dari rongganya. Fakta bahwa tubuh Yun Che mengandung jiwa naga adalah pengetahuan umum di seluruh dunia sekarang. Namun, hanya ras dewa naga yang tahu betapa memalukannya jiwa naga ini sebenarnya. Saat keterkejutan membanjirinya, mata dewa naga es telah melebar hingga batasnya. Dia mengeluarkan raungan parau saat energi draconik berwarna abu-abu tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Saat ledakan yang mengguncang bumi mengguncang area di sekitarnya, sepasang sayap naga yang sangat besar terbentang di tengah letusan energi abu-abu. Dewa naga abu kembali ke bentuk aslinya. Biasanya ras dewa naga akan menjalankan bisnis mereka sehari-hari dalam bentuk manusia karena menghabiskan energi paling sedikit, dan juga menyebabkan sedikit stres pada tubuh mereka. Tubuh sejati dewa naga abu membentang ribuan meter dan sisik abu-abu putih di sepanjang tubuhnya berkilau dengan cahaya dingin yang bersinar bahkan lebih terang dari logam. Hanya dengan sekali melihat cahaya dingin ini akan menyebabkan Divin Soverein atau Divin Master merasakan penindasan yang jelas, dan bahkan putus asa. Saat wujud aslinya muncul dan kekuatan dewa naganya meletus, gelombang energi yang dibentuk oleh ledakan kekuatan itu bisa menjungkir balikan langit dan bumi. Mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan berhasil meledakan tiga leluhur yama ke samping. Namun, tiga kelompok cahaya iblis yama gelap tidak menghilang dari tubuh dewa naga abu. Sebaliknya, mereka terus menggerogoti tubuh draconik yang praktis kebal itu. Sekarang setelah dewa naga abu telah kembali ke bentuk aslinya, kekuatan draconiknya telah berlipat ganda. Namun, dia tidak membuang waktu untuk berbicara. Sebaliknya, sayapnya membelah udara saat dia mencoba melarikan diri dari ibu kota laut selatan dengan sekuat tenaga, tubuhnya gemetar sepanjang jalan. Ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri dengan cara yang begitu mendesak dan memalukan. Dan dia bahkan melakukan ini dalam bentuk draconik lengkapnya. Semua perubahan mengejutkan ini terjadi terlalu cepat dan bahkan kaisar dewa yang hadir hampir tidak bisa mengikutinya. Hanya kianya yinger yang tetap tenang dan tenang. Dia melirik sosok yang melarikan diri dari dewa naga es, energi gelap keluar dari lukanya, saat dia tertawa mengejek. R-O-A-A-R-R Teriakan naga hitam yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi kuno dan kebencian terdengar di langit alam dewa laut selatan sekali lagi. Tapi kali ini, dewa naga abu dipersiapkan untuk itu. Namun, saat dia melepaskan jiwa naganya dengan sekuat tenaga, matanya langsung menjadi kosong lagi. Seekor naga hitam besar muncul di mata pikirannya dan itu sama kolosal alam bintang. Tidak, seluruh primal caos itu sendiri sepertinya menjadi tempat peristirahatan untuk tubuhnya yang besar. Di depan kehadirannya yang luar biasa, tubuhnya yang rakonik, yang memungkinkannya memandang rendah semua makhluk hidup lain di alam semesta ini, menjadi sekecil dan sepele seperti semut. Garis keturunan dan jiwanya yang mulia dan agung sangat rendah dengan kehadiran di depannya sehingga dia bahkan tidak berani menatap naga itu secara langsung atau bahkan mengangkat kepalanya ke arahnya. Dia merasa seolah-olah kedua mata naga yang bisa mengamati seluruh alam semesta menatap lurus ke arahnya. Dia merasa seolah-olah naga ini hanya membutuhkan sekejap, satu pikiran, untuk menghapusnya dari muka alam semesta ini seperti setitik debu. Rendah diri, teror, runtuh. Naga abu-abu membeku di langit untuk sesaat-saat energi naganya yang besar menghilang ke segala arah. Setelah itu, dia sekali lagi jatuh dari langit seperti bintang jatuh. Namun, karena dia telah mengatur pertahanan di sekitar jiwanya kali ini, dia telah tertegun untuk waktu yang jauh lebih singkat dari yang terakhir kali. Dia berhasil mendapatkan kembali fokus dan kejernihan secara paksa saat dia jatuh ke tanah. Namun, di depan tiga leluhur yama, momen singkat pingsan ini telah memutuskan takdirnya. Tiga cakar iblis gelap sekali lagi membelah tubuh draconiknya. Ketika tiga leluhur yama telah diledakkan ke belakang oleh letusan tak terkendali dari Dewa Naga abu, itu adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa bagi mereka. Mereka bergegas ke arahnya sekali lagi dan sikap mereka tidak lagi santai. Setiap petunjuk dari permainan biasa dan kecerobohan mereka sebelumnya sekarang hilang dan mereka memamerkan gigi mereka dan menggeram pada Dewa Naga abu saat mereka menyerangnya dengan sekuat tenaga. Riip! Dalam sekejap, kegelapan mutlak terjadi di ibu kota laut selatan yang luas ini. Itu adalah kegelapan yang melanda ketakutan yang tak tertandingi di hati siapapun. Kekuatan gelap dari tiga leluhur yama sangat menakutkan sejak awal, jadi ketika mereka menyerang Dewa Naga abu, yang tidak bisa mengumpulkan pertahanan apapun, tiga sinar kekuatan iblis yama yang tidak terkendali langsung menyebar ke dalam darahnya, meridian, dan bahkan pembuluh darahnya yang dalam. Energi-energi ini dengan keras menekan tubuh dan energi yang dalam saat mereka tanpa ampun menggerogoti tubuhnya. BOOOM Tubuh raksasa Dewa Naga abu menabrak tanah dengan keras di bawah pukulan tiga leluhur yama, menyebabkan ibu kota bergetar hebat. Wajah Dewa Naga abu berkerut karena rasa sakit yang luar biasa yang dia rasakan, tetapi dia menolak untuk mengeluarkan satupun keluhan rasa sakit. Mata draconiknya melotot dengan keras saat sisiknya bergetar dan meskipun rasa sakitnya telah berlipat ganda dari sebelumnya, dia masih melakukan yang terbaik untuk berjuang melawan tiga leluhur yama saat dia berteriak dengan suara yang dalam dan rendah. Dua teriakan naga yang mengguncang dunia telah menyebabkan Dewa Naga abu, yang seharusnya bisa melarikan diri dengan arogan, untuk dihancurkan di bawah tumit tiga leluhur yama. Dan itu hanya butuh beberapa saat. Intimidasi draconik yang telah melanda semua kaisar dewa di wilayah selatan tidak seburuk yang menyerang Dewa Naga abu, tetapi itu sama sekali tidak signifikan. Ketika mereka melihat Dewa Naga abu direduksi ke keadaan menyedihkan ini dalam sekejap mata, pikiran mereka yang tertegun hampir tidak dapat memproses atau mencatat apa yang baru saja terjadi di depan mereka. Guru iblis, ini. Heh, untuk berpikir bahwa dia masih berpikir untuk berjuang. Kianye yinger segera memotong kaisar dewa laut selatan tepat saat dia mulai berbicara. Dia langsung mengabaikan kaisar dewa laut selatan saat dia tertawa mengejek. Kalian berdua, pergi dan diamkan dia. Tubuh kianye bingzu dan kianye wugu, yang telah berdiri di belakangnya, menjadi transparan saat mereka muncul kembali di atas Dewa Naga abu. Dua pancaran cahaya kemasan ditembakkan ke arahnya, menekan tubuhnya. Tiga leluhur yama dan dua leluhur brahma. Ada lima leluhur yang saat ini menekan Dewa Naga abu bersama. Energi draconik Dewa Naga abu yang berfluktuasi dan gelisah benar-benar hilang pada saat ini. Tubuhnya membeku ketika setiap kumis dan sisik yang bergetar hebat tiba-tiba berhenti. Di bawah kekuatan lima leluhur ini, bahkan terengah-engah atau menggerakkan cakar di tangannya adalah harapan yang luar biasa, jadi tidak perlu menyebut kata, perjuangan. Dunia menjadi sunyi dan bahkan debu yang beterbangan di udara tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keheningan mencekik yang mengerikan menyelimuti istana Kekaisaran Laut Selatan yang setengah hancur. Setelah mereka menyaksikan peristiwa yang baru saja terjadi di depan mata mereka, mereka merasa sulit bernapas seperti Dewa Naga es sendiri. Mengingat ketinggian tempat mereka naik dan pengalaman mereka sendiri, mereka hampir tidak bisa membayangkan kekuatan macam apa yang akan membuat Dewa Naga yang kuat benar-benar tidak bisa bergerak. Mungkin mereka masih kesulitan meyakinkan diri sendiri bahwa semua yang baru saja terjadi bukanlah halusinasi. Ini adalah Dewa Naga Abu, salah satu dari sembilan Dewa Naga dari alam Dewa Naga. Eksistensi yang secara praktis dipandang setara dengan para Kaisar Dewa di mata dunia. Sekuat Kaisar Dewa Laut Selatan, bahkan dia tidak akan bisa mengalahkannya dalam waktu sesingkat itu. Seluruh proses telah mengambil sekejap mata. Sekejap mata belaka, dan dia sudah jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Di tengah keheningan yang mengerikan itu, Yunce perlahan berjalan ke depan dan menatap mata naga Dewa Naga Abu yang cemas dan gemetar. Tatapannya tenang dan acu-ta'acu dan seolah-olah dia sedang melihat semut rendahan saat dia berkata, Dewa Naga. Bahkan seseorang seperti mulayak mendapatkan gelar itu. Petik 2. Bab 1777 kekejaman. Di antara ras Dewa Kuno, semuanya mengakui bahwa Dewa Naga adalah Dewa terkuat berikutnya setelah empat Dewa Penciptaan. Dengan demikian, sebagai pewaris garis keturunan Dewa Naga, masuk akal jika ras Dewa Naga akan menjadi ras terkuat di dunia. Namun, Dewa Naga adalah gelar dewa yang dulunya hanya dimiliki oleh Naga Azure Primordial. Berkat restu dari Primordial Azure Dragon, yang disebut Dewa Naga, ini tidak lebih dari orang-orang yang mencemarkan nama Primordial Azure Dragon kepada Yun Che. Lebih jauh lagi, jika memang ada seseorang yang harus diberi gelar Dewa Naga di era saat ini, satu-satunya yang benar-benar pantas mendapatkan gelar itu bukanlah Dewa Naga ini, bahkan bukan Raja Naga. Faktanya, itu bukanlah siapapun dari alam Dewa Naga. Itu dia, Yun Che. Hanya dia yang mewarisi garis keturunan, jiwa, dan sum-sum naga asli dari Primordial Azure Dragon. Saat serangan draconik Yun Che yang dilepaskan mungkin mendekati Dewa Naga Abu, perasaan tertekan yang bahkan meluas ke garis keturunan dan jiwanya membanjiri dia seperti yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada saat yang paling tidak tepat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Raja Naga ingin mengambil seorang kultifator manusia muda yang bahkan belum mencapai usia 30 tahun sebagai putra angkatnya. Seseorang yang baru saja memasuki alam roh surgawi. Keputusannya bergema melalui alam Dewa Naga dan reaksi orang-orang yang tinggal di sana seratus kali lebih kuat daripada reaksi orang-orang yang tinggal di wilayah Suci Timur. Namun, Raja Naga tidak pernah sekalipun menjelaskan keputusannya kepada siapapun, dan itu termasuk sembilan Dewa Naga. Analogi yang Anda buat barusan cukup bagus. Suara Yun Che bosan dan sepertinya dia memuji Dewa Naga Abu. Jadi saya seorang tukang daging dan wilayah Suci Timur adalah sekumpulan babi yang mengantuk dan terlena. Kemudian, saat dia mendekati Dewa Naga Abu, suaranya berubah tenang dan lembut. Mengapa kamu tidak menebak apa alam Dewa Nagamu bagi tukang daging ini? Mata Naga Dewa Naga Abu bergetar sebelum dia berbicara dengan suara serak dan tegang, dan sepertinya dia telah menggunakan setiap ons kemauan dan energi untuk bahkan berbicara. Kamu, lebih baik, lepaskan, dariku, sekarang juga. Meskipun dia dalam kesulitan seperti itu, bahkan jika dia akan mati, Dewa Naga Abu tidak mau melepaskan kesombongan yang telah dia bawa bersamanya sepanjang hidupnya. Pada saat ini, Kaisar Dewa Laut Selatan perlahan berjalan ke depan dan berbicara dengan Ramah, Guru Iblis Wilayah Utara, kami semua telah menyaksikan sosok gagah dari mereka yang berada di bawah komando Anda, dan kami berdua terkejut dan terpesona. Tapi sekarang masalah itu telah meningkat begitu cepat, bagaimana kalau kamu membiarkan dia pergi dulu? Petik 2 Kaisar Dewa Laut Selatan Suara Yunce dingin saat dia berbicara pada Nan Wansheng bahkan tanpa menoleh ke arahnya. Aku percaya bahwa semua orang di sini menyaksikan betapa kasar dan sombongnya naga rendahan ini bagiku. Meskipun saya tidak mengetahui aturan wilayah Surgawi Selatan, di wilayah Surgawi Utara, menurut hukum saya, ini adalah pelanggaran yang tidak dapat diampuni, dosa yang dapat dihukum mati. Petik 2 Dengan kata lain, ini masalah pribadi saya. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Saya percaya bahwa tidak ada dari Anda yang ingin diseret ke dalam ini juga, benar. Petik 2 Tak satu pun dari Kaisar Dewa di wilayah Selatan yang mengeluarkan suara. Tiga leluhur Yama dan dua leluhur Brahma. Monster tua yang menakutkan ini sepertinya muncul begitu saja, dan masih ada kianya Yinger dan Gu Zhu yang menunggu di sela-sela. Yunce sendiri adalah orang aneh yang lebih menakutkan dan berbisa daripada monster tua manapun. Meskipun insiden ini terjadi di jantung wilayah Divin Selatan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi siapa yang berani melibatkan diri di dalamnya? Siapa yang bahkan ingin terlibat? Terlebih lagi, jika wilayah Surgawi Utara dan wilayah Surgawi Barat benar-benar berselisih satu sama lain, itu hanya akan membantu wilayah Surgawi Selatan yang gelisah dan gelisah. Semakin mengerikan penampilan Yunce, semakin baik bagi mereka. Kaisar Dewa Laut Selatan tersenyum tipis. Secara alami tidak ada alasan bagiku untuk mengganggu urusan pribadi Master Iblis. Namun, ini saat ini terjadi di alam Dewa Laut Selatan saya dan Dewa Naga Esh juga tamu terhormat yang saya undang secara pribadi. Selanjutnya, alam Dewa Laut Selatan saya selalu bersahabat dengan alam Dewa Naga. Saya tidak bisa begitu saja berdiri dan mengabaikan apa yang terjadi di depan saya. Petik 2. Bisakah kamu menunjukkan keringanan kepada Dewa Naga Abu di akunku? Meskipun dia memohon belas kasihan, nada suara Kaisar Dewa Laut Selatan sangat netral. Dia tidak terdengar terlalu mengintimidasi atau tulus. Mohon ampun, sejak kapan dia, Dewa Naga Abu, pernah perlu memohon belas kasihan kepada siapapun dalam hidupnya? Sejak kapan diriku yang tertinggi, pernah membutuhkan orang sepertimu untuk memohon keringanan atas namaku? Dia mengertakkan gigi saat pembuluh darah muncul di matanya. Yunce, apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Anda telah memohon atas namanya, dan itu sudah dapat dihitung sebagai tindakan kebajikan dan kewajiban yang paling tinggi. Namun, saya menolak permohonan keringanan Anda. Yunce masih belum berbalik. Apa ini cukup? Tentu saja, kata Kaisar Dewa Laut Selatan sambil tersenyum. Setelah itu, dia melangkah mundur dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Kaisar Dewa Mikro Ungu bergerak maju untuk berdiri di samping Kaisar Dewa Laut Selatan. Laut Selatan, apakah kita benar-benar akan membiarkan ini? Kaisar Dewa Laut Selatan mengangkat tangan untuk memotong kata-kata yang akan dia katakan. Matanya tetap tertuju pada Yunce saat cahaya aneh berkedip di dalamnya. Seolah-olah dia benar-benar mengantisipasi apa yang akan dilakukan Yunce selanjutnya. Sepertinya kamu masih belum berpikir bahwa aku punya nyali untuk membunuhmu. Yunce melirik Dewa Naga Abu dari sudut matanya. Suaranya tumpul dan bosan, seolah-olah dia bahkan tidak bisa mengerahkan upaya untuk menunjukkan penghinaan padanya. Murid Dewa Naga Abu membesar ke titik di mana mereka tampak seperti akan meledak, tetapi tubuhnya masih memancarkan tekanan yang mengintimidasi yang dapat mengganggu hampir semua makhluk hidup di alam semesta. He he he. Dia benar-benar mulai tertawa lagi. Meskipun tawanya sangat dipaksakan dan dipenuhi dengan rasa sakit, itu masih mengandung penghinaan yang dalam. Jadi ini, guru iblis wilayah utara. He he he. Sungguh lelucon yang kolosal. Kamu sangat bodoh dan naif. Untuk berpikir bahwa orang sepertimu, mampu menyinggung alam Dewa Nagaku. Petik 2. Untuk berpikir bahwa seseorang seperti Anda, cukup tertipu untuk percaya bahwa Anda dapat memerintah alam Dewa. Rule the God Realm. Yun Che mulai tertawa kecil. Dia mengangkat kepalanya ke langit saat dia melanjutkan berbicara, seolah-olah dia sedang berbicara dengan Dewa Naga Abu dan dirinya sendiri. Jika aku benar-benar ingin menguasai alam Dewa, satu-satunya hal yang perlu kulakukan saat itu adalah membujuk kaisar iblis pemalu surga untuk tetap tinggal. Pada titik itu, makhluk mana di alam semesta berbintang yang luas ini yang berani melanggar perintahku. Dan ketika para Dewa Iblis akan kembali dan malapetaka akan turun ke seluruh dunia, hanya aku yang bisa memastikan bahwa kedamaian ini akan bertahan selamanya. Bahkan alam Dewa Naga Anda tidak bisa melakukan apa-apa selain memohon perlindungan saya pada saat itu. Petik 2. Kata-kata itu sangat membebani hati semua orang yang hadir. Ini terutama berlaku untuk kaisar surgawi yang telah menjadi saksi kembalinya kaisar iblis. Mereka tidak bisa menyangkal kata-katanya. Bahkan mata Dewa Naga Abu yang gemetar pun terdiam sejenak. Jika aku benar-benar ingin menjadi raja, menurutmu apakah nama, Raja Naga, akan tetap ada di dunia ini? Suara Yunce menjadi dingin. Satu-satunya orang yang ingin saya bunuh adalah mereka yang pantas mati. Apakah kamu mendapatkannya? Dewa Naga Abu berhasil mengeluarkan jawaban. Baik, maka lakukanlah. Bunuh aku dan kalian semua. Pasti akan menikmati murka keji dari alam Dewa Nagaku. Pada saat itu, biarpun kamu berhasil kabur, semua iblis rendahan yang menemanimu dari wilayah surgawi utara akan dikuburkan bersamaku. Petik 2 He he, Yunce tertawa kecil saat dia menjawab dengan suara tenang, aku tidak membawa mereka keluar dari wilayah surgawi utara untuk memberi mereka kesempatan hidup baru. Aku membawanya ke sini sebagai alat untuk membaptis dunia kotor ini dengan darah. Petik 2 Mereka sekarat akan menjadi satu-satunya hal yang paling berarti bagiku. Karena aku sudah sangat ingin melihat apa yang tersisa dari alam Dewa Nagamu setelah mereka semua mati. Petik 2 Udara tiba-tiba menjadi padat. Rasa dingin yang tak terlihat sangat menembus jiwa semua orang saat itu menggerogoti mereka seperti cakar iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai kultifator yang berdiri di puncak alam semesta, setiap orang yang hadir memiliki pengalaman dan kelicikan yang tak tertandingi. Tangan mereka semua basah kuyup oleh dosa dan darah segar. Meski begitu, kata-kata yang baru saja terngiang di telinga mereka adalah kata-kata tergelap dan paling gila yang pernah mereka dengar sepanjang hidup mereka. Ekspresi wajah semua orang berubah secara dramatis saat mereka menatap punggung Yun Che dan rasa dingin yang meresap di hati mereka menolak untuk memudar. Bahkan Kaisar Dewa Laut Selatan, yang dengan senang hati menonton dari pinggir lapangan hingga saat ini, tiba-tiba menatap Yun Che dengan tatapan cemas. Dia sudah lama menyebut Yun Che orang gila di depan Raja Laut dan Dewa Lautnya. Dia juga tahu bahwa Yun Che tidak kembali untuk menaklukkan tetapi untuk membalas dendam. Ini juga alasan terbesar mengapa dia, Kaisar Dewa yang paling liar dan sombong dari mereka semua, memilih untuk mengakui kekalahan. Orang-orang paling menakutkan di dunia ini bukanlah mereka yang terkuat, tapi mereka yang gila. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah sepenuhnya meremehkan kedalaman kegilaan Yun Che. Alis kiannya yinger sedikit berkerut saat mendengar kata-kata itu. Murid Dewa Naga Abu yang melebar menyusut dengan keras pada saat ini. Ras Naga begitu kuat sehingga tidak ada yang berani menyinggung mereka dan kesombongan Ras Naga juga berarti bahwa mereka tidak pernah membungku untuk menindas ras lain. Akibatnya, selama jutaan tahun pemerintahan alam Dewa Naga, mereka selalu dikagumi oleh seluruh alam semesta tanpa kecuali. Jika iblis dari wilayah Surgawi Utara benar-benar rela membuang nyawa mereka untuk memandikan alam Dewa Naga dengan darah. Meskipun dia benar-benar yakin bahwa iblis dari utara bukanlah tandingan alam Dewa Naga, mengingat kekuatan yang telah mereka tunjukkan sejauh ini, iblis ini niscaya akan menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada alam Dewa Naga. Apalagi jika mereka rela memperdagangkan nyawa untuk mencapai tujuan itu. Setelah beberapa saat terdiam, matanya tiba-tiba berpaling dari Yun Che saat dia tertawa serak. Haha, hahaha, apa kalian para iblis tua mendengar itu? Anda bersedia mempertaruhkan nyawa anda untuk orang seperti itu. Tetapi dia hanya memandang anda sebagai alat yang harus dikorbankan kapanpun diperlukan. Hahaha, dan anda tetap saja. Uwaaaah. Petik 2. Retak. Suara beberapa tulang naga yang patah terdengar di udara dan bergema seperti suara gunung yang runtuh. Yan Wan mengangkat kepalanya, cahaya iblis yang menakutkan berkumpul di mata kunonya. Mati demi guru akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidup kita. Yan Tu mengangkat tulang naga yang terputus di tangannya yang layu. Kita hanya bisa berharap mati sepuluh ribu kali demi Tuhan kita. Bibir yantri terbelah saat dia memamerkan gigi abu-abunya yang mengerikan. Hei, kita hidup tapi untuk melayani Tuhan kita. Omong kosong macam apa yang coba kau ucapkan, dasar naga rendahan. Petik 2. Dewa naga abu benar-benar terpana oleh kata-kata itu dan semua orang merasa seolah-olah ada sesuatu yang telah menabrak tenggorokan mereka. Mereka tidak dapat mengucapkan satu suara pun. Ketika tiga leluhur yama mengucapkan kata-kata ini, bahkan tidak ada sedikitpun ketidakpuasan atau penolakan. Mereka mengucapkan kata-kata ini dengan kebanggaan yang berasal dari sum-sum tulang mereka, kedalaman jiwa mereka. Kaisar Dewa Laut Selatan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ketiga hantu tua yang mengerikan ini yang seharusnya tidak ada di dunia ini memiliki kesetiaan dan penghormatan yang begitu besar kepada Yun Che sehingga membuatnya bingung dan bingung. Kata-kata mereka membuatnya bingung. Dan mereka juga hampir membuatnya gila karena iri dan kagum. Seorang Kaisar Dewa adalah eksistensi yang bisa memerintah atas semua ciptaan. Mereka tidak akan berkenan melayani di bawah makhluk hidup manapun. Dan ini tidak hanya berlaku untuk para Kaisar Dewa. Setiap Kaisar Dewa harus memperlakukan pewaris kekuatan surgawi di alam mereka dengan sangat hormat. Mereka harus memperlakukan mereka dengan baik dan menenangkan mereka dengan indulgensi. Mereka bahkan harus berkompromi dengan mereka. Karena ini adalah cara dunia, mereka tentu tidak akan sebodoh itu menganggap mereka sebagai anjing setia yang dengan senang hati akan mengorbankan hidup mereka berulang kali jika mereka bisa. Individu sekuat mereka adalah landasan dunia, jadi mereka tidak akan pernah bisa menjadi anjing yang setia. Namun, Yunce sebenarnya memiliki anjing setia yang tidak hanya sekuat Kaisar Surgawi, tetapi juga rela mati seribu kali untuknya. Dan dia memiliki tiga dari mereka, tidak kurang. Dia tidak bisa memahaminya, apalagi menerimanya. Apa, trik, hebat, kau telah menarik, Dewa Naga Abu berseru dengan suara serak. Betapa hebatnya trik yang kau lakukan. Untuk berpikir bahwa yang disebut leluhur Yama, akan benar-benar bersedia menjadi anjing setia orang bodoh. Eh, cahaya iblis melintas di mata yantri dan jelas bahwa dia sangat marah dengan kata-kata itu. Namun, dia tidak berani melakukan gerakan gegabuh. Dia melihat ke arah Yunce dan bertanya, Tuan, bisakah kita membunuh Naga Rendahan ini sekarang? Suara jahat yantri tidak mengguncang Dewa Naga Abu sama sekali. Meskipun dia dibatasi oleh lima leluhur itu, dia masih berbicara dengan suara yang sombong dan keras. Ayo, bunuh aku, Yunce. Jika kamu punya nyali, maka, lakukan. Yunce meliriknya, lalu tiba-tiba tertawa dingin. Kebanyakan orang yang saya temui dalam hidup saya takut mati. Lebih jauh, pengalaman saya adalah bahwa semakin tinggi orang-orang ini, semakin takut kematian mereka. Seseorang sepertimu yang benar-benar tidak takut mati cukup sulit didapat. Petik 2 Tapi sejak aku bertemu seseorang yang tidak takut mati, kenapa aku harus berbaik hati membiarkanmu mati? Mata Dewa Naga Abu membelalak sekali lagi saat dia mengeluarkan tawa mengejek yang liar. Haha, hahaha, sepertinya kamu benar-benar tidak berani membunuh diriku yang tertinggi. Kemana perginya keberanianmu sekarang? Hmm, hahaha, aku akan membiarkanmu mati jika kamu mau, kata Yunce dengan suara tenang, jika kamu memohon padaku. Hanya ketika anda belajar bagaimana berlutut kepada saya dengan benar anda akan memiliki hak untuk diberikan kematian, apakah anda mengerti? Petik 2 Heh, hahaha, hahaha, wajah Dewa Naga Abu terpelintir oleh rasa sakit tapi tawa liar masih terus meletus dari mulutnya. Kamu iblis yang menyedihkan, sebenarnya cukup tertipu untuk percaya bahwa yang tertinggi ini akan tunduk padamu. Bermimpilah. Yan Wan, Yan Tu, Yan Tri. Yunce berbalik tanpa melirik Dewa Naga Abu lagi. Bagaimana cara membuat naga rendahan memohon kematian? Saya percaya bahwa saya tidak perlu mengajari anda hal yang sesederhana itu, benar. Petik 2 Perintah rendah itu memicu kebencian gelap yang terletak jauh di dalam tulang-tulang tiga leluhur yama. Mata kuno mereka berbinar dengan cahaya hitam yang menyenangkan dan bahkan suara mereka menjadi panas karena kegembiraan. Kami patuh. A-a-a-a-ha-ha-ha-ha. Segera setelah tiga leluhur yama berbicara, jeritan rasa sakit yang menusuk jiwa mengoyak udara di atas ibu kota Laut Selatan. Bekas luka hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dari area tubuh Dewa Naga Abu yang ditusuk oleh cakar hantu dari tiga leluhur yama. Seolah-olah jutaan pisau hitam jahat mengiris dengan kejam dan memotong setiap sudut tubuh besarnya. Korosi kegelapan sudah menjadi semacam siksaan yang kejam di dalam dan dari dirinya sendiri. Jadi bagaimana rasanya lebih baik ketika itu dikelola oleh cakar hantu iblis yama dari tiga leluhur yama? Setiap luka hitam yang tak terhitung jumlahnya dan setiap kilatan cahaya hitam sudah cukup untuk menginstruksikan semua orang yang hadir tentang apa artinya lebih baik mati daripada hidup. Meskipun demikian, raungan serak Dewa Naga Abu hanya berlangsung sedetik sebelum dia menutup mulutnya. Dia bahkan tidak mau mendesis kesakitan, apalagi memohon belas kasihan atau kematian. Satu-satunya suara yang keluar dari mulutnya adalah suara mengerikan dari taringnya yang hancur saat mereka bersatu karena rasa sakit luar biasa yang dia alami. Hmm. Untuk berpikir bahwa kekuatan iblis yama yang paling kejam tidak dapat menyelesaikan tugas sederhana untuk membuat naga ini menyerah. Ini tidak diragukan lagi membuat tiga leluhur yama menjadi amukan diam-diam. Mereka memberi isyarat dengan tangan mereka pada saat bersamaan. Dalam sekejap, bekas luka hitam melintasi tubuh Dewa Naga Abu, yang seharusnya sangat kuat sehingga hampir tidak bisa dihancurkan, berlipat ganda, menyebabkan beberapa ribu bekas luka muncul, dan tulangnya mulai patah satu per satu. Darah naga benar-benar membanjir keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Kreaek. Tubuh Dewa Naga Abu kejang dengan hebat dan dia telah menghancurkan taringnya sendiri. Sebagian besar ahli di dalam istana kerajaan telah mengeluarkan napas tanpa sadar karena keterkejutan mereka, tetapi Dewa Naga Abu masih menolak untuk meratap kesakitan. Heh, heh, heh. Rasa sakit karena patah tulangnya tidak kurang dari disiksa di api penyucian, tapi itu tidak bisa menghancurkan harga dirinya sebagai Dewa Naga. Dia tertawa, bahkan jika itu membuat wajahnya menjadi berantakan. Kamu, ingin, diriku yang tertinggi, memohon belas kasihan, orang sepertimu tidak akan pernah layak. Kematianmu, pasti akan, sejuta kali lebih menyedihkan, dariku, heh, heh, ha, ha, ha. Dewa Naga Abu bisa tertawa dan bahkan berbicara di bawah rasa sakit yang luar biasa. Semua orang di istana telah tercengang oleh rasa sakit luar biasa yang dialami Dewa Naga Abu, tetapi sesuatu yang lain sekarang bahkan lebih mengejutkan mereka. Perasaan yang mendalam dari kekaguman dan rasa hormat kepada Dewa Naga Ash berkembang di seluruh hati mereka. Ini adalah tekad Naga, jiwa Naga, tulang kebanggaan Naga. Tidak perlu terlalu cemas, simpan sebagian kekuatan Anda dan nikmati prosesnya. Kata Yunce dengan sikap lesu dan malas. Saya punya banyak waktu luang. Saya yakin bahwa menyiksa yang disebut Dewa Naga bukanlah sesuatu yang bisa Anda lihat setiap hari. Penonton pasti ingin mengambilnya lebih lama, jadi Anda harus menunggu lebih lama. Petik 2 Tepat ketika dia selesai berbicara, otot-otot Dewa Naga Ash mulai patah karena perlahan-lahan dikonsumsi oleh kegelapan. Suara mengerikan dari taring Naga yang bergesekan terus bergema di udara, tapi dia tidak pernah meratap kesedihan atau mulai memohon belas kasihan. Guru Iblis Wilayah Utara, Kaisar Dewa Laut Selatan akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dewa Naga Abu telah membayar harga yang cukup untuk menyinggungmu. Karena Anda dan ras naga memiliki hubungan khusus dan Anda tidak memiliki dendam yang besar terhadap Dewa Naga Abu, dapatkah Anda melimpahkan kebaikan dan belas kasihan padanya dan menyelamatkannya? Bagaimana kedengarannya? Petik 2 Menyinggung dan memberikan kebaikanmu. Kata-kata Kaisar Dewa Laut Selatan tidak menyebabkan rasa terima kasih apapun terbentuk di hati Dewa Naga Abu. Itu membuatnya marah dan raungan amarah yang serak dan berputar keluar dari tenggorokannya. Laut Selatan, yang tertinggi ini tidak membutuhkanmu untuk memohon belas kasihan atas namaku. Yunce, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Lakukan. Kamu ingin mati. Heh? Mohon? Kata Yunce dengan tawa kecil. Petoi. Dewa Naga Abu baru saja menghancurkan taringnya yang terakhir, tetapi kesombongan liar dalam suaranya tidak memudar sama sekali. Kau tidak heran, anjing gila yang menyerah pada kegelapan. Orang sepertimu tidak akan pernah berharga. Yunce menoleh ke samping saat dia menatap Dewa Naga Abu dengan tatapan yang sangat dingin. Sejujurnya, tekad Dewa Naga Ash memang melebihi ekspektasinya. Faktanya, itu jauh melebihi mereka. Dia sangat menyadari betapa kejam dan mengerikannya kekuatan iblis yama dari tiga yama leluhur. Karena itu, dia tahu bahwa rasa sakit yang dialami Dewa Naga Abu saat ini sebenarnya tidak kurang dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh tanda harapan kematian jiwa Brahma. Akan baik-baik saja jika dia tidak memohon belas kasihan, tetapi dia benar-benar bahkan berhasil menahan ratapan kesakitannya. Sepertinya dia benar-benar perlu mengevaluasi kembali sembilan Dewa Naga dari alam Dewa Naga. Mengapa ada kebutuhan untuk membuang begitu banyak waktu hanya untuk Dewa Naga? Kianye Yinger tiba-tiba berkata. Dia melanjutkan dengan sikap tidak terburu-buru, mengingat kemauan seorang Dewa Naga, dia tidak akan memohon belas kasihan bahkan jika kamu menyiksanya sampai mati. Dia berdiri dan menatap Yunce sebelum berkata, jika Anda ingin dia tunduk, Anda hanya perlu menghancurkan hal-hal yang paling penting baginya. Lanjutkan, jawab Yunce. Ketika datang ke alam Dewa Naga, pengetahuan Kianye Yinger jauh melebihi miliknya. Ini sangat sederhana, kata Kianye Yinger. Bagi mereka, dua kata, Dewa Naga, lebih penting dari apapun. Bahkan jika mereka harus mati seribu kali lipat, mereka tidak akan pernah meninggalkan atau meninggalkan mereka, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi mereka untuk melakukan apapun yang akan menginjak-injak harga diri dan martabat mereka sebagai Dewa Naga. Petik 2 Lalu, bibir sempurnanya melengkung menjadi senyuman licik saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata yang tidak kurang dari mimpi buruk neraka bagi Dewa Naga Abu. Hancurkan inti naganya, kelupas kulitnya dari tubuhnya, dan beri merek kegelapan paling menghina yang bisa kamu pikirkan. Setelah itu, ikat dia di alam Dewa Surga Abadi dan tayangkan untuk dilihat dunia. Petik 2 Biarlah seluruh dunia mengagumi penampilannya yang menyedihkan dan menyedihkan, biarlah semut-semut itu yang biasanya tidak akan dialuangkan untuk melihatnya dengan mata kasihan. Karena itu, Dewa Naga Abu akan menjadi aib di alam Dewa Naga, aib yang dibuat abadi. Petik 2 Di masa depan, ketika ada ras yang mencari sejarah Dewa Naga Abu, mereka pasti akan melihat kata-kata, penghinaan, dan, rasa malu, terekam di dalamnya. Kamu, tubuh Dewa Naga Abu tiba-tiba mulai bergetar secara spasmodis saat mata draconiknya dengan cepat berubah dari abu-abu kusam menjadi merah tua. Rasa dingin yang tak terlihat menjalar ke semua orang. Deli Brahma Monarch, yang telah menjadi orang yang sangat mengerikan sebelum jatuh dari rahmat, jelas menjadi lebih kejam dan kejam setelah dia kembali. Sangat baik, Yunce menganggup pelan sambil berkata, Yan Wan, Yan Tu, Yan Tri, mari kita ikuti saran yinger. Pertama, hancurkan tulang naga dan inti naganya dan biarkan dia hidup sambil memohon kematian. Sedangkan untuk merek gelap, Huff, potong saja dua kata, naga rendahan, ke dalam tubuhnya. Petik 2 Dimengerti Tiga leluhur yama berteriak serempak. Energi gelap yang merusak tubuh Dewa Naga Abu berhenti menggerogoti tulangnya. Sebaliknya, kegelapan mulai menyelimuti mereka dan membengkokkan mereka dengan cara yang sangat kejam. Suara patah tulang bergema seperti guntur di telinga semua orang. Ahahaha Dibandingkan dengan perlahan dimangsa oleh kegelapan, ini jauh lebih menyakitkan bagi Dewa Naga Abu. Namun, Dewa Naga, yang bahkan tidak mau mengeluarkan desisan kesakitan sebelum ini, tiba-tiba meratap dengan sedih. Dia meraung dengan suara yang melilit kesakitan dan kesedihan, Bunuh aku. Bunuh aku. Suaranya tidak lagi mengandung arogansi keras kepala seperti sebelumnya. Sekarang tidak hanya terdengar sangat cemas, itu juga jelas bergetar ketakutan. Bab 1778 Iblis Gila 1 Setiap makhluk hidup di dunia ini memiliki kelemahan. Bagi Dewa Naga Abu, seseorang yang menghargai harga dirinya sebagai anggota alam Dewa Naga di atas segalanya dalam hidup, kata-kata singkat kiannya yinger jauh lebih berbelit-belit baginya daripada apapun yang telah dilakukan oleh tiga leluhur yama. Yunce perlahan melihat ke arahnya saat dia berbicara dengan suara yang penuh penghinaan. Apa? Apakah naga rendahan ini mencoba memberiku perintah? Jika Anda ingin saya dengan murah hati memberikan kematian kepada Anda, Anda harus memohon untuk itu. Petik 2 Garis berwarna darah mulai perlahan menyebar ke seluruh wajah Dewa Naga Abu. Setelah dia menjadi Dewa Naga, dia tidak pernah memohon atau memohon kepada siapapun selain Raja Naga sendiri. Selain Raja Naga, tidak ada orang lain di dunia ini yang memiliki kualifikasi untuk mendengarkan dia memohon. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut kiannya yinger telah menjerumuskannya ke dalam mimpi buruk yang mengerikan. Tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Tidak ada yang bahkan mampu melakukan hal seperti itu. Itu adalah tindakan yang benar-benar akan membuat mara alam Dewa Naga, tindakan yang bertentangan dengan hukum surga dan moralitas manusia, sesuatu yang akan memprovokasi kutukan dunia. Namun Yunce akan melakukannya. Hanya satu pandangan pada keadaan menyedihkan dari wilayah Divin Timur adalah buktinya. Semua yang dia lakukan hari ini adalah buktinya. Itu membuktikan bahwa dia tidak memiliki sedikitpun martabat atau kesopanan raja meskipun dia telah mencapai tingkat kaisar dewa. Dia jelas tidak lebih dari seorang yang benar-benar gila. Dia ketakutan sekaligus penyesalan. Dia benar-benar menyesal. Menyesal telah memilih untuk memprovokasi orang gila seperti itu. Setelah tekad seseorang runtuh, tubuh mereka akan segera menyusul, dan Dewa Naga Abu sekarang benar-benar memahami apa arti kata, lebih baik mati daripada hidup pada saat ini. Aku mohon, mulutnya bergetar saat membuka dan menutup lebih dari selusin kali sebelum akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang tidak boleh dikatakan oleh Dewa Naga di era saat ini. Master Iblis, untuk memberiku kematian. Ini adalah kata-kata yang menurutnya paling sulit diucapkan sepanjang hidupnya, kata-kata yang paling menyakitkan baginya. Namun, penghinaan dan rasa malu yang monumental itu segera berubah menjadi perasaan lega yang dalam. Dia bahkan merasa seolah-olah rasa sakit di tubuhnya telah berkurang beberapa kali dan mata naganya perlahan berubah dari merah ke abu-abu kusam dan datar. Semua orang dari wilayah selatan sangat terpengaruh oleh apa yang baru saja terjadi. Meski begitu, Yun Che tidak memilih untuk mengejek Dewa Naga S.C. yang kalah dan putus asa. Wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, seolah semua yang baru saja terjadi seharusnya terjadi. Dia terus menatap Dewa Naga abu sebelum dia berkata dengan suara dingin dan acuh-ta'acuh, jawab satu pertanyaan terakhir. Siapa? Orang bodoh sejati di sini. Petik 2. Senyuman mengejek melintas di wajah Dewa Naga abu di tengah keheningan yang mengerikan itu. Itu adalah senyuman yang ditujukan pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mulai tertawa terbahak-bahak sebelum menjawab, He! 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 Aku! Aku bodoh! He! Ha! Dewa Naga abu selalu menjadi pria yang sangat sombong, dan dia berperilaku dengan cara yang sama bahkan ketika berbicara dengan kaisar dewa dari alam lain. Bahkan setelah dia bertemu Yun Che, dia masih menunjukkan kesombongan, sikap acuh-ta'acuh, dan penghinaan yang sama seperti yang selalu dia lakukan. Karena dia adalah Dewa Naga. Akibatnya, dia telah membayar harga yang tidak pernah dia bayangkan harus dia bayar. Benar, dia bodoh. Oh, sekarang setelah mereka mencapai titik ini, tidak mungkin dia keluar dari hidup-hidup ini. Kematiannya hari ini akan menyulut kemarahan yang membara dari alam Dewa Naga. Tapi itu juga, tanpa keraguan, akan menjadi rasa malu para Dewa Naga, rasa malu dari alam Dewa Naga. Baik sekali, Yun Che mengucapkan kata pujian sebelum dia berbalik dan dengan santai mengulurkan tangan. Bunuh dia. Iya, tiga leluhur Yama berteriak pada saat bersamaan. Setelah itu, kekuatan iblis Yama mereka meletus dari tubuh mereka, menutupi ibu kota laut selatan yang luas dalam kegelapan. Namun, sebenarnya mereka tidak perlu melakukan hal seperti itu. Karena Dewa Naga Abu telah menurunkan semua pertahanannya setelah dia mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Dia bahkan telah menarik semua energi naga yang berfluktuasi di tubuhnya. Karena dia hanya menginginkan kematian yang cepat sekarang. Bang! Dalam sekejap, tubuh drakonik Dewa Naga Ash, tubuh surgawi Dewa Naga, sesuatu yang diakui dunia sebagai materi yang paling keras dan paling tahan lama di dunia, meledak menjadi puluhan kepingan di bawah kekuatan mengerikan dari tiga yama. Leluhur seperti itu adalah tubuh naga fana biasa. Hujan besar darah naga hitam kemerahan mengalir ke ibu kota. Adegan ini membenamkan kaki semua orang ke tanah dan mata mereka tetap tertuju pada di mana tubuh Dewa Naga Abu berada, di atas hujan besar darah naga. Empat Dewa Kaisar Wilayah Selatan belum pernah melihat Dewa Naga mati dengan cara yang begitu mengerikan. Faktanya, bahkan nenek moyang mereka, Kaisar Dewa Asli dari wilayah Selatan, tidak menyaksikan hal seperti itu. Namun, orang yang tetap paling tenang adalah orang yang mengatur acara yang mematikan pikiran ini sejak awal, Yun Che. Dia dengan santai berjalan kembali ke kursinya saat dia berkata dengan suara lesu, saya harap saya tidak merusak suasana pesta semua orang saat saya berurusan dengan urusan pribadi. Tindakan ceroboh saya telah merusak istana kerajaan ini dan saya berharap Kaisar Dewa Laut Selatan akan cukup murah hati untuk memaafkan saya. Petik 2. Kata-kata Yun Che yang tenang dan santai membuatnya seolah-olah dia baru saja menginjak seekor semut yang telah mengganggunya. Kianye Yinger menatapnya. Meskipun dia tetap diam, pikirannya mulai berputar dengan cepat. Dia sedikit banyak menebak mengapa Yun Che datang ke alam Dewa Laut Selatan. Hanya saja dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertindak sejauh ini. Selain itu, dia sangat menyadari bahwa Yun Che tidak membunuh Dewa Naga Abu karena kekasarannya. Bahkan jika Dewa Naga Abu telah memberi Yun Che rasa hormat yang sama seperti yang diberikan seorang cucu kepada kakeknya, Yun Che masih akan menemukan yang cocok alasan untuk membunuhnya di sini dan sekarang. Tetesan darah naga masih menari di udara dan jiwa semua orang dicengkeram oleh guncangan yang tak terkendali. Dewa Naga Abu, salah satu Dewa Naga, makhluk yang berdiri sejajar dengan Kaisar Dewa Alam Dewa, telah mati begitu saja. Tidak ada pertempuran yang pahit dan mengerikan. Bahkan tidak banyak perjuangan. Dia mati begitu saja dengan cara yang sangat biasa. Dan memalukan. Mereka dengan bodohnya menatap mayat Dewa Naga yang babak belur dan sosok hitam Yun Che yang tak terbatas sepertinya memenuhi setiap inci jiwa mereka yang gemetar. Jadi ini adalah penguasa iblis dari utara. Orang yang telah melemparkan wilayah suci timur ke dalam keputus asaan dalam waktu kurang dari satu bulan. Ini adalah Yun Che dari wilayah timur itu, anak laki-laki yang terlalu baik dan murni untuk kebaikannya sendiri. Apa yang baru saja terjadi tidak diragukan lagi akan mengguncang seluruh alam dewa. Namun, dengan satu langkah ini, Yun Che sekarang telah membentuk hutang darah dengan alam dewa naga yang tidak pernah bisa diselesaikan. Wilayah surgawi barat, yang telah memainkan peran sebagai pengamat pasif sejauh ini, pasti akan berhadapan dengan wilayah surgawi utara di masa depan. Sebagai guru iblis wilayah utara, tidak mungkin Yun Che tidak menyadari fakta ini. Tapi dia tidak menunjukkan sedikitpun keraguan atau ketakutan ketika dia memutuskan untuk membunuh dewa naga abu. Kaisar Dewa Laut Selatan perlahan berbalik, senyum tipis di wajahnya. Aku baru saja mengatakan bahwa seorang pria yang baik harus dengan senang hati membayar kembali hutang dan balas dendam, dan tindakan Master Iblis pasti bisa dianggap pembalasan yang tepat. Saya tidak punya pilihan selain memberi Anda rasa hormat saya. Petik 2. Menghormati. Yun Che bertanya dengan lesu. Kaisar Dewa Laut Selatan yang mulia benar-benar tahu kata ini. Benar-benar kejutan. Kaisar Dewa Laut Selatan tidak menghargai kata-kata Yun Che dengan sebuah jawaban. Dia tiba-tiba melemparkan lengan bajunya keluar dan angin topan menghantam, menyebabkan semua puing-puing di dalam aula menghilang seketika. Tubuh Kaisar Dewa Laut Selatan kemudian kabur sebelum dia muncul kembali duduk di singgah sananya. Para Kaisar Dewa dan Dewa Laut lainnya memasang ekspresi kaku dan beku di wajah mereka, tetapi Nan Wansheng sendiri mengenakan senyum kecil di wajahnya. Karena guru iblis wilayah utara telah menyelesaikan masalah pribadinya dengan Dewa Naga Abu, sekarang saatnya untuk mengalihkan perhatian kita ke acara besar alam Dewa Laut Selatan. Jadi saya meminta semua tamu saya yang terhormat untuk duduk sekali lagi. Petik 2. Bang. Sebuah ledakan teredam terdengar di aula bahkan sebelum Kaisar Dewa Laut Selatan selesai berbicara. Setelah itu, cahaya abu-abu yang luar biasa melintas di udara, menyebabkan energi naga yang sangat besar dan padat memenuhi area tersebut. Yantu perlahan mengangkat cakar hantunya ke udara, dan dia memegang inti naga di tangannya. Dewa Naga Abu telah sepenuhnya ditekan oleh kekuatan jiwa Dewa Naga sejati. Setelah itu, dia telah sepenuhnya ditahan oleh lima leluhur dan sejak saat itu dan seterusnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau melawan. Akibatnya, inti naganya sama sekali tidak terluka. Itu tetap dalam keadaan sempurna, tanpa celah. Ini adalah inti naga dari Dewa Naga. Item surgawi yang tidak pernah dilihat oleh Kaisar Dewa sebelumnya. Karena setiap Dewa Naga dalam sejarah alam Dewa telah mati karena usia tua, dan inti naga mereka secara alami menghilang saat hidup mereka hampir berakhir. Tidak ada yang pernah bisa membunuh Dewa Naga. Bahkan jika ada seseorang yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk memaksa Dewa Naga mati, mengingat kebanggaan mereka yang ekstrim, setiap Dewa Naga akan menghancurkan inti naga mereka sendiri sebelum kematian mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan inti kekuatan mereka jatuh ke tangan musuh mereka. Sayangnya, kekuatan Dewa Naga abu telah sepenuhnya ditekan oleh lima leluhur. Mencoba menghancurkan intinya sendiri sebelum kematiannya hanyalah angan-angan di pihaknya. Dengan demikian, Yantu memegang inti naga pertama dan satu-satunya Dewa Naga yang pernah muncul dalam sejarah alam Dewa. Dan itu adalah inti naga yang sangat sempurna pada saat itu. Auranya sangat kuat sehingga bahkan Kaisar Dewa Laut Selatan harus berhenti dan menatapnya. Sosok hitam Yantu kabur di udara sebelum muncul kembali di depan Yunce. Dia membungkuk di depan Yunce saat dia dengan hormat mengulurkan inti naga ke arahnya. Tuhan, bagaimana kita harus menangani benda ini? Yunce mengulurkan tangan, dan inti naga abu dengan lembut melayang ke telapak tangannya. Di bawah kekuatan Dewa Naga yang dia lepaskan secara halus, aura naga tanpa Tuhan menjadi sangat lembut dan jinak. Itu tidak berani menyala sedikitpun. Yunce secara halus menggunakan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki inti naga yang lebarnya sekitar 20 cm ini. Saat indera spiritualnya bersentuhan dengan inti, itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah tersandung ke dunia tanpa batas. Energi naga di dalam inti sangat besar sehingga tampak tak berujung dan tak terbatas. Kianye yinger menatap Yunce. Setelah melihat matanya, dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan dengan inti naga ini. Namun, bisakah penguasaan, ketiadaan, Yunce saat ini benar-benar memungkinkan dia untuk memperbaiki energi pada tingkat Dewa Naga. Yunce memasukkan inti naga abu ke mutiara racun langit dengan membalikkan tangannya, menyebabkan mata semua orang membengkak secara dramatis. Seolah-olah mereka telah terbangun dan jutaan riak muncul di hati mereka. Seseorang hanya bisa mendapatkan inti naga Dewa Naga dengan membunuh Dewa Naga. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di alam semesta ini. Yunce melambaikan tangan sebelum dia berkata dengan suara acuh-ta'acuh, bersihkan mayat ini, itu membuat mata kesal. Yantu segera beraksi. Saat dia menyapu cakar di atas tubuh Dewa Naga abu yang rusak, itu langsung tersedot ke dalam sekelompok cahaya hitam. Setelah itu, Yantu menutup tangannya, membuat cahaya hitam menyusut dan perlahan menyatu menjadi kristal spasial hitam pekat yang panjangnya sekitar setengah inci. Senyum aneh tiba-tiba melintas di wajah Yunce saat dia mengambil kristal gelap yang menahan tubuh Dewa Naga abu itu. Dia berbalik sedikit untuk menghadapi pemuda yang berdiri di sebelah Kaisar Dewa Laut Selatan. Sebagai putra mahkota Laut Selatan, jiwa dan pikiran Nan Kian Kiu telah lama ditempa dan diperhalus. Dia bukan orang biasa. Namun, peristiwa yang baru saja terjadi bahkan berhasil mengguncang jiwa para Kaisar Dewa yang berkumpul, jadi mengapa dia, putra mahkota tidak resmi, menjadi berbeda. Pada saat dia menyadari bahwa tatapan Yunce benar-benar mengebor ke dalam tubuhnya, Nan Kian Kiu, yang menolak untuk membungkuh dan mencibir ke arah siapapun, yang selama ini menawan dan anggun, merasa tubuhnya menjadi kaku. Dia merasa seolah-olah setiap sel darah di tubuhnya telah berhenti bergerak dan tangan yang tanpa sadar dia kepalkan mulai bergetar. Dia tidak bisa menghentikan mereka dari gemetar tidak peduli seberapa keras dia meremas tinjunya. Saat Yunce melihat ke arah Nan Kian Kiu, sebuah senyuman muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan suara lesu, aku baru saja mengatakan bahwa aku pasti akan memberikan hadiah besar kepada putra mahkota Laut Selatan yang baru. Dia perlahan mengangkat tangan dan kristal spasial yang berisi tubuh Dewa Naga Abu terjepit di antara dua jarinya. Darah, daging, urat, dan tulang Dewa Naga. Salah satu dari hal-hal ini sangat berharga tak tertandingi dan bahkan ayah kerajaan Anda tidak akan pernah bermimpi untuk mendapatkannya. Petik 2. Putra Mahkota Laut Selatan, apakah kamu berani menerima hadiah yang murah hati ini? Nan Kian Kiu menatap kosong ke arah Yunce saat rasa dingin menjalar di punggungnya. Kulit kepalanya benar-benar mati rasa dan dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menjawabnya. Dia secara pribadi menyaksikan Dewa Naga mati dengan kematian seekor anjing, jadi meskipun dia adalah putra mahkota Laut Selatan, dia masih merasakan ketakutan yang luar biasa ketika dia menatap langsung ke Yunce. Itu adalah rasa teror yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Dia merasa seolah-olah Yunce sedang menahan hidupnya di tangan iblisnya. Sebuah kehidupan yang bisa dia robek begitu saja, sebuah kehidupan yang bisa dia hancurkan jika dia membuatnya sedikit marah. Semua orang benar-benar tercengang oleh tindakan Yunce. Dia benar-benar mengambil tubuh Dewa Naga Abu dan mempersembahkannya sebagai hadiah ucapan selamat kepada putra mahkota Laut Selatan. Apakah ini sebabnya dia mengatakan kepada Dewa Naga Abu, sayang sekali kau tidak akan ada untuk melihatnya. Tunggu sebentar, mungkinkah dia telah memutuskan pada saat itu? Tidak, mungkinkah dia benar-benar datang ke sini dengan niat untuk membunuh Dewa Naga manapun yang dikirim wilayah Surgawi Barat ke sini. Pikiran-pikiran ini membuat semua orang merinding. Pada saat ini, bahkan orang paling bodoh di antara mereka menyadari bahwa Yunce datang untuk alasan yang sama sekali berbeda dari yang mereka bayangkan. Faktanya, niatnya mungkin sepenuhnya berlawanan dengan apa yang mereka harapkan. Hahaha. Pada saat ini, tawa menggelegar di seluruh aulah seperti dentang lonceng kuno. Nan Kian Kiu sangat terkejut dengan tawa ini sehingga dia hampir melompat keluar dari kulitnya. Kaisar Dewa Laut Selatan berhenti tertawa saat dia berkata dengan suara yang jelas dan cerah, Meskipun kamu masih muda, karena kamu adalah putra mahkota Laut Selatanku, tidak ada apapun di dunia ini yang harus kamu takuti. Mengapa Anda harus takut menerima hadiah yang murah hati ini? Petik 2 Kian Kiu, darah dan tulang Dewa Naga ini benar-benar harta karun yang bahkan aku, ayahmu, tidak bisa impikan untuk mendapatkannya. Anda harus berterima kasih kepada Guru Iblis karena telah memberikan hadiah besar seperti itu kepada Anda. Petik 2 Hati dan jiwa Nan Kian Kiu menjadi mantap. Dia tahu bahwa keterkejutan dan ketakutan yang baru saja dia tunjukkan telah sangat mengecewakan ayah kerajaannya. Dia dengan keras menggigit lidahnya, matanya mendapatkan kembali fokus dan kejernihannya. Setelah itu, dia menatap langsung ke mata Yun Che saat dia mulai berjalan perlahan ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kristal spasial yang ada di telapak tangan Yun Che. Dia terus menatap langsung ke mata Yun Che di seluruh urutan ini, tatapannya tak tergoyahkan. Terima kasih atas hadiahnya yang luar biasa, Guru Iblis. Aku pasti akan menggunakan sisa-sisa Dewa Naga dengan baik. Suaranya keras dan kaku saat dia membungkukkan tubuhnya ke arah Yun Che. Baik sekali, Yun Che meliriknya sebelum mengangguk kecil. Seolah-olah dia adalah seorang penatua yang memberikan pandangan persetujuan kepada seorang junior. Meskipun Nan Kian Kiu jauh lebih tua daripada kakeknya sendiri. Kamu benar-benar layak dipilih sebagai penerus kaisar Dewa Laut Selatan. Tidak hanya penampilan Anda yang luar biasa, semangat Anda juga luar biasa. Setidaknya, kau jauh lebih menyenangkan daripada naga rendahan itu, kata Yun Che dengan suara hangat. Karena Anda telah menerima kemurahan hati saya, maka seharusnya tidak terlalu merepotkan untuk menjawab beberapa pertanyaan saya, kan? Bab 1779 Iblis Gila 2 Darah di tubuh Nan Kian Kiu membeku seperti es ketika Yun Che melihat dan berbicara dengannya. Dia tanpa sadar melihat ke kaisar Dewa Laut Selatan untuk mendapatkan dukungan. Kaisar Dewa Laut Selatan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sedikit mengernyit melihat reaksi putranya. Menyadari bahwa reaksinya tidak pantas, Nan Kian Kiu dengan cepat bertindak untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Ketika dia menghadapi Yun Che lagi, pandangannya kembali tenang. Kian Kiu akan menjawab semua pertanyaanmu, Guru Iblis. Baik sekali, mata dan suara Yun Che sedikit menggelap. Utra Mahkota Laut Selatan, belum lama ini saya mendengar bahwa Anda dan Ayah Kerajaan Anda melakukan perjalanan ke wilayah Suci Timur sebelum Anda mewarisi kekuatan Suci Laut Selatan. Petik 2 Tanda Tanya Petik 2 Kaisar Dewa Laut Selatan melirik Kian Yeyinger. Pertanyaan saya adalah, apa tujuan Anda bepergian ke wilayah Surgawi Timur? Yun Che menatap Nan Kian Kiu. Tatapannya tidak berbahaya dan adanya bertanya, tapi rasanya itu akan segera berubah jika dia mencoba menghindari menjawab. Nan Kian Kiu tidak melupakan perjalanan itu, tentu saja. Itu adalah perjalanan ke wilayah Surgawi Timur tepat sebelum dia menerima warisannya. Ekspresinya tidak berubah, tetapi pikirannya berputar saat dia merenungkan tujuan Yun Che. Namun, sikap diamnya mengubah pandangan Yun Che. Bahkan suaranya tampak sedikit melembut. Apa yang salah? Apakah itu pengalaman yang tidak biasa sehingga Anda tidak dapat membicarakannya? Petik 2 Semua orang berbalik untuk menatap Nan Kian Kiu. Akhir mengejutkan dari Dewa Naga Abu belum memudar dari pikiran mereka, dan Yun Che sudah membicarakan sesuatu yang baru. Namun satu hal yang pasti, itu tidak mungkin menjadi pertanyaan yang tidak bersalah. Nan Kian Kiu mendongat dan tersenyum. Aku, Nan Kian Kiu, adalah putra mahkota Laut Selatan, dan tidak ada yang tidak bisa kukatakan kecuali jika orang yang mendengarkan tidak layak mendengar kata-kataku. Tentu saja, Anda tidak termasuk orang-orang ini, Guru Iblis. Petik 2 Dia berbalik sedikit menghadap kerumunan sebelum menyatakan dengan keras, ketika Kian Kiu menjadi Raja Surgawi, kekuatan Surgawi Dewa Laut akhirnya menerimanya dan mengakuinya sebagai makhluk yang layak menjadi Dewa Laut. Sejak itu, Ayah Kerajaan berpikir untuk menjadikanku putra mahkotanya. Petik 2 Setiap level tinggi di wilayah Surgawi Selatan tahu tentang ini, tentu saja. Tapi sebelum saya mewarisi kekuatan suci Dewa Laut, saya bepergian dengan Ayah Kerajaan saya ke wilayah Suci Timur karena dua alasan. Pertama, kami pergi mengunjungi empat kaisar dewa dari wilayah Surgawi Timur dan memberitahu mereka bahwa saya adalah penerus masa depan alam Dewa Laut Selatan. Kedua, kami ingin mengumpulkan banyak bola roh kayu segar untuk memurnikan energi dan vitalitas saya yang dalam. Itu untuk memperlancar proses pewarisan dan meningkatkan kompatibilitas saya dengan kekuatan Surgawi Dewa Laut. Petik 2 Pada saat Nan Kian Kiu selesai, jiwa heling bergetar hebat sehingga Yun Che hampir mengira dia telah kehilangan kendali. Yun Che sedikit terkejut dengan kejujuran Nan Kian Kiu. Dia tersenyum dan bertanya, siapa orang yang memburu Wood Spirit dan mengumpulkan Wood Spirit Orb. Saya melakukannya, tentu saja. Nan Kian Kiu segera menjawab dan tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak berkedip meskipun pertanyaan itu datang dari Yun Che sendiri. Jika aku tidak bisa menangani sesuatu seperti ini sendiri, maka aku akan memenuhi harapan ayahku, bukan? Dari saat Yun Che melontarkan pertanyaan ini padanya entah dari mana, Nan Kian Kiu menebak bahwa dia pasti sudah mempelajari segalanya. Selain itu, alam raja pertama yang mereka kunjungi ketika mereka melakukan perjalanan ke wilayah Surgawi Timur adalah alam dewa kerajaan Brahma, dan mengetahui kemampuan mereka, dia tidak terkejut bahwa gerakannya benar-benar ketahuan. Hari ini, Kiannya inger mendukung Yun Che, dan Kaisar Dewa Raja Brahma juga telah menyerah kepada Yun Che. Setelah pertimbangan singkat, Nan Kian Kiu memutuskan untuk menghapus tipu daya dan menjawab sejujur mungkin. Belum lagi perjalanan itu sama sekali tidak penting baginya. Kaisar Dewa Laut Selatan tidak berbicara selama ini, tetapi dia diam-diam cukup puas dengan kinerja Nan Kian Kiu. Bagaimanapun, Yun Che baru saja menyiksa dan membunuh Dewa Naga Abu beberapa saat yang lalu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Tuhan Iblis memancarkan tekanan sebanyak Kaisar Dewa yang ada saat ini. Jawaban yang bagus, sulit untuk membaca emosi apapun dari ekspresi atau kata-kata Yun Che. Sepengetahuan saya, Anda memperoleh cukup karunia dari alam bintang kecil yang dekat dengan alam Dewa Surga Abadi, benarkan. Kiannya inger ada di sini, jadi Nan Kian Kiu tidak terkejut dengan kedalaman pengetahuan Yun Che tentang gerakannya. Dia mengambil waktu sejenak untuk mengingat sebelum menjawab, itu benar, Guru Iblis. Saya telah lupa nama alam bintang itu, tetapi Anda benar mengatakan bahwa itu dekat dengan alam Dewa Surga Abadi. Petik 2. Yun Che. Oke. Saya tahu bahwa hanya ada sedikit roh kayu yang tersisa di dunia, jadi saya awalnya berpikir bahwa tidak akan mudah untuk menemukan mereka. Namun, seolah-olah cara surgawi menyukai saya hari itu, saya dapat menemukan hampir seribu roh kayu di alam bintang itu. Secara alami, saya membunuh mereka semua. Saya bisa mengumpulkan berkali-kali di atas bola roh kayu segar yang saya butuhkan hanya dalam sekejap. Petik 2. Nan Kian Kiu melanjutkan. Satu hal yang menonjol bagiku selama perburuan adalah aura dari dua pemimpin suku wood spirit lebih kuat dan sangat berbeda dari roh kayu lainnya. Setelah menanyakan hal ini kepada ayah saya, saya mengetahui bahwa mereka adalah Royal Wood Spirits, jenis wood spirit yang dianggap punah. Sayangnya, saya tidak mengetahui hal ini saat itu, jadi saya tidak menghentikan mereka saat mereka meledakan bola roh kayu dan melakukan bunuh diri. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya sedikit sebelum menambahkan, bahkan sekarang, pemikiran tentang nilai Royal Wood Spirit or membuatku menyesal. Hati Yunce bergetar, itu datang dari dalam jiwa heling. Teka-teki itu cocok satu sama lain, begitu sempurna sehingga mustahil untuk menaburkan sedikitpun keraguan di dalamnya. Tragedi yang menimpa ras roh kayu, mimpi buruk yang membuat heling kehilangan segalanya. Ternyata, pelakunya bukanlah alam dewa Raja Brahma. Alam dewa Laut Selatan lah yang menyebabkan segalanya, alam raja di wilayah Surgawi Selatan begitu jauh sehingga kemungkinan itu tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka sampai Kianye Yinger menyelesaikan penyelidikannya. Masih mempertahankan senyum tipis di wajahnya, Yunce diam-diam menghibur heling di kepalanya sambil bertanya pada Nan Kian Kiu, kamu benar-benar jujur tentang ini. Tidakkah kamu tahu bahwa berburu Wood Spirit dianggap tabu yang memalukan di seluruh dunia? Petik 2. Tentu, jika kejahatan itu dilakukan oleh manusia biasa, maka dosa mereka tidak bisa diremehkan, jawab Nan Kian Kiu. Tapi baik kau maupun aku bukanlah manusia, kan? Dia menyatakan sambil melihat Yunce, ketika guru iblis muncul dari wilayah Surgawi Utara dan memerintahkan penghancuran wilayah Surgawi Timur, tak terhitung orang tak berdosa yang dikuburkan dalam prosesnya. Namun, tubuh mereka lah yang membuka jalan Anda menuju ketenaran dan kemuliaan yang tak tertandingi. Hari ini, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang belum pernah mendengar tentang guru iblis wilayah Utara. Petik 2. Sedangkan bagiku, pengorbanan beberapa ratus roh kayu membuatku menjadi putra mahkota Laut Selatan yang lebih baik dan, di masa depan, Kaisar Dewa Laut Selatan yang lebih baik. Dengan pemikiran tersebut, bukankah hasilnya membenarkan prosesnya? Bukankah yang baik lebih banyak daripada yang buruk? Petik 2. Jika tindakanku dianggap, baik, maka roh kayu harus merasa terhormat bahwa mereka harus mati demi aku. Jika, buruk, maka, dia terlihat seperti ingin tersenyum. Dosaku masih belum seberapa dibandingkan dengan dosamu, Master Iblis. Yunce tidak mengatakan apapun. Semua orang dikejutkan oleh kata-kata Nan Kian Kiu. Menurut mereka, Yunce mengungkit ini karena dia ingin menggertak Nan Kian Kiu. Bagaimanapun, kejahatan itu akan menjadi tanda hitam dalam catatannya jika itu dipublikasikan. Anehnya, Nan Kian Kiu tidak hanya mengakui kejahatannya dengan sukarela, tetapi dia mampu menyelesaikan krisis reputasi dengan mudah melawan Yunce yang telah menakuti para Kaisar Dewa beberapa saat yang lalu. Mereka semua mulai melihat Nan Kian Kiu dengan cara yang berbeda. He he, Kaisar Dewa Laut Selatan akhirnya tertawa kecil dan berkata, Kamu masih anak-anak, Kian Kiu. Tidak sopan membandingkan dirimu dengan Master Iblis. Petik 2. Nan Kian Kiu dengan cepat membungkuk meminta maaf. Kamu benar, Ayah Kerajaan. Mohon maafkan saya, Guru Iblis. Petik 2. Yunce tersenyum penuh teka-teki sebelum berkata, Bagus sekali. Cara Anda berbicara, cara Anda menampilkan diri. Anda benar-benar penerus Kaisar Dewa Laut Selatan. Petik 2. Kamu terlalu memujinya, Guru Iblis. Kaisar Dewa Laut Selatan terkekeh. Jika Kian Kiu memiliki bahkan 10% dari kemampuan dan sikapmu, aku akan menyerahkan tafta kepadanya. Dong. Suaranya ringgong datang dari luar, dan Raja Laut Ngeraka Utara berbicara dengan suara pelan, yang mulia, sudah waktunya. Sangat baik. Kaisar Dewa Laut Selatan bangkit. Angkat altar surgawi. Matanya cerah, dan kulitnya tampak sehat. Seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kematian mengejutkan dari Dewa Naga Abu. Gemuruh-gemuruh bergemuruh. Menara emas selebar 5 km yang meledak dengan cahaya surgawi muncul dari tanah dan menembus awan dalam sekejap mata. Setidaknya tingginya 30 ribu meter. Awan cahaya kemasan menutupi puncak menara. Faktanya, itu hampir seluas seluruh ibu kota Laut Selatan. Bukan hanya orang-orang di ibu kota Laut Selatan. Semua orang di sudut terjauh dari alam Dewa Laut Selatan bisa melihat menara besar yang menembus awan, dan cahaya kemasan yang menerangi seluruh langit. Praktisi mendalam Laut Selatan yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan berdoa, menyaksikan peristiwa besar yang terkait dengan masa depan alam Dewa Laut Selatan itu sendiri. Hahaha, Kaisar Dewa Laut Selatan tertawa sebelum melangkah maju. Altar surgawi dinaikkan. Para tamu yang terhormat, tolong ikuti saya ke altar surgawi dan bersaksi untuk masa depan Laut Selatan. Petik 2. Heh, tampilan yang mengesankan. Kiannya inger menarik pandangannya sebelum bertanya dengan suara dingin. Aku ingat menara surgawi Laut Selatan dinaikkan selama penobatan Kaisar surgawi. Apa kau tidak takut ini terlalu berat untuk ditanggung oleh putra mahkotamu? Petik 2. Hehe, memang benar bahwa tidak ada putra mahkota sebelum milikku yang pernah mendapatkan kehormatan itu. Kaisar Dewa Laut Selatan terkekeh. Tapi karena dia anakku, tidak ada kemuliaan di dunia yang tidak bisa dia tanggung. Hahaha. Pernyataan itu menunjukkan kesombongannya yang tak terbatas dan kepuasan yang mengejutkan. Sepertinya dia menghargai Nankian Kiu lebih dari yang dia tunjukkan. Menara surgawi Laut Selatan, Yun Che Mendonga. Menara itu setidaknya setinggi 10 ribu lantai, dan di puncak menara ada sebuah altar yang dikelilingi oleh cahaya surgawi. Itu terlihat sangat mengesankan. Lewat sini, para tamu yang terhormat. Kaisar Dewa Laut Selatan mengangkat tangannya untuk mengundang sebelum terbang sendiri. Nankian Kiu, Raja Laut dan Dewa Laut dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dewa Kaisar Sitian, Dewa Kaisar Suanyuan, dan Kaisar Dewa Mikroungu bertukar pandangan satu sama lain sebelum naik ke udara juga. Kiannya Yinger benar. Menara surgawi Laut Selatan hanya sepenuhnya didirikan selama penobatan Kaisar Dewa. Tujuannya adalah untuk berdoa ke surga dan mengumumkan Kaisar Dewa baru kepada dunia. Sampai saat ini, hal itu belum pernah dilakukan pada upacara penganugerahan Putra Mahkota. Mereka bingung, tetapi mereka tidak menyuarakan keraguan mereka. Ayo pergi. Yun Che memerintahkan sebelum melayang ke udara dengan lancar. Tatapan kiannya Wugu menyapu menara. Sesaat hening kemudian, dia mengirimkan transmisi suara kepada Yun Che. Keagungan Anda, aura menara sedikit berbeda dari yang saya ingat. Mungkin bijaksana untuk bertindak dengan hati-hati. Petik 2. Tapi Yun Che tidak bereaksi. Nasihat itu seolah-olah tidak didengar. Kiannya Wugu tidak mencoba untuk kedua kalinya. Sementara upacara penganugerahan Putra Mahkota Laut Selatan sedang berlangsung, alam Dewa Naga juga mengalami apa yang mungkin menjadi kejutan terbesar dalam sejarahnya. Kedelapan Dewa Naga berada di lokasi yang berbeda, tetapi jiwa mereka gemetar hebat, dan cahaya di mata mereka meledak seperti supernova pada saat bersamaan. Di ibu kota Laut Selatan, banyak orang telah menyaksikan kematian tragis Dewa Naga Abu juga. Berita menakjubkan menyebar ke setiap sudut alam Dewa dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika para peserta mencapai puncak menara surgawi Laut Selatan, semua orang bermandikan cahaya kemasan. Itu berasal dari bentuk paling murni dari Divin Power Laut Selatan, dan setiap sinar mengandung kekayaan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Banyak penghuni alam Dewa Laut Selatan melihat ke langit dan menyaksikan kelahiran Kaisar Dewa Laut Selatan masa depan sekarang, tetapi hanya segelintir dari mereka yang memiliki hak untuk melangkah ke altar. Faktanya, Kaisar Dewa Laut Selatan, Raja Laut, dan Dewa Laut adalah satu-satunya di alam Dewa Laut Selatan yang memiliki hak untuk menaiki menara. Bahkan para tetua, pangeran dan putri Divin Master Realam tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Kian Kiu, Kaisar Dewa Laut Selatan memulai, upacara hari ini bukan hanya sebuah upacara, dan setelah hari ini harapanku bukan satu-satunya hal yang ada di pundakmu lagi. Saya mengerti. Nankian Kiu mengangguk dengan tenang. Sulit untuk tidak terkesan olehnya. Mari kita berdoa kepada leluhur sebelum kita memulai upacaranya. Fei Hong, Zheng Tian, berjaga-jaga di pintu masuk saat kita bersiap-siap. Petik 2. Ia, Yang Mulia, mengakui Raja Laut Neraka Timur dan Raja Laut Neraka Utara. Mereka berjaga di belakang Nankian Kiu saat dia berlutut di tengah altar surgawi dan berdoa kepada leluhur. Jika seseorang menatap mata mereka saat ini, mereka mungkin hanya memperhatikan jejak motif tersembunyi di belakang mereka. Yun Che berdiri di atas altar raksasa dan melihat ke bawah. Dia tampak sama sekali tidak peduli dengan upacara yang akan segera dimulai. Pasti ada kerusuhan di alam Dewa Naga sekarang. Kiannya yinger bergerak ke samping Yun Che dan berkata perlahan, Tolong beritahu, apa langkahmu selanjutnya? Anda tidak berencana untuk melawan mereka secara langsung, bukan? Petik 2. Ini baru permulaan? Jawab Yun Che dingin, tapi tidak memberikan jawaban langsung. Mengetahui kepribadian Anda, saya tidak terkejut sama sekali, tapi saya berharap Anda mendengarkan suara nalar dan berbicara dengan Chi Wu Yao dari waktu ke waktu. Dia berhenti sejenak sebelum tersenyum. Nah, apa yang sudah dilakukan sudah selesai, dan wilayah surgawi utara hanyalah alat pada akhirnya. Berinteraksi dengan Chi Wu Yao memiliki efek menarik yaitu menghilangkan ingatan khusus ini. Petik 2. Yun Che. Kamu bisa melihat seluruh alam Dewa Laut Selatan dari sini. Apa pendapat Anda tentang pandangan ini, Guru Iblis? Petik 2. Suara Kaisar Dewa Laut Selatan tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka, dan kilatan kemasan kemudian pria itu berdiri di samping Yun Che dan melihat dunia di bawah kakinya. Alih-alih menatapnya, Yun Che bertanya dengan dingin, Adakah yang ingin kamu bicarakan, Kaisar Dewa Laut Selatan? Kaisar Dewa Laut Selatan tersenyum sekali sebelum mengajukan pertanyaan yang sepertinya muncul entah dari mana, bagaimana Anda mengkategorikan orang-orang di dunia, Tuhan Iblis? Mereka yang pantas mati, dan mereka yang tidak, jawab Yun Che. Suaranya datar, tetapi sepertinya ada sesuatu yang menakutkan bersembunyi di baliknya. Kianye yinger. Pandangan itu sangat cocok dengan gelarmu. Kaisar Dewa Laut Selatan terkekeh. Apakah Anda ingin tahu bagaimana saya mengkategorikan orang-orang di dunia, Guru Iblis? Heh, Yun Che tertawa kecil. Kupikir hanya ada segelintir orang yang benar-benar kamu perhatikan, Kaisar Dewa Laut Selatan. Apakah benar-benar perlu untuk mengkategorikannya? Petik 2. Di mata saya, ada empat jenis orang. Kaisar Dewa Laut Selatan melanjutkan tanpa hambatan. Banyak yang menganggap saya egocentris, bejat, gila, dan lepas kendali. Mereka berpikir bahwa saya tidak memiliki bantalan yang seharusnya dimiliki oleh penguasa sejati, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa topeng saya berubah tergantung pada tipe orang yang saya hadapi. Petik 2. Tipe pertama adalah yang lemah. Seperti yang mungkin sudah Anda kumpulkan dari namanya, mereka adalah orang-orang menyedihkan yang tidak akan pernah berani melawan saya. Mereka dapat menelan sejumlah penindasan atau penghinaan selama garis akhir mereka tetap tidak tersentuh. Oleh karena itu, saya bebas untuk bertindak sesuka saya dan melakukan apapun yang saya inginkan terlepas dari norma atau tabu masyarakat. Dia melirik tiga kaisar wilayah selatan yang berdiri agak jauh darinya setelah mengakhiri kalimatnya. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan siapa yang dia bicarakan. Tipe kedua adalah penjahat yang tidak bermoral. Kekuatan dan otoritas mereka sama atau lebih baik dibandingkan dengan saya, dan pikiran mereka bahkan lebih tidak terduga. Saya harus waspada di sekitar mereka, tetapi sekali lagi saya tidak perlu menahan diri. Sebagai orang yang cerdik, kepentingan pribadi mereka didahulukan dari yang lainnya, jadi mereka tidak akan bermusuhan kecuali jika diberi alasan yang sangat bagus untuk itu. Tentu saja, jika mereka menemukan kesempatan sempurna untuk melenyapkan saya, mereka tidak akan ragu untuk melakukan tindakan itu. Petik 2. Kianye Fantian, Yunce membuang nama itu dengan acuh-ta'acuh. Betul sekali, di usia ini, dia adalah satu-satunya pria di seluruh dunia yang pantas mendapatkan kategori ini. Kaisar Dewa Laut Selatan berkata, sayangnya, dia tidak lagi bersama kami berkat Anda. Saya tidak pernah menahan diri di sekitar dua tipe orang pertama, tetapi dua tipe orang terakhir adalah cerita yang sama sekali berbeda. Tipe pertama adalah raja yang tak tersentuh. Saya tidak pernah bertindak atau berperilaku keluar jalur saat saya berada di sekitar Raja Naga. Kaisar Dewa Laut Selatan mengakuinya secara langsung. Tipe kedua adalah orang gila. Dia tersenyum kecil, orang gila tidak mengetahui rasa takut atau konsekuensi, dan sentuhan sekecil apapun dapat memicu mereka sepenuhnya. Mereka bahkan dapat membayar harga nyawa jika itu berarti membawa kesengsaraan bagi orang-orang yang mencelakakan mereka. Petik 2. Itu sebabnya tidak ada yang mau memprovokasi orang gila. Bahkan saya akan mengambil pendekatan pasifis jika saya bertemu dengan orang gila yang kuat. Petik 2. Angin dingin bertiup melewati kulit semua orang dan sedikit mendinginkan suhu. Apakah Anda kebetulan menggambarkan saya, Kaisar Dewa Laut Selatan? Yunce bertanya dengan acuh tak acuh. Namun, Kaisar Dewa Laut Selatan menggelengkan kepalanya. Tidak, Anda tidak termasuk salah satu dari jenis ini. Dia berbalik perlahan dan menatap Yunce dengan mata emasnya sebelum berkata, Meskipun, saya telah mengira Anda orang gila dan telah memberi Anda ruang yang saya pikir Anda butuhkan ketika saya pertama kali belajar tentang Anda. Yunce perlahan menoleh dan menatap tatapan Kaisar Dewa Laut Selatan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, jika saya bukan orang gila, lalu apa saya? Kaisar Surgawi menyipitkan matanya, memperlihatkan apa yang tampak seperti senyum ramah di wajahnya dan menjawab, Anjing gila, itulah dirimu. Percakapan mereka tidak keras, tetapi benar-benar semua orang di Altar Surgawi adalah orang yang kuat. Tentu, jawabannya tidak luput dari telinga mereka. Udara, nafas mereka, mata mereka dan bahkan darah mereka, semuanya tampak berubah menjadi es dalam sekejap. Tiga Kaisar Dewa Wilayah Selatan yang berpaling langsung berbalik ke arah Kaisar Dewa Laut Selatan dan Yunce. Kejutan yang dalam terukir di semua fitur mereka. Anehnya, Yunce tidak hanya terlihat sangat tidak terganggu, tetapi ekspresi di balik kabut hitam tipis yang mengelilingi dirinya hampir tidak berubah sama sekali. Jika ada, sudut bibirnya sedikit naik. Jika saya boleh bertanya, apa perbedaan antara orang gila dan anjing gila? Itu mudah. Kaisar Dewa Laut Selatan menjawab sambil tersenyum, orang gila itu gila, tapi bahkan mereka tidak kehilangan semua kemanusiaan dan akal sehat mereka. Oleh karena itu, masih banyak cara untuk bernegosiasi dan menenangkan orang seperti itu. Petik 2 Tapi jika anjing gila ingin menggigit seseorang, Kaisar Dewa Laut Selatan menggelengkan kepalanya. Siapa di dunia ini yang bisa berubah pikiran? Begitu. Jadi orang gila bisa ditenangkan dan dinegosiasikan dengan, mata Kaisar Dewa Laut Selatan menyipit menjadi celah panjang dan berbahaya. Tapi anjing gila, hanya bisa dihapus dari permukaan dunia. Bab 1780 Kartu Tram Laut Selatan Pada saat itu, langit biru yang tergantung di atas altar, tidak, seluruh alam Dewa Laut Selatan sepertinya berubah sedingin kematian. Dewa Kaisar Sitian, Kaisar Dewa Suanyuan, dan Kaisar Dewa Mikroungu, bahkan Dewa Laut jelas terkejut. Perubahan tiba-tiba ke arah permusuhan terjadi dengan cepat, tidak terduga, dan sangat tidak bijaksana. Meskipun Yunce hanya membawa beberapa orang bersamanya, kekuatan dan kekejaman mereka hanya bisa digambarkan sebagai mimpi buruk. Jadi mengapa Kaisar Dewa Laut Selatan memilih tempat dan waktu ini untuk memprovokasi hantu kejam yang bahkan tidak takut pada Dewa Naga? Raja Laut Ngeraka Utara dan Raja Laut Ngeraka Timur adalah satu-satunya yang mempertahankan postur mereka. Satu-satunya hal yang berubah adalah cahaya kemasan yang tumbuh di mata mereka. Nan Kian Kiu perlahan mendongak, dia sama terkejutnya dengan yang lain, tetapi dia pulih dan mengerti apa yang sedang terjadi dengan segera. Sudut bibirnya mengarah ke atas saat dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari ayah kerajaan. Kaisar Dewa Laut Selatan, kata Kaisar Dewa Suanyuan, ini bukan kesempatan untuk membuat lelucon seperti itu. Lelucon, Kaisar Dewa Laut Selatan tertawa kecil. Saya tidak pernah bercanda, anjing gila harus dibunuh, dan lebih cepat lebih baik. Mereka harus dimusnahkan hingga rambut terakhir di tubuh mereka, atau wilayah Divin Selatan mungkin akan menjadi wilayah Divin Timur berikutnya. Bagaimana menurutmu, Guru Iblis? Petik 2 Anda benar sekali, Yunce yang tersenyum berkata dengan suara dingin, bahkan saya sering takut pada orang-orang yang berubah menjadi anjing gila oleh keadaan di sekitar mereka. Laut Selatan, jiwamu pasti menggigil seperti daun sekarang, bukan? Petik 2 Bertentangan dengan harapan semua orang, Yunce tidak bereaksi dengan ledakan kemarahan, kekerasan, atau tawa gila yang tiba-tiba. Dia begitu tidak gelisah hingga hampir menakutkan. Selain Yunce, reaksi kianye yinger juga cukup ringan. Dia bahkan tidak melirik Kaisar Dewa Laut Selatan sekilas. Seolah-olah dia adalah penonton yang tidak terkait yang hanya menonton pertunjukan. Namun, ketiga leluhur yama tidak setenang itu. Mata lama mereka tiba-tiba bersinar seperti matahari hitam, dan seolah-olah enam jurang hitam pekat akan melahap semua yang ada di bawah kaki mereka. Kianye Wugu dan Kianye Bingzu bertukar pandangan satu sama lain sebelum melihat ke bawah secara bersamaan. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius. Reaksi Yunce, atau ketiadaan, sama sekali tidak mengejutkan Kaisar Dewa Laut Selatan. Tidak hanya dia ditemani oleh tujuh tingkat sepuluh di Finmaster, lima di antaranya bahkan monster tingkat leluhur. Tidak ada seorang pun di posisinya yang akan panik atau marah dengan pertengkaran yang tiba-tiba ini. Siapa tahu, dia bahkan mungkin akan menertawakan kebodohannya di dalam saat ini juga. Kamu benar, Kaisar Dewa Laut Selatan perlahan mengangkat tangannya. Yunce, kamu adalah anjing gila yang mengesankan. Anda tidak hanya membuat saya takut dari lubuk jiwa saya, Anda telah mendorong saya ke metode yang tidak pernah saya pikir harus saya gunakan. Petik 2. Itu tidak seperti Kaisar Dewa Laut Selatan mencoba untuk bermain malu-malu sebelumnya, tapi sekarang tidak ada ruang untuk alasan yang tipis. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, getaran aneh tiba-tiba muncul di Dewa Kaisar Sitian, Kaisar Dewa Suanyuan dan Mata Kaisar Dewa Mikro Ungu. Pada saat yang sama, Nan Wansheng bersinar ke emasan dan meluncurkan jejak emas ke arah targetnya. Tidak, tanda emas itu tidak dimaksudkan untuk Yunce, yang hanya beberapa meter darinya. Mereka dimaksudkan untuk tiga Kaisar Dewa dari wilayah Suci Laut Selatan di belakang. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang mencoba mengelak atau mempertahankan diri dari jejak tersebut. Faktanya, mereka membiarkannya mendorong mereka dan menggunakan energi untuk meluncurkan diri mereka jauh dari altar. Saat ketiga Kaisar Dewa melintasi tepi, pelang emas menyebar di atas ibu kota Laut Selatan dan menyelimuti seluruh altar surgawi. Hmm, Yunce tampak terkejut bahwa Kaisar Dewa Laut Selatan dapat mengirim tiga Kaisar Dewa terbang dengan satu pukulan. Pada saat inilah Kianye Wugu dan Kianye Bingzu menghentikan kelambanan mereka dan menghancurkan ruang itu sendiri. Mereka memanggil kekuatan Dewa Brahma Monark yang sangat besar dan menangkap orang tertentu pada saat yang bersamaan. Target mereka tidak lain adalah pria yang berdiri di tengah altar surgawi, Nan Kian Kiu. Namun, kedua Raja Laut itu hanya sepuluh langkah dari Nan Kian Kiu. Sepertinya mereka telah memprediksi ini akan terjadi sejak awal. Saat dua leluhur Brahma yang perkasa bertindak, mereka berputar, langsung melepaskan kekuatan yang telah mereka kumpulkan secara diam-diam, dan membentuk penghalang emas untuk memblokir serangan itu. Dentang. Kekuatan 4 level 10 di Finmaster bentrok satu sama lain, dan suara yang dihasilkan dari ledakan itu begitu mengerikan hingga hampir merobek langit biru. Meskipun mereka semua adalah master surgawi tingkat 10, kekuatan Kianye Wugu dan Kianye Bingzu jauh lebih besar dan lebih kuat daripada lawan mereka. Raja Laut Ngeraka Timur dan Raja Laut Ngeraka Utara bahkan tidak bisa berharap untuk menyamai mereka. Namun, kedua leluhur Brahma telah meluncurkan serangan mendadak, dan kedua Raja Laut telah mengumpulkan kekuatan mereka dan menunggu ini terjadi. Oleh karena itu, baik leluhur Brahma maupun kekuatan mereka tidak dapat mendekati Nan Kiu, apalagi melukai rambut di tubuhnya. Hanya satu saat yang mereka butuhkan. Menggunakan kekuatan ledakan untuk keuntungan mereka, Raja Laut mundur dengan kecepatan tinggi dan melarikan diri dari altar surgawi dengan Nan Kian Kiu yang sangat tenang. Baik Kianye Wugu maupun Kianye Bingzu tidak mengejar atau melirik Nan Kian Kiu yang melarikan diri untuk kedua kalinya. Jika ini sebelum mereka mengambil bagian dalam percobaan, pikiran untuk menyerang junior beberapa generasi lebih muda dari mereka bahkan tidak akan pernah terlintas dalam pikiran mereka. Sudah terlambat, Kianye Wugu menghela nafas. Permainan yang bagus, Laut Selatan, kata Kianye Bingzu sambil menatap Kaisar Surgawi. He he, kamu terlalu banyak memujiku, senior. Kaisar Dewa Laut Selatan terkekeh. Orang luar biasa pada saat yang luar biasa hanya dapat ditangani dengan metode yang luar biasa, bukankah Anda setuju? Semua Dewa Laut yang hadir di altar muncul di belakang Kaisar Dewa Laut Selatan saat dia berbicara. Tubuh mereka bersinar sedikit, dan mata mereka bersinar dengan tekanan yang menyerupai keturunan Dewa. Apa yang kalian berdua lakukan? Yunce menyipitkan matanya sedikit ke arah Kianye Wugu dan Kianye Bingzu. Dia jelas tidak senang dengan tindakan mereka tanpa perintah. Laut, Kaisar, penghalang, Kianye inger membuka bibirnya dan berkata perlahan. Apa itu? Yunce melirik pelangi emas yang mengelilingi altar. Kilatan liar di matanya tidak berkurang sedikitpun meskipun serangkaian kejadian tak terduga. Seolah-olah setiap penghalang di dunia hanyalah lelucon baginya. Kianye inger menjawab, apakah Anda ingat penghalang jiwa bintang mutlak yang diaktifkan alam Dewa Bintang sebelum bayi jahat kembali ke dunia? Si Emperor Barier ini mirip dengan itu. Petik 2. Dia mendonga sedikit dan melanjutkan dengan suara yang lebih gelap, itu sama tahannya dengan semua kekuatan dunia ini, dan itu hanya bisa dilewati oleh mereka yang memiliki garis keturunan dan energi surgawi yang sesuai. Yunce. Kembali ketika alam Dewa Bintang sedang bersiap untuk mengorbankan Jasmine dan Chai Zee, mereka telah mengaktifkan penghalang jiwa bintang mutlak yang tidak seorang pun, bahkan Kaisar Dewa yang tiba di tempat kejadian dapat memecahkannya. Hanya mereka yang memiliki darah atau kekuatan surgawi dari Dewa Bintang yang bisa melewatinya. Tentu saja, itu akhirnya dihancurkan oleh bayi jahat yang terbangun. Anda tidak mengecewakan saya, Yinger. Anda tidak mungkin pernah melihat si Emperor Barier sebelumnya, dan Laut Selatan belum mengaktifkannya selama puluhan ribu tahun, tetapi Anda masih bisa langsung mengenalinya. Tampaknya polusi kegelapan tidak menghabiskan kecerdasanmu. Kaisar Dewa Laut Selatan memujinya. Senyumnya menjadi lebih percaya diri dan terkumpul setelah Nankian Kiu dibawa pergi ke tempat aman. Cahaya surgawi yang menetap di matanya juga menjadi lebih dalam. Di luar altar surgawi, tiga kaisar dewa lainnya dari wilayah surgawi selatan menonton semuanya dengan napas tertahan. Kaisar Dewa Laut Selatan telah memperingatkan mereka sebelum meluncurkan jejak pada mereka, itulah sebabnya mereka membiarkan diri mereka diluncurkan dari altar surgawi. Namun, mereka masih tidak mengerti apa yang Nan Wansheng rencanakan. Dilihat dari nada suaranya dan niat membunuhnya, Kaisar Dewa Laut Selatan berencana untuk membunuh Yunce dengan segala cara. Namun, kekuatan Yunce aneh dan tidak dapat diprediksi, dan tujuh makhluk guru surgawi adalah beberapa kekuatan terkuat di dunia. Alam Laut Selatan mungkin adalah kerajaan raja terkuat di wilayah surgawi selatan, tetapi tidak mungkin mereka memiliki kekuatan untuk menembus perlindungan mereka dan membunuh Yunce dengan paksa. Juga, penghalang kaisar laut tidak bisa dihancurkan, tapi yang bisa dilakukannya hanyalah menjebak musuh. Dia tidak bisa berencana untuk menjebak mereka sampai Raja Naga dan Dewa Naga yang marah muncul untuk membunuh Yunce, bukan? Itulah satu-satunya kemungkinan yang bisa dipikirkan oleh tiga kaisar dewa. Namun, kekuatan si Emperor Barrier sebanding dengan biayanya. Jumlah energi yang tak terbayangkan dikeluarkan dengan setiap napas yang lewat. Bisakah itu benar-benar bertahan sampai Raja Naga dan Dewa Naga tiba dari alam Dewa Naga yang jauh? Tidak jauh dari mereka, Nankian Kiu tiba-tiba tertawa kecil. He he, pada akhirnya, iblis ini akan mati di tangan ayah kerajaan saya. Petik 2. Ketiga kaisar dewa mengerutkan kening dan menatapnya pada saat bersamaan. Mendesah. Harganya masih terlalu besar. Raja Laut Neraka Timur menghela nafas pelan. Jika Yunce tidak segila dia, Yang Mulia tidak akan pernah membuat pilihan ini. Kata-katanya hanya membuat ketiga kaisar dewa semakin tertegun. Tiba-tiba, murid dewa kaisar Sitian menyusut menjadi sebesar jarum. Mungkinkah tatapannya beralih ke altar surgawi lagi? Kali ini, matanya gemetar ketakutan. Apa, apa yang kamu bicarakan? Baik kaisar dewa Suanyuan dan kaisar dewa Mikro Ungu bertanya pada saat yang sama, tetapi Chang Sitian tidak memberi mereka jawaban. Tinjunya yang terkepal tidak berdarah karena banyaknya kekuatan yang dia terapkan pada mereka. Yunce melihat sekelilingnya sebelum tertawa gila. Hahaha, Laut Selatan, aku berharap kamu akan menunjukkan padaku sesuatu yang luar biasa setelah pidato sombong itu, tapi Chang Kang kura-kura. Apakah ini rencananya? Apakah Anda mencoba membuat saya tertawa sampai mati dengan kebodohan Anda? Hahaha, petik 2. Kaisar Dewa Laut Selatan menyeringai. Yunce, bisakah kau menebak untuk siapa aku mengangkat altar surgawi ini? Dan, apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Yunce membalas senyuman menakutkan. Kaisar Dewa Laut Selatan berbalik dan berjalan ke tepi penghalang perlahan. Meskipun rencana ini dibuat lama, saya berharap tidak sampai seperti ini, bahwa altar hanya akan digunakan untuk upacara Feng San Putra saya. Satu. Sayangnya, Anda bukan orang gila, tapi anjing gila. Kalau begitu, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah membersihkan darah kotor dan jahatmu dengan kekuatan abadi Laut Selatan. Petik 2. Dia melewati penghalang dan pindah dari altar surgawi setelah mengatakan ini. Dewa Laut juga melakukan hal yang sama setelah dia memberi mereka isyarat tangan. Penghalang juga tidak menghentikan mereka. Yunce tidak mencoba menyerang salah satu dari mereka karena altar surgawi sangat besar. Tidak mungkin menghentikan Dewa Laut meninggalkan penghalang bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan dalam kapasitasnya, apalagi Kaisar Dewa Laut Selatan. Kamu pikir kamu bisa melenyapkanku menggunakan cangkang kura-kura yang lucu ini? Yunce mendengus dan menyipitkan matanya perlahan. Aura Kaisar Laut Barier samar, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu tidak bisa ditembus. Penghalang jiwa bintang mutlak sangat kuat karena terhubung ke kekuatan asal Dewa Bintang. Ini jelas tidak terjadi pada si Emperor Barier. Kemungkinan besar sumber kekuatannya berasal dari altar Dewa di bawah kakinya dan menara penusuk awan yang menopangnya. Tuan Iblis, kianya Wugu berkata, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Diam, Yunce memotongnya dengan dingin sebelum menunjuk ke penghalang dan berkata dengan nada menghina, Yan satu, dua, tiga, uji cangkang kura-kura itu untukku. Tiga leluhur yama sangat ingin membunuh Kaisar Dewa Laut Selatan karena kesombongan dan pelanggarannya, tetapi Yunce tidak memberi mereka perintah untuk menyerang bahkan setelah Nan Wansheng dan Dewa Laut telah meninggalkan penghalang sepenuhnya. Mereka hampir meledakan pembuluh darah karena itu. Sekarang Yunce akhirnya memberi mereka perintah. Ketiga leluhur yama melolong gila sebelum mengayunkan cakar mengerikan mereka ke apa yang disebut penghalang tak tertembus di depan mereka.